Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Cara mereka memandang Huang Xiaolong berubah drastis. Pada awalnya, Zhao Chen dan Xie Hui berasumsi bahwa meskipun Huang Xiaolong menerobos ke alam dewa, menjadi murid dalam Institut Prajurit Hitam, dia paling-paling hanya bisa menjadi alam dewa Orde pertama awal. Ketika keterkejutan Zhao Yi dan semua orang meredah, gelombang teror tak berujung menghantam jiwa mereka. Tingkat pertumbuhan Huang Xiaolong benar-benar membuat mereka takut. Jika Huang Xiaolong terus tumbuh pada tingkat yang menakutkan ini, dalam beberapa ratus tahun lagi akhir tragis keluarga Zhao mereka pasti akan datang. Penatua Zhao Rui, kita tidak bisa membiarkan Huang Xiaolong ini terus tumbuh. Zhao Yi datang ke sisi Zhao Rui. Merasa perlu ditekankan, dia menambahkan jika dia dibiarkan tumbuh lebih jauh, keluarga Zhao kita akan binasa di tangannya. Zhao Rui melirik Zhao Yi dengan ketidaksenangan yang jelas. Apakah saya perlu Anda mengajari penatua ini cara menangani sesuatu? Zhao Yi ini bertindak lebih lancang di depannya dengan mengandalkan bantuan patriark. Wajah Zhao Yi sedikit berkedut, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada akhirnya. Zhao Rui berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan Huang Xiaolong, Huang Xiaolong tidak asing baginya. Mungkin, lebih akurat untuk mengatakan bahwa Huang Xiaolong tidak asing dengan keluarga Zhao mereka. Beberapa tahun yang lalu, ketika Zhao Yi dan Zhao Chen, pasangan ayah dan anak ini, melarikan diri kembali dalam keadaan malu ke keluarga Zhao, itu mengejutkan banyak anggota keluarga Zhao. Sejak saat itu juga nama Huang Xiaolong ditambahkan ke daftar pembunuhan keluarga Zhao. Namun, Zhao Rui tidak berharap Huang Xiaolong ini menjadi murid dalam Institut Prajurit Hitam dalam beberapa tahun. Seseorang hampir tidak bisa menghindari konsekuensi menjengkelkan dari membunuh murid batin Black Warrior Institute. Tetap saja, dia melangkah menuju Huang Xiaolong. Pena tua Zhao Rui, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri dengan membunuh alam dewa Orde Kedua Belaka, saya sendiri sudah cukup. Pada titik ini, pria tua berambut putih yang berdiri di samping Zhao Rui berbicara. Pria tua berambut putih ini juga anggota keluarga Zhao, dan kekuatannya pasti lebih kuat dari Zhao Yi, alam dewa Orde Ketiga Menengah. Merenungkan kata-kata pria tua berambut putih itu, Zhao Rui berhenti maju dan menganggupkan kepalanya. Baiklah, kamu pergi, tapi jangan bunuh orang menyebalkan itu. Dia adalah murid dalam Black Warrior Institute, membunuhnya akan merepotkan. Men, hancurkan laut kinya, lalu hancurkan meridian seluruh tubuhnya. Dengan laut kinya hancur dan meridian seluruh tubuhnya rusak, Huang Xiaolong seperti itu tidak berbeda dengan sampah. Betapapun berbakatnya Huang Xiaolong, dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi keluarga Zhao di masa depan. Penatua Zhao Rui, saya merasa bahwa setelah menghancurkan laut ki Huang Xiaolong ini dan menghancurkan meridiannya, akan lebih aman untuk merusak jiwanya juga. Tetua keluarga Zhao lainnya berbicara, bahkan jika laut ki dan meridiannya lumpuh, seorang Master Realem Haigat masih dapat memperbaiki luka-luka ini. Namun, jika jiwanya rusak, bahkan seorang Master Realem Haigat tidak dapat melakukan apa-apa. Sorot mata Huang Xiaolong menjadi semakin dingin saat dia melihat kelompok dari keluarga Zhao. Merusak jiwa seseorang akan membuat orang itu menjadi bodoh, ini jauh lebih kejam daripada membunuh seseorang secara langsung. Sepertinya sifat keluarga Zhao cukup baik. Huang Xiaolong mencibir dengan dingin. Mendengar saran penatua, Zhao Rui menganggup ke arah pria tua berambut putih itu, setuju untuk merusak jiwa Huang Xiaolong. Cara ini memang lebih aman. Melihat Zhao Rui memberikan izinnya, pria tua berambut putih itu berjalan ke arah Huang Xiaolong dengan tawa sinis yang tidak tersamar. Pang kecil, manfaatkan sedikit waktu yang kamu miliki sebelum berubah menjadi idiot. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Mungkin, saya bisa membantu. Seperti, apakah Anda memiliki saudara perempuan atau ibu yang bisa saya bantu jaga? Aku pasti akan merawat mereka dengan baik atas namamu. Anggota keluarga Zhao tertawa terbahak-bahak. Bibir Huang Xiaolong sedikit melengkung dalam senyum dingin, lalu dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menekan ruang. Tawa lelaki tua berambut putih keluarga Zhao tiba-tiba berhenti, kepalanya tertunduk tidak percaya melihat dadanya sendiri di mana bentuk telapak tangan besar tercetak di dadanya. Detik berikutnya, darah merah merembes keluar dari perbatasan jejak telapak tangan dengan kecepatan yang mengerikan, menuju wajahnya, kakinya, tangannya, menyebar ke setiap inci tubuhnya. Tawa kelompok keluarga Zhao di belakangnya juga tiba-tiba berhenti. Di depan mata mereka yang ketakutan, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba meledak berkeping-keping, mirip dengan sepotong kaca yang terkena kekuatan benturan tinggi, pecah berkeping-keping. Darah dan daging berceceran di mana-mana, menutupi lantai. Seluruh penginapan jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Beberapa detik berlalu sebelum keluarga Zhao dan Xie sadar kembali. Mereka memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Wajah Zhao Rui sangat muram, kamu orang menyebalkan, kamu berani membunuh anggota keluarga Zhao saya. Huang Xiaolong memandang Zhao Rui seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, berani membunuh. Saya tidak berpikir membunuh anggota keluarga Zhao adalah prestasi besar, apalagi, mengapa saya tidak berani. Sebentar lagi, kalian semua akan mati juga. Penatua keluarga Zhao lainnya sangat marah sehingga janggutnya bergetar, kesombongan yang sembrono, alam dewa orde kedua yang sangat sedikit sombong tanpa batas, Huang, aku akan membunuhmu. Momentum tetua keluarga Zhao naik ke puncak, dan dia sebenarnya adalah puncak alam dewa orde keempat awal, hanya setengah langkah lagi dan dia akan dapat melangkah ke alam dewa orde keempat pertengahan. Dalam sejarah panjang galaksi kura-kura hitam, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan prajurit realem dewa orde kedua yang cukup tirani untuk mengalahkan master alam dewa orde keempat. Dan dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong bisa mematahkan mitos ini. Tepat saat Penatua hendak menyerang, cahaya pedang melintas di matanya. Bahkan sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, rasa sakit yang menusuk datang dari dadanya. Dia melihat ke bawah dengan refleks hanya untuk melihat pedang kayu bersarang di hatinya. Pedang kayu itu masuk ke dadanya, menembus jantungnya, dan keluar melalui punggungnya. Mendengus dingin Huang Xiaolong terdengar renyah di udara. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang mulberry terbang kembali ke sisinya. Meskipun tetua keluarga Zhao ini adalah puncak orde keempat awal, dibandingkan dengan pemimpin murid dalam Institut Prajurit Hitam Jiangbi, dia sepuluh kali lebih buruk. Selain itu, Huang Xiaolong membuat serangan tiba-tiba, bagaimana mungkin penatua keluarga Zhao punya waktu untuk bereaksi. Sementara sisa Zhao, serta keluarga Xiaolong masih sok, kedua tangan Huang Xiaolong melambai. Pedang mulberry sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dingin, bolak-balik antara anggota keluarga Zhao dan Xia. Jeritan sengsara berdesir di udara saat setiap jeritan disertai dengan mekarnya darah merah. Dalam beberapa saat, selain Zhao Rui Orde keempat pertengahan, tidak ada seorang pun yang berdiri di sekitarnya. Meski begitu, hampir sesaat telah berlalu ketika darah mulai merembes keluar dari tebasan pedang dan luka di tubuh Zhao Rui. Huang Xiaolong, kamu, sosok Zhao Rui terus berkedip-kedip di sekitar penginapan, entah melompat atau menghindar ke samping. Berhenti, ketika kata itu keluar dari mulutnya, bahkan Zhao Rui merasa seperti orang bodoh. Akankah Huang Xiaolong berhenti? Tepat ketika dia memukuli dirinya sendiri karena menjadi idiot, serangan pedang Mulberry berhenti. Zhao Rui terdiam sesaat, tetapi sebelum dia bisa memikirkan hal lain, Huang Xiaolong mendekati Zhao Rui menggunakan kemampuan bawaan roh bela diri pantong Sado. Satu pukulan mendarat tepat di laut Ki Zhao Rui. Kekuatan itu hampir membuat bola mata Zhao Rui keluar dari rongganya, berlipat ganda kesakitan dengan mulut ternganga dan air mata di matanya, menjatuhkan anggota keluarga Zhao. Huang Xiaolong berjalan melewati kelompok keluarga Zhao dan Xie dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Zhao Chen, Zhao Yi, Xie Hui, Xie Cao, dan yang lainnya memandang Huang Xiaolong dengan mata ketakutan. Huang Xiaolong, apa yang kamu coba lakukan? Zhao Rui memperhatikan dengan waspada saat Huang Xiaolong mendekat, wajahnya putih tanpa sedikitpun darah. Mencoba seperti yang dia lakukan, Zhao Rui tidak bisa menahan getaran dari suaranya. Terlalu banyak baginya untuk menerima bahwa Huang Xiaolong memiliki kekuatan yang begitu sombong dengan kultivasi kurang dari seratus tahun. Mereka yang mampu menerobos ke alam dewa semuanya memiliki bakat tinggi. Zhao Rui sendiri adalah seorang jenius keluarga Zhao, namun, untuk menerobos ke alam dewa Orde Keempat Pertengahan, dia telah menghabiskan lebih dari delapan ribu tahun. Apa yang saya coba lakukan? Huang Xiaolong berhenti di depan Zhao Rui, menunjukkan senyum cemerlang dan dingin, tidak banyak, baru saja aku menghancurkan laut Kimu. Sekarang, saya ingin mematahkan setiap meridian di tubuh Anda. Oh benar, pada akhirnya, aku akan merusak jiwamu, mengubahmu menjadi idiot. Ini adalah hal-hal yang Zhao Rui dan yang lainnya rencanakan untuk dilakukan pada Huang Xiaolong, dia hanya membayar kembali dalam bentuk barang. Ketakutan memenuhi wajah Zhao Rui, tetapi saat dia hendak berbicara, pedang mulberi di tangan Huang Xiaolong berayun, diikuti oleh lolongan tragis dari tenggorokan Zhao Rui. Zhao Chen, Xie Hui, dan yang lainnya menyaksikan dengan ketakutan saat darah mengalir tanpa henti dari tubuh Zhao Rui. Tebasan tunggal dari Huang Xiaolong itu telah memotong semua meridian di tubuhnya. Huang Xiaolong, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Zhao Rui berteriak kesakitan, keluarga Zhao pasti tidak akan mengampunimu. Huang Xiaolong mencibir saat dia mengangkat tangannya, membanting telapak tangannya tepat di tengah dahi Zhao Rui. Suara tulang yang hancur memasuki telinga semua orang, dan pada saat itu, Zhao Rui tidak lagi berteriak. Upil matanya tidak fokus dan air liur mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak, aku tidak ingin berubah menjadi sampah. Aku tidak ingin menjadi idiot. Ceritan ketakutan Zhao Chen terdengar, tergagap ketakutan, Huang Xiaolong, lepaskan aku, lepaskan aku. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya berjanji untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku mohon, jangan ubah aku menjadi idiot. Berpikir bahwa dia akan berubah menjadi Zhao Rui kedua, jiwanya menderita kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dengan satu serangan telapak tangan dari Huang Xiaolong, berubah menjadi idiot dan menjalani sisa hidupnya di dunia ini seperti itu. Keinginan Zhao Chen runtuh. Xie Hui juga menangis minta ampun. Begitu juga yang lain dari keluarga Zhao dan Xie. Huang Xiaolong berbalik, mengambil beberapa langkah menuju Zhao Chen dan Xie Hui. Keduanya bisa dianggap rekan lama. Tentu saja Huang Xiaolong tidak akan melupakan fakta bahwa Zhao Chen memburunya ketika dia baru saja tiba di tanah Betlam sejak lama. Dia juga tidak akan melupakan Xie Hui yang menculik si Xiao Fei, ingin memaksanya menikah, menyebabkan dia masuk ke kota Dewa Kosmos sendirian untuk menyelamatkannya. Peristiwa masa lalu terlintas di benak Huang Xiaolong. Semuanya berakhir di sini. Pedang mulberi yang digenggam di tangan Huang Xiaolong menebas. Selembar cahaya pedang yang terang melintas dan pembuluh darah serta meridian Zhao Chen dan Xie Hui terputus. Kemudian, dengan serangan tambahan dari telapak tangan Huang Xiaolong, laut ki mereka hancur. Terakhir, serangan lain didahi mereka merusak jiwa Zhao Chen dan Xie Hui. Tak lama kemudian, semua anggota keluarga Zhao dan Xie yang hadir dilumpuhkan dan berubah menjadi orang bodoh yang meneteskan air liur oleh Huang Xiaolong. Ketika semuanya selesai, Huang Xiaolong kehilangan mood untuk minum. Membeli semua sisa Hellstone Wine yang tersedia dari pemilik penginapan, Huang Xiaolong meninggalkan penginapan, berjalan menuju toko yang menjual armor. Terlepas dari kepercayaan yang dia miliki pada kekuatannya sendiri, hawa dingin yang dingin di bagian yang lebih dalam dari Hellstone Mainland bukanlah sesuatu untuk disindir, memiliki armor elemen api lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, Huang Xiaolong tidak kekurangan uang. Karena lingkungan unik dari Hellstone Mainland, toko baju besi berlimpah. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong datang ke jalan yang penuh dengan toko-toko yang menjual baju besi. Dia melihat sebanyak 30 hingga 40 toko. Memilih salah satu toko terbesar secara acak, Huang Xiaolong masuk ke dalam. Ketika Huang Xiaolong masuk, sudah ada lebih dari selusin orang di dalam toko. Dari kelihatannya, semua orang memiliki tujuan yang sama. Melihat seorang pelanggan baru berjalan mengenakan jubah murid dalam Institut Prajurit Hitam, mata pekerja toko itu berbinar saat dia bergegas menyambut Huang Xiaolong dengan langkah cepat. Setelah mengetahui bahwa Huang Xiaolong ingin membeli baju besi, pekerja toko dengan antusias memperkenalkan berbagai barang toko mereka. Keempat dinding interior toko digantung dengan deretan berbagai jenis armor yang berbeda. Mereka memiliki warna, gaya, dan ukuran yang berbeda dari besar hingga kecil. Dalam sekejap, ada lebih dari 100 dari mereka yang dipamerkan. Mayoritas dari mereka adalah armor elemen api, tetapi ada juga elemen tanah, elemen logam, elemen air, dan seterusnya. Banyaknya pilihan membuat mata terbelalak. Tergantung pada armornya, harganya berkisar dari 100 ribu hingga jutaan. Tapi Huang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya melihat mereka. Meskipun armor ini tidak buruk, mereka masih terlalu lemah di matanya. Beberapa lebih buruk daripada Divine Dragon Armor yang dimiliki Dewa Templar. Apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih baik? Huang Xiaolong bertanya. Pekerja toko itu terkejut pada awalnya, lalu wajahnya tersenyum lebar. Kami memiliki beberapa potong yang merupakan harta toko, hanya saja harganya sedikit tinggi, yang terendah dihargai 100 juta. Uang bukan masalah. Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. 100 juta. Jumlah koin suanwu di dalam cincin asurannya dapat membeli seluruh toko ini jika dia menginginkannya. Memperhatikan suasana luar biasa dalam nada dan kata-kata Huang Xiaolong, pekerja toko berseri-seri saat dia memimpin Huang Xiaolong ke aula kecil di belakang. Dengan sopan meminta Huang Xiaolong untuk menunggu sebentar, pekerja toko itu berbalik dan pergi mencari bosnya. Tidak butuh waktu lama bagi pekerja toko untuk kembali dengan pemilik toko di belakangnya. Pemilik toko adalah seorang pria parubaya dengan fitur wajah kasar, terlebih lagi dengan bekas luka panjang di wajahnya. Tubuhnya memancarkan keganasan yang kuat yang mendustakan identitasnya sebagai pemilik toko, bandit lebih seperti itu. Di sisi lain, kejutan berkedip di mata pemilik toko ketika dia melihat Huang Xiaolong, tetapi dengan cepat dia memasang senyum terbaiknya dan mengucapkan beberapa kata asal-asalan sebelum mengeluarkan enam armor paling mahal dengan atribut terbaik untuk Huang Xiaolong. Lihat, di antara enam baju zirah, tiga di antaranya adalah baju zirah elemen api dalam tiga warna berbeda putih salju, kuning tembaga, dan hitam pekat. Pada pandangan pertama, Huang Xiaolong diambil dengan baju besi putih, murni seperti kepingan salju putih. Ini juga merupakan armor paling mahal di antara tiga armor elemen api. Sepotong baju besi yang dijual dengan harga 350 juta, harga ini akan membuat siapapun terkejut. Ketika pemilik toko, Hel Yuhua, mendengar bahwa Huang Xiaolong menginginkan baju besi putih, dia terkekeh dan menjelaskan, penglihatan adik laki-laki ini sangat bagus. Armor ilahi ini ditempa oleh master elemen api kuno menggunakan beberapa ratus keping besi esensi magma yang berbeda, yang diberi nama White Flame Divine Armor. Bahkan ada formasi kuno, formasi 99 Matahari Berkobar, yang diukir di atasnya. Setelah mengenakan White Flame Divine Armor ini, bahkan sampai ke kedalaman Hellstone Mainland, Anda tidak akan kesulitan menahan dinginnya es kutub sekalipun. Tingkat es tertinggi di dunia bawah disebut es kutub, bahkan jika seorang master realem dewa tingkat tinggi secara tidak sengaja menyentuh es kutub ini, mereka akan berubah menjadi patung es. Mendengar pemilik toko membual bahwa White Flame Divine Armor ini dapat menahan dingin yang ekstrim dari es kutub, Huang Xiaolong hanya tersenyum dan tidak membantah. Dia, tentu saja, tidak percaya bahwa White Flame Divine Armor ini dapat menahan dinginnya es di kutub, jika tidak, armor ini akan bernilai lebih dari hanya 350 juta. Selanjutnya, pemilik toko menjelaskan kepada Huang Xiaolong berbagai atribut baju besi. White Flame Divine Armor memiliki banyak kegunaan lain selain hanya menahan dingin. Setelah mengaktifkan formasi 99 Matahari Berkobar, itu bahkan bisa menahan serangan dari alam dewa Orde Ketujuh. Huang Xiaolong tidak repot-repot bernegosiasi untuk harganya, dia membayar harga penuh dan membeli baju besi putih. Setelah membeli White Flame Divine Armor, Huang Xiaolong keluar dari Hailstone City, terbang menuju bagian daratan yang lebih dalam tanpa berlama-lama lagi. Pemilik toko Heliuha menyaksikan siluet Huang Xiaolong yang menghilang di Cakrawala, tertawa pada dirinya sendiri, Hehehe, saya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari satu dekade menunggu, ikan besar lainnya datang. Bos besar, kapan kita pindah? Pekerja toko berdiri di belakang Heliuha bertanya. Jangan terburu-buru, anak ini tidak akan bisa kabur. Mata Heliuha menyipit, menyebabkan bekas luka di wajahnya meregang kencang. Anak ini adalah murid dalam Institut Prajurit Hitam, akan menjadi masalah besar jika seseorang mengetahui kami membunuhnya. Tunggu sampai dia memasuki hutan Hailstone, kita akan bergerak kalau begitu. Tapi, bos besar, bukankah kita harus mencoba menyelidiki bocah ini? Pekerja toko ragu-ragu sebelum menyarankan. Heliuha melambaikan tangannya dengan kasar, tidak peduli sedikitpun, seorang murid dalam Black Warrior Institute Belaka, seberapa kuat dia. Mengingat probabilitas tertinggi, dia akan menjadi puncak realem Dewa Orde ketiga paling akhir. Jika dia adalah murid elit Institut, saya mungkin bertindak dengan hati-hati. Tidak ada yang salah dengan menjadi teliti, namun, menjadi terlalu teliti akan menyebabkan Anda kehilangan banyak kesempatan, meninggalkan Anda dengan penyesalan ketika Anda memikirkannya kembali nanti. Yang ini terima kasih atas bimbingan bos besar. Pekerja toko itu tersenyum dengan hormat sambil berhasil mengjilat atasannya. Tapi anak itu membeli White Flame Divine Armor, akan sedikit merepotkan berurusan dengannya nanti. Heliuha tidak khawatir sama sekali, kau pikir aku melewatkan poin ini. Saya telah menempatkan larangan White Flame Divine Armor sejak awal, selama saya mengaktifkan larangan nanti, anak ini akan mengalami serangan balasan dari White Flame Divine Armor. Tidak peduli apa, dia tidak akan bisa lepas dari tanganku bahkan jika dia menumbuhkan sepasang sayap. Haha, bos besar adalah yang paling bijaksana. Trik ini benar-benar hebat, luar biasa. Pekerja toko itu tertawa kegirangan. Bocah ini bisa mengeluarkan 350 juta tanpa berkedip, setidaknya harus ada 1 miliar padanya. Tawa parao kedua pria itu bergema di udara. Huang Xiaolong terbang dengan kecepatan tinggi melintasi bidang es dan salju. Kira-kira satu jam kemudian, dia memasuki hutan Hailstone. Waspada terhadap bahaya tak terduga yang bisa melompat keluar kapan saja, Huang Xiaolong mengeluarkan pedang mulberry, terbang ke depan saat dia berdiri di atas pedang kayu. Kepingan salju putih melayang tanpa henti dari langit di atas, meninggalkan rasa dingin yang menusuk hati ketika menyentuh kulitnya, sedangkan angin dingin yang bertiup di wajahnya saat dia terbang membawa sensasi yang berbeda. Sedikit mati rasa, dan sedikit gatal. Bocah huang kecil, hati-hati dengan pemilik toko baju besi itu. Kaisar Naga Aotaiyi memperingatkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa dengan acuh-ta'acuh, Bukankah aku memilikimu? Kaisar Naga Aotaiyi dapat dengan jelas melihat melalui niat tersembunyi dari pemilik toko baju besi itu, tetapi sekali lagi, bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak melihatnya juga? Seseorang seharusnya tidak menampilkan kekayaan mereka di depan umum, tetapi itu disengaja oleh Huang Xiaolong. Kaisar Naga Aotaiyi menertawakan pernyataan Huang Xiaolong, Kamu pikir aku seorang pembuat keajaiban? Kemudian lagi, anak Anda mungkin masih tidak tahu bahwa pihak lain telah menempatkan larangan tersembunyi di dalam White Flame Divine Armor Anda, kan? Huang Xiaolong tercengang, ada larangan di dalam White Flame Divine Armor. Saya baru saja memeriksanya dengan mata neraka dan tidak melihat ada yang salah dengan itu. Pihak lain dengan terampil menyembunyikannya, metode yang cukup cerdas. Jadi sangat normal bahwa Anda tidak mendeteksi apapun. Kaisar Naga Aotaiyi menambahkan, intinya adalah, larangan itu kuat, hanya penguasa alam dewa tingkat tinggi yang bisa melanggarnya. Keluarkan White Flame Divine Armor terlebih dahulu, aku akan menghapus larangannya. Huang Xiaolong mengangguk saat tangannya bergerak cepat, mengeluarkan White Flame Divine Armor. Simbol emas mutiara naga yang sangat kecil di dahinya berkilauan cerah saat menyedot baju besi putih ke dalam ruang di dalam mutiara naga sehingga Kaisar Naga Aotaiyi dapat menghapus larangan yang ditempatkan di atasnya. Meskipun pemilik toko baju besi Heliuhua adalah Master Realm Dewa Orde Ketujuh dan larangan yang diaterapkan pada White Flame Divine Armor tersembunyi dengan baik, serta kuat, itu adalah permainan anak-anak di mata Kaisar Naga Aotaiyi. Beberapa saat kemudian, larangan itu dihapus. Memakainya sekarang, Huang Xiaolong tidak perlu khawatir tentang trik jahat yang ditinggalkan oleh Heliuhua itu. Huang Xiaolong terbang ke depan dengan pedang mulberry, dia tidak berani terbang terlalu tinggi atau terlalu rendah di dekat tanah. Di hutan hujan hailstone yang tak terbatas, terbang terlalu tinggi akan mengubah diri menjadi target yang jelas, memiliki risiko tinggi menarik serangan dari banyak binatang iblis di hutan, sementara terbang terlalu dekat dengan lantai hutan yang dipenuhi salju juga berbahaya, dengan berbagai binatang iblis berkeliaran. Dengan demikian, Huang Xiaolong mempertahankan ketinggian terbang 20 meter dari lantai hutan. Hutan hailstone terdiri dari lahan yang sangat besar, pada kenyataannya, dibutuhkan 8 persepuluh dari permukaan daratan hailstone dan 30 hingga 40 kali lebih besar dari dunia roh bela diri itu sendiri. Selain pegunungan putih begelombang yang tertutup salju, di mana-mana orang melihat, pohon-pohon rimbun dari zaman dahulu dapat terlihat. Pohon-pohon tua di bagian luar hailstone forest tidak tinggi, kebanyakan tumbuh setinggi 30 hingga 40 meter. Pohon-pohon tua ini juga tertutup salju putih dan es, orang hampir tidak bisa melihat penampilan aslinya lagi. Hati-hati, sementara Huang Xiaolong terbang ke depan dengan pedang mulberinya, tepat di depannya agak jauh, sekawanan binatang iblis yang menyerupai burung bulbul terbang mendekat. Masing-masing dari mereka memiliki panjang lebih dari 10 meter, hitam murni dari kepala hingga ekor, dan memiliki mata sebiru es. Kilatan tajam seperti besi terpantul dari cakar mereka yang mematikan. Ini adalah binatang iblis udara yang paling sering terlihat di hutan hailstone, mereka disebut burung hantu racun darksprite. Kaisar Naga Aotaii melanjutkan untuk menjelaskan, cakar mereka mengandung racun yang sangat beracun, akan lebih baik jika Anda tidak membiarkan mereka mencakar Anda. Tepat ketika Kaisar Naga Aotaii menyelesaikan kalimatnya, kawanan beberapa ratus burung hantu racun darksprite itu telah mempersempit jarak di antara mereka menjadi beberapa ratus meter. Paruh mereka mengeluarkan serangkaian suara euforia, dan cakar mereka yang mematikan siap untuk menangkap Huang Xiaolong. Hal yang paling menyusahkan di hutan hailstone ini tidak lain adalah berlari ke burung hantu racun darksprite ini, karena mereka adalah sekawanan makhluk udara dengan kecepatan luar biasa. Selain itu, mereka memiliki racun yang sangat beracun. Menonton beberapa ratus burung hantu racun darksprite menguncinya, Huang Xiaolong tidak berlama-lama. Pedang mulberry di bawah kakinya terbang, dan dengan lambayan tangannya, pedang mulberry menciptakan tirai cahaya pedang, mengakibatkan burung hantu racun darksprite ini jatuh dari udara seperti belalang mati. Bahkan darah burung hantu racun darksprite ini berwarna hitam, luar biasa melotot ke mata saat berceceran di salju putih. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk berurusan dengan kawanan burung hitam ini. Pedang mulberry terbang kembali ke sisi Huang Xiaolong saat dia turun, sekali lagi mengendarai pedang kayu. Namun, ketika Huang Xiaolong ingin turun untuk pemeriksaan lebih dekat, matanya melebar dan merinding mengalir di lehernya. Beberapa ratus mayat darksprite poison all hampir seketika ditutupi oleh serangga seukuran ibu jari hanya beberapa detik setelah menyentuh tanah. Serangga ini berwarna putih, tak terhitung jumlahnya, menggerogoti dan menggeliat di seluruh mayat dengan kecepatan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, tidak ada yang tersisa, bahkan sehelai bulu pun. Ini adalah belatung es. Kaisar Naga Ao Taiyi berseru. Belatung es jenis ini hidup di bawah tanah dan sangat menakutkan. Jumlah mereka juga terlalu banyak, dan sekali digigit oleh belatung es ini, racun es yang dingin akan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh, merampas kemampuan tubuh untuk bergerak, sedikit mirip dengan poison core scarabs yang kamu jinakan. Hanya saja scarab mayat racunmu bisa berevolusi, dan ini tidak bisa. Mata Huang Xiaolong berbinar. Jika dia mengirimkan poison core scarabs-nya untuk memakan belatung es ini, apakah poison core scarabs-nya akan mendapatkan atribut belatung es ini? Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Huang Xiaolong, Kaisar Naga Ao Taiyi berbicara, tidak mudah untuk menangani belatung es ini, meskipun belatung es racun Anda dapat menekan mereka, dan bahkan menelannya, jumlah belatung es terlalu banyak, puluhan miliar di antaranya. Selain itu, begitu Anda mulai menyerang, itu mungkin menarik belatung es di dekatnya. Mendengar ini, Huang Xiaolong menekan pikiran untuk memanggil scarabs mayat racun. Saat Huang Xiaolong terus bergerak lebih dalam kehutan Hellstone, dia kehilangan hitungan jumlah binatang iblis yang dia bunuh di sepanjang jalan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Meskipun tidak ada sinar matahari, siang dan malam masih terlihat jelas. Begitu malam turun, banyak binatang iblis tersembunyi yang tersembunyi di siang hari berkeliaran mencari makanan. Bahkan untuk seseorang yang berani seperti Huang Xiaolong, dia pasti mengurangi kecepatannya dan bertindak dengan lebih hati-hati. Karena atribut salju yang memantulkan cahaya, seluruh hutan tampak lebih dingin di malam hari dibandingkan siang hari. Itu putih mematikan, dengan cahaya hijau hantu. Huang Xiaolong terbang di atas hutan dengan hati-hati ketika dia tiba-tiba berhenti. Tuan-tuan, Anda telah mengikuti saya begitu lama tetapi masih belum memutuskan untuk menunjukkan diri Anda. Tepat saat suara Huang Xiaolong jatuh, beberapa bayangan gelap muncul di depan Huang Xiaolong. Dua dari mereka adalah pemilik toko armor dan pekerja toko. Heliu Hua terkeke ketika dia berdiri di depan Huang Xiaolong. Adik laki-laki, kita bertemu lagi. Tapi aku sangat penasaran, kapan kamu memperhatikan kami. Dia sangat ingin tahu tentang ini. Dalam kelompok orang mereka, orang terlemah adalah alam dewa orde keempat. Bagaimana alam dewa orde kedua benar-benar mendeteksi kehadiran mereka? Apakah itu benar-benar penting? Huang Xiaolong bertanya tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Heliu Hua tertegun sejenak sebelum tertawa keras. Benar, untuk orang mati, poin ini memang tidak penting. Huang Xiaolong tersenyum ramah pada Heliu Hua alih-alih menunjukkan kemarahan mendengar kata-kata itu. Kamu pikir kamu banyak yang mampu membunuhku. Alis Heliu Hua terangkat saat dia melihat pemuda di seberangnya yang tidak terlihat gugup sama sekali. Keraguan muncul di hatinya, apakah anak ini memiliki kartu truf tersembunyi? Kartu truf terbesar anak ini mungkin adalah White Flame Divine Armor yang dia jual kepadanya, kan? Jika anak ini mampu mengaktifkan formasi 99 matahari berkobar White Flame Divine Armor, itu untuk sementara dapat memblokir serangan alam Dewa Orde ke-7. Petik 1. Heliu Hua mencibir pada dirinya sendiri memikirkan hal ini. Kamu orang menyebalkan, jika aku jadi kamu, aku hanya akan dengan patuh menyerahkan semua barang berharga, cincin spasial, harta dan yang lainnya. Maka kamu harus berlutut untuk mengjilat jari kaki kami, memeluk paha besar kami sambil memohon dengan tulus untuk tidak membunuh kami. Anda, pekerja toko tidak bisa menahan diri untuk tidak menimpali, daripada melakukan tindakan berani di sini, padahal sebenarnya Anda meringkuk di dalam, berpura-pura tenang. Ketika tidak ada yang mengharapkannya, Huang Xiaolong bergerak. Pedang mulberi di bawah kakinya terbang keluar. Lampu pedang memotong ke arah lawan seolah-olah mereka adalah ular yang gesit. Mencari, Heliu Hua berteriak, dan pada saat yang sama, pergelangan tangannya berputar, mengirimkan serangan telapak tangan bersiul di udara untuk menyebarkan semburan cahaya pedang. Namun, tangisan menyedihkan yang berdering memberitahunya bahwa dia sudah terlambat. Tiga dari bawahan yang datang bersamanya ditusuk tenggorokan dan dahi mereka, mengakibatkan tubuh tak bernyawa mereka jatuh ke hutan di bawah. Ketiga bawahan ini adalah prajurit realem Dewa Orde keempat awal. Melihat ini, Heliu Hua tidak bisa menahan amarahnya, Sialan, aku berniat membiarkanmu mati lebih nyaman pada awalnya, tapi sekarang kamu akan mati tanpa mayat yang utuh. Jari-jarinya terulur dan pisau bercincin raksasa muncul di tangannya. Pisau Fang Serigala melolong. Heliu Hua mengarahkan pisau bercincin raksasa ke Huang Xiaolong dengan kedua tangannya, membuat tebasan vertikal ke bawah. Bayangan Serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya menerkam di udara, sementara kipisau berubah menjadi paku tajam menyerupai taring Serigala yang mengunci tubuh Huang Xiaolong dari segala arah, memotong semua rute pelarian. Bawahannya yang lain juga terbangun dari keterkejutan mereka, dan masing-masing dari mereka mengerahkan serangan terkuat mereka, melepaskannya ke Huang Xiaolong. Bahkan sebelum serangan mereka mendekat, baju besi seputih salju muncul di tubuh Huang Xiaolong, White Flame Divine Armor. Lapisan api putih menari-nari di permukaan baju besi, dan secara bersamaan, sembilan bola api terang terbang keluar, melayang di sekitar Huang Xiaolong dari atas ke bawah. Ketika serangan Heliu Hua dan bawahannya mencapai Huang Xiaolong, semuanya dinegasikan, energi yang kuat menghilang menjadi ketiadaan. Armor ilahi api putih, Heliu Hua terkejut, tetapi dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Boca orang pembawa sial ini benar-benar mengaktifkan formasi 99 matahari berkobar di White Flame Divine Armor. Meskipun formasi 99 matahari berkobar dari White Flame Divine Armor dapat menahan serangan Master Realem Dewa Orde ke-7, formasi itu sendiri membutuhkan batu roh tingkat dewa untuk diaktifkan. Apa artinya ini? Itu berarti ada batu roh tingkat dewa yang dimiliki anak ini. Mata Heliu Hua berbinar cerah seperti bintang dan tangannya berhenti menyerang, hanya menatap Huang Xiaolong dengan seringai misterius di wajahnya. Heh, bocah orang pembawa sial, kamu masih tidak sadar, kan? Bahwa saya menempatkan larangan White Flame Divine Armor. Selama saya mengaktifkan larangan ini, Anda akan menerima serangan balasan dari White Flame Divine Armor dan dipecah menjadi beberapa bagian oleh armor itu sendiri. Anda akan menderita rasa sakit yang luar biasa, sehingga Anda akan berharap Anda mati. Huang Xiaolong mendengus dingin sebagai balasan. Dia tiba di depan pekerja toko baju besi dalam sekejap, menebas dengan pedang mulberry. Potongan Phoenix Putih Banyak sinar pedang ki berkumpul, menebas dari ketinggian. Pekerja toko itu ketakutan, tetapi dia masih menusukkan tombak panjang di tangannya ke arah Huang Xiaolong dalam upaya untuk memblokir pedang yang jatuh. Heliu Hua bahkan lebih marah melihat ini. Dia tidak berharap Huang Xiaolong untuk terus menyerang dengan ceroboh mengetahui tentang larangan White Flame Divine Armor. Apakah orang menyebalkan ini mengira dia menggertak? Mencari kematian, Heliu Hua mulai menggerakkan kedua tangannya, membentuk beberapa tanda aneh yang tidak jelas dan mengeluarkan simbol bersinar misterius. Tepat pada saat ini, pedang Huang Xiaolong telah memotong tombak panjang pekerja toko menjadi dua, dan terus turun, membelah pekerja toko menjadi dua bagian mulai dari tengah kepalanya. Garis darah merah tipis muncul ke permukaan kulit pekerja toko dari dahinya sampai ke daerah selangkangannya. Detik berikutnya, mayat pekerja toko itu meledak berkeping-keping, benar-benar sekarat tanpa mayat yang utuh. Kamu, kamu masih baik-baik saja. Heliu Hua dengan bodohnya menatap Huang Xiaolong, dia baru saja mengaktifkan larangan yang dia tempatkan pada White Flame Divine Armor, mengapa anak itu tidak mengalami serangan balasan. Huang Xiaolong melihat dari balik bahunya ke arah Heliu Hua seperti dia terlihat idiot bagaimana menurutmu. Tatapan Huang Xiaolong membuat Heliu Hua gila, dia merasakan dorongan menjengkelkan untuk merobek Huang Xiaolong menjadi berkeping-keping dengan tangan kosong. Matanya menyemburkan api, namun dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Huang Xiaolong bisa menghapus larangan White Flame Divine Armor. Ini adalah sesuatu yang mustahil dengan kekuatan realem Dewa Orde Kedua Huang Xiaolong. Mungkinkah, ada master lain di sisinya? Namun, mereka telah mengikuti Huang Xiaolong selama beberapa waktu sebelum muncul, Heliu Hua yakin tidak ada master lain dengan Huang Xiaolong. Kemudian lagi, apakah ada tuan di sisi anak ini tidak lagi penting? Larangan White Flame Divine Armor telah dihapus, dan anak itu memiliki batu roh tingkat dewa, memungkinkan dia untuk mengaktifkan formasi 99 Blazing Sun, sebuah pertahanan yang tidak bisa dia hancurkan. Pertanyaannya sekarang adalah, haruskah dia mundur atau tidak? Dalam rentang waktu singkat di mana Heliu Hua berjuang untuk memutuskan, sosok Huang Xiaolong berkedip ke depannya. Pada saat berikutnya, seekor naga dewa raksasa membesar di pupil Heliu Hua, memancarkan kekuatan naga yang meredupkan langit dan bumi. Diselimuti oleh tekanan yang luar biasa ini, Heliu Hua merasakan napasnya berhenti dalam sekejap, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa memanfaatkan hukum ruang dan waktu. Ketakutan memenuhi matanya, semua perhatiannya tertuju pada naga emas besar bercakar lima tepat di depannya. Ini? Ini, Master Realem Haigat. Sebenarnya ada Master Realem Haigat di sisi anak ini. Petik 1. Kaisar Naga Aotei menatap tajam ke arah Heliu Hua, dan salah satu cakarnya menjulur. Sebelum Heliu Hua bisa bereaksi, dia sudah terkurung di antara cakar kuat Kaisar Naga Aotei. Dengan sedikit tekanan, tubuh Heliu Hua hancur berkeping-keping. Ratapannya yang tragis membuat yang lain tersadar saat rasa takut menembus hati mereka. Bawahan Heliu Hua berteriak, berbalik, dan melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, saat mereka berbalik, Kaisar Naga Aotei memuntahkan api naga dari mulutnya, menenggelamkan orang-orang ini ke dalam lautan api, membakar mereka menjadi bara api bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan teriakan. Di akhir segalanya, rahang Kaisar Naga Aotei terbuka lebar, memukul mulut naganya, tidak menyenangkan sama sekali, udang kecil semacam ini juga perlu merepotkan orang tua ini, terlalu merendahkan statusku. Huang Xiaolong terdiam. Di sisi lain, apa yang dikatakan Kaisar Naga Aotei adalah kebenaran. Sebagai Master Realem Haigat, keluar untuk membunuh beberapa Orde Keempat, Orde Kelima dan Prajurit Realem Orde Keetujuh memang merendahkan statusnya. Setelah menyelesaikan Heliu Hua dan bawahannya, Huang Xiaolong terus terbang ke bagian yang lebih dalam dari hutan Helstone. Semakin dalam dia berkelana, semakin ekstrim hawa dingin yang membeku. Dua hari kemudian, ketika dia hampir berada di tengah hutan Helstone, dia tidak punya pilihan selain menggunakan White Flame Divine Armor untuk menahan energi dingin. Satu bulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya mencapai pusat hutan Helstone. Salju di tengah hutan Helstone tidak lagi putih bersih tetapi keputihan dengan semburat hijau yang tampak berubah ungu di tepinya. Di tengah hutan, orang bahkan tidak bisa mendengar suara angin. Itu benar, bahkan tidak ada suara angin sepoy-sepoy. Bukannya tidak ada angin atau angin, tetapi mencapai titik ini, angin itu sendiri membeku di tempat oleh dinginnya. Tidak hanya itu, Huang Xiaolong dengan tajam merasakan bahwa di tengah daratan Helstone ini, bahkan waktu terasa berjalan jauh lebih lambat. Rasa dingin yang bahkan dapat mempengaruhi aliran waktu, orang bisa membayangkan teror dingin yang dingin ini. Setelah memasuki area tengah Helstone Mainland, Huang Xiaolong meningkatkan kewaspadaannya lebih tinggi dan lebih berhati-hati di setiap langkah. Sebelum memasuki area ini, dia telah menemukan beberapa binatang iblis Orde Kedelapan dan Alam Dewa Orde Kesembilan. Jika bukan karena Kaisar Naga Aotai, dia akan menghembuskan nafas terakhirnya sejak dini. Menurut Kaisar Naga Aotai, lokasi harta karun itu dekat. Namun, tidak lama setelah Huang Xiaolong memasuki area tengah, suara orang yang terbang dengan kecepatan tinggi dan berbicara mencapai telinganya. Sebenarnya ada orang yang masuk sedalam ini ke hutan Helstone. Hampir sedetik setelah Huang Xiaolong menyembunyikan dirinya, enam sosok tiba di tempat Huang Xiaolong berdiri. Melihat pakaian orang-orang ini, Huang Xiaolong sedikit terkejut, karena tiga dari mereka mengenakan jubah Grand Elder Black Warrior Institute, sementara tiga lainnya memiliki lambang naga biru. Mereka dari Institut Azure Dragon. Kaisar Naga Aotai memperingatkan. Institut Naga Azure, mendengar peringatan Kaisar Naga Aotai, mata Huang Xiaolong menyipit menjadi celah tipis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang dari Azure Dragon Institute di sini, apalagi, mereka bersama dengan orang-orang dari Black Warrior Institute juga. Apa yang dilakukan Tetua Agung Institut Prajurit Hitam dengan orang-orang dari Naga Azure di bagian dalam hutan Helstone ini? Sementara pikiran-pikiran ini berpacu melewati pikiran Huang Xiaolong, kenam sosok itu terbang jauh, menghilang di langit bersalju yang berkabut. Baru saat itulah Huang Xiaolong muncul dari persembunyiannya. Kekuatan enam orang ini tidak buruk? Kaisar Naga Aotai berkomentar. Yang tinggi kurus dari Institut Azure Dragon itu adalah yang terkuat di antara mereka, sangat dekat dengan alam dewa tinggi. Sangat dekat dengan alam haigat. Huang Xiaolong tercengang. Meskipun dia telah menebak bahwa keenam orang itu sangat kuat, dia tidak menyangka pria jangkung kurus dari Institut Azure Dragon menjadi begitu kuat. Dekat dengan alam dewa tinggi. Itu berarti puncak realem dewa Orde ke-10. Kemudian sebuah pemikiran muncul di benak Huang Xiaolong, bagaimana kekuatan kakak senior magang sulung saya dibandingkan dengan orang ini. Kakak magang senior sulung Anda juga merupakan puncak alam dewa Orde ke-10 akhir, namun, bahkan di antara mereka, ada perbedaan antara kuat dan lemah. Kaisar Naga Aotai melanjutkan, kekuatan orang ini sedikit lebih tinggi dari saudara senior magang senior sulung Anda. Penilaian ini agak sulit diterima oleh Huang Xiaolong. Orang ini lebih kuat dari kakak senior magang seniornya. Kaisar Naga Aotai melanjutkan, Kura-Kura Hitam, Naga Azure, Burung Vermilion, dan Macan Putih. Di antara ke-4 galaksi ini, Azure Dragon adalah yang terkuat dari semuanya. Di setiap turnamen kemajuan Haigat, selalu Institut Azure Dragon yang menempati posisi pertama. Apalagi, di antara nama-nama 10 besar, setengah dari mereka akan menjadi murid Institut Azure Dragon. Turnamen kemajuan Haigat apa? Huang Xiaolong sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang turnamen kemajuan Haigat ini. Itu normal bahwa kamu belum pernah mendengarnya. Kaisar Naga Aotai menjelaskan, setiap seribu tahun, Vientine Divine World Service akan mengadakan turnamen kemajuan Haigat di permukaan dunia bawah sebagai bentuk pemilihan dan pengembangan talenta hebat dari Black Tortoise, Azure Dragon, Vermilion Bird, dan White Galaxy Harimau. Ada hadiah untuk seribu tempat pertama. Besarnya hadiah bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Secercah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong, ini adalah berita baginya. Dia tidak tahu bahwa Vientine Divine World Service mengadakan turnamen kemajuan Haigat setiap seribu tahun. Kaisar Naga Aotai melanjutkan dengan berkata, dari tempat pertama hingga tempat ke-10, mereka dihadiahi dengan batu roh tingkat dewa, baju besi dewa, dan artefak dewa. Armor Divine jauh lebih tahan lama daripada yang Anda lihat, jelas bukan kentut dari White Flame Divine Armor yang Anda kenakan sekarang. Tempat kedua dan ketiga juga memiliki hadiah ini, tetapi selain ini, ada banyak hadiah kelas yang lebih tinggi. Huang Xiaolong mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Kaisar Naga Aotai tiba-tiba berhenti berbicara, mendorong Huang Xiaolong untuk bertanya, hadiah apa lagi? Coba tebak. Kaisar Naga Aotai dengan sengaja membiarkan rasa penasaran Huang Xiaolong menggantung. Huang Xiaolong tersenyum kecut, bagaimana saya bisa menebak. Uas, Kaisar Naga Aotai melanjutkan, tempat pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga dapat memiliki infus langsung kekuatan God Force dari Vientine Divine World Surface yang kuat ke dalam mereka. Infus langsung dari God Force. Mata Huang Xiaolong melebar karena terkejut. Itu benar, Kaisar Naga Aotai mengangguk, 8 dari 10 puncak akhir ordo ke 10 prajurit realem dewa dapat langsung menerobos ke alam Haigat setelah infus God Force. Terobosan langsung ke alam Haigat. Napas Huang Xiaolong menjadi berat. Ini terlalu menakutkan. Berapa banyak jenius mengerikan yang ada di galaksi dunia bawah. Berapa banyak talenta hebat yang terjebak di puncak alam dewa ordo ke 10, tidak dapat membuat terobosan ke alam dewa tinggi. Tetapi, jika mereka bisa mendapatkan tempat dalam tiga besar di turnamen kemajuan Haigat, mereka memiliki peluang 80% untuk menembus alam Haigat setelah infus God Force. Tak perlu dikatakan, seorang master realem Haigat tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan God Force ke orang lain, oleh karena itu God Master dari Vientine Divine World Service yang melakukan penanaman pasti akan menjadi seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi dari realem Haigat. Adapun di alam mana mereka berada, saya tidak tahu. Selain itu, pemenang tempat pertama memiliki peluang tinggi untuk diberikan oleh tuan dewa, yang sama hukum ilahi dari pemahaman mereka sendiri. Hukum Ilahi Huang Xiaolong terperangah Benar, setelah maju ke alam Haigat, hukum ruang dan waktu akan berkembang menjadi hukum ilahi, tingkat tinggi. Kaisar Naga Aotai menjelaskan, jika seseorang dapat diberikan hukum ilahi oleh tuan dewa, itu akan sangat menguntungkan kultivasi mereka di masa depan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini seribu, sejuta kali lebih baik daripada infus God Force, baju besi ilahi, artefak ilahi, atau batu roh kelas ilahi. Huang Xiaolong menganggup diam-diam setuju, gelombang besar kejutan menderu di dalam hatinya. Turnamen kemajuan Haigat, tempat pertama. Beberapa saat kemudian, matanya bersinar dengan tekat yang kuat. Tidak peduli apa, dia harus memenangkan tempat pertama turnamen kemajuan Haigat ini. Apakah itu untuk orang tuanya, keluarga, atau dirinya sendiri, dia benar-benar harus memenangkan tempat pertama. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan seperdelapan persepuluh untuk menembus alam dewa tinggi dan menerima hukum ilahi master dewa yang kuat itu, mencapai lebih tinggi dan lebih jauh di jalur kultifasinya. Jadi, nak, apakah kamu tergoda? Kaisar Naga Aotaiyi menusuk Huang Xiaolong apakah anda ingin memenangkan tempat pertama? Huang Xiaolong tertawa, tentu saja. Siapa yang tidak ingin menjadi juara pertama? Kaisar Naga Aotaiyi berkata, bukannya aku meremehkanmu, meskipun bakatmu memang luar biasa, peluangmu untuk memenangkan tempat pertama di turnamen kemajuan Haigat tidak terlalu tinggi. Di setiap turnamen, jumlah murid yang ambil bagian dari keempat galaksi melampaui 1 miliar, masing-masing dan setiap orang adalah jenius yang kuat dan berbakat dalam hak mereka sendiri. Kultifasi terlemah adalah alam dewa Orde ke-9, bahkan itu hanya dapat dianggap meriam. Makanan ternak, alam dewa Orde ke-9 hanyalah umpan meriam. Huang Xiaolong memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Kaisar Naga Aotaiyi belum selesai. Di empat galaksi, terlepas dari status dan identitasnya, seseorang akan memiliki dua kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen kemajuan Haigat. Selama partisipasi pertama saya di puncak alam dewa Orde ke-9, saya bahkan tidak mencapai 100 teratas. Partisipasi kedua saya adalah di pertengahan alam dewa Orde ke-10, dan saya nyaris tidak berhasil masuk ke tempat ke-100 terakhir. Senyum pahit Huang Xiaolong tampak terpampang di wajahnya. Bahkan dengan tubuh asli Naga Emas 5 cakar dari Kaisar Naga Aotaiyi, di alam dewa Orde ke-10 pertengahan dia hanya berhasil masuk ke tempat terakhir dari 100 teratas. Para jenius mengerikan dalam empat galaksi, kekuatan mereka tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Beberapa telah bertahan untuk waktu yang lama, sampai waktu turnamen kemajuan Haigat tiba, sebelum mengungkapkan kekuatan mengejutkan mereka di depan semua orang. Anda memiliki bakat hebat dan fisik naga sejati yang kuat, tetapi ada orang jenius yang tidak kalah dari Anda dalam hal bakat. Jika Anda benar-benar ingin memenangkan tempat pertama, paling tidak, Anda harus menjadi alam dewa Orde ke-10 yang terlambat. Jika saya adalah alam dewa Orde ke-10 yang terlambat, apa peluang saya untuk menang? Huang Xiaolong penasaran ingin tahu. Sekitar setengah. Kaisar Naga Aotai menambahkan, jika Anda dapat menerobos ke puncak alam dewa Orde ke-10, kemungkinannya akan meningkat menjadi 80 persen. Alam dewa Orde ke-10 akhir hanya memiliki setengah kesempatan. Huang Xiaolong tercengang, bertanya, kapan turnamen kemajuan Haigat berikutnya akan diadakan. Ini diadakan setiap seribu tahun sekali, memperkirakan waktu menurut kedua kalinya saya berpartisipasi, turnamen berikutnya kira-kira 230 tahun kemudian. Dia menggelengkan kepalanya mengatakan ini, 230 tahun, tidak peduli bagaimana kamu berkultivasi, tidak mungkin kamu bisa mencapai alam dewa Orde ke-10 saat itu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada pemikiran ini, akan lebih baik jika Anda menunggu seribu tahun lagi untuk turnamen berikutnya. Huang Xiaolong mengerutkan kening, hanya 230 tahun, waktunya benar-benar sedikit ketat. Bahkan jika dia bisa memanggil gerbang neraka untuk berkultivasi di lingkungan yang superior, masih tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam dewa Orde ke-10 dalam waktu lebih dari 200 tahun. Apakah benar-benar tidak ada cara lain selain yang dibicarakan Kaisar Naga Aotai, untuk menunggu seribu tahun lagi sebelum berpartisipasi. Tapi Huang Xiaolong tidak mau menunggu seribu tahun lagi. Jangan pikirkan turnamen untuk saat ini, suara Kaisar Naga Aotai memotong pikiran Huang Xiaolong, pertama temukan harta karun itu. Bagimu, turnamen kemajuan Haigat masih jauh. Tetapkan pandangan Anda tentang bagaimana menghadapi penilaian murid batin 5 tahun kemudian. Saya merasa bahwa tujuan dibalik 3 tetua besar Institut Prajurit Hitam bekerja sama dengan Institut Azure Dragon tidak sesederhana itu. Siapa tahu, mereka mungkin menargetkan harta yang sama dengan kita. 585. Mereka di sini untuk harta juga. Huang Xiaolong ragu. Jika mereka tidak di sini untuk harta karun, siapa yang akan begitu menganggur sampai bola mereka sakit untuk datang ke tempat di mana bahkan burung pun menolak untuk bertelur. Kaisar Naga Aotai membalas, jangan bilang mereka di sini untuk pertemuan rahasia. Huang Xiaolong berkeringat deras pada pilihan kata-kata Kaisar Naga Aotai yang lesat. Jika ada orang yang datang ke hutan Hellstone ini untuk pertemuan rahasia, mereka pasti pria di antara pria menurut pendapat Huang Xiaolong. Tak pelak, bayangan enam pria kuat dari Institut Prajurit Hitam dan Institut Naga Azure yang memiliki pertemuan rahasia muncul di benak Huang Xiaolong, membuatnya bergidik. Pertemuan rahasia adalah istilah yang disebutkan Huang Xiaolong secara sepintas kepada Kaisar Naga Aotai. Dia tidak menyangka naga tua ini benar-benar ingin mengingatnya. Faktanya, banyak orang mendengar bahwa harta karun tersembunyi jauh di dalam hutan Hellstone. Kaisar Naga Aotai menjelaskan, ini sama sekali bukan rahasia besar. Hanya saja, dalam puluhan ribu tahun, tidak ada yang pernah menemukannya, sehingga seiring berjalannya waktu, orang-orang berhenti mencari harta Hellstone Forest. Di bagian yang lebih dalam dari hutan Hellstone ini, selain binatang iblis realem Dewa Orde ke-10, ada kemungkinan besar binatang iblis realem Haigat muncul, mereka yang datang mencari keberuntungan, sembilan dari sepuluh nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup dengan kulit gigi mereka. Titik. Huang Xiaolong menganggup dengan ekspresi serius. Meskipun saya mendapatkan peta harta karun di tangan saya selama waktu saya dan datang mencarinya beberapa kali, pada saat itu, saya baru saja menemukan harta karun itu, tidak ada cukup waktu untuk melewati pintu tempat tinggal ketika musuh bebuyutan saya dan seorang sekelompok antek-antek realem Dewa Orde ke-10 puncak mengepungku. Meskipun telah lolos dari kematian pada saat itu, sayangnya, Kaisar Naga Aotaiyi berhenti di sini, tetapi makna tersiratnya jelas. Hanya pada saat inilah Huang Xiaolong menemukan penyebab kehancuran tubuh fisik Kaisar Naga Aotaiyi dan luka parah pada jiwanya. Dikepung oleh sekelompok puncak alam Dewa Orde ke-10. Ya Tuhan. Namun, Naga tua ini adalah yang tangguh karena mampu melarikan diri dari pengepungan oleh sekelompok master realem Dewa Orde ke-10 puncak akhir. Siapa musuh bebuyutanmu itu? Penyebab dan alasannya membangkitkan rasa ingin tahu Huang Xiaolong. Kaisar Naga Aotaiyi berkata, tidak mengetahui hal ini sekarang lebih baik bagimu. Jika Anda dapat memenangkan tempat pertama turnamen kemajuan Haigat, menerima infus God Force, dan menerobos ke alam Haigat, saya akan memberi tahu Anda saat itu. Jika Huang Xiaolong mampu melakukan semua yang dia katakan, dia akan dapat melanggar batasan pada mutiara naga, memungkinkan Kaisar Naga Aotaiyi dibebaskan dari belenggu mutiara naga dan meninggalkan mutiara naga itu sendiri. Hal pertama yang ingin dilakukan Kaisar Naga Aotaiyi adalah membalas dendam pada kebencian tahun itu, membunuh musuh bebuyutannya tahun itu. Kekuatan musuh bebuyutan itu tidak dapat disangkal tinggi. Bahkan jika dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya dari mutiara naga, mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak ada jaminan dia bisa membunuh musuh, oleh karena itu Kaisar Naga Aotaiyi membutuhkan bantuan Huang Xiaolong untuk berhasil. Baginya, Huang Xiaolong saat ini lemah seperti anak ayam, bahkan jika mereka menemukan musuhnya tahun itu, tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Melihat bahwa Kaisar Naga Aotaiyi tidak mau menyebutkan identitas musuh bebuyutannya, Huang Xiaolong juga tidak menjawab pertanyaan itu. Dia kemudian melanjutkan terbang dengan pedang mulberry. Di sisi lain, jika para tetua besar Institut Prajurit Hitam dan Institut Azure Dragon benar-benar datang untuk harta yang sama, ini memang menimbulkan masalah besar bagi Huang Xiaolong. Lupakan saja, karena aku sudah di sini, mari kita lakukan langkah demi langkah. Huang Xiaolong menghibur dirinya sendiri. Menyatukan auranya, dia meningkatkan kewaspadaannya saat dia terbang. Pada titik ini, kekuatannya saat ini memungkinkan dia untuk melakukan penerbangan pedang tanpa menghasilkan fluktuasi energi luar. Selama dia berhati-hati, dia masih bisa menghindari sebagian besar binatang iblis alam dewa. Sama seperti ini, Huang Xiaolong selamat dari hari tanpa banyak ketegangan. Hutan secara bertahap menjadi gelap. Besok, kamu seharusnya bisa mencapai lokasi harta karun itu. Suara Kaisar Naga Aotaii melanjutkan, area tengah hutan Heilstone sangat berbahaya di malam hari, akan lebih baik jika Anda beristirahat di malam hari dan terus bergerak di siang hari. Huang Xiaolong merenung sejenak lalu mengangguk setuju. Ini juga merupakan pilihan yang baik, lagi pula, mereka tidak terburu-buru. Lebih jauh lagi, jika enam orang itu benar-benar datang untuk harta yang sama, tidak ada gunanya bahkan jika dia bergegas. Suara Kaisar Naga Aotaii terdengar lagi, saya tahu sebuah gua alam yang sangat tersembunyi di sekitar sini, Anda bisa bermalam di sana. Mengikuti arahan Kaisar Naga Aotaii, Huang Xiaolong segera menemukan gua alam itu. Gua itu terletak di tengah-tengah tebing yang tinggi, tertutup oleh lapisan salju, dan memiliki formasi pelindung yang ditempatkan oleh Kaisar Naga Aotaii bertahun-tahun yang lalu. Gua alam ini memang tempat persembunyian yang bagus. Huang Xiaolong masuk. Gua itu lebih besar daripada yang terlihat dari luar, bahkan ada lapisan es di dalamnya, yang ditempa oleh Kaisar Naga Aotaii sendiri sejak lama. Lebih dari 60 ribu tahun telah berlalu, tetapi lapisan es masih ada. Tahun itu, saya menempat tempat tidur ini menggunakan purple crystal cold, jadi mengolahnya akan sangat bermanfaat bagi Anda. Dia menambahkan, bahkan, jika enam orang itu ada di sini untuk mencari harta karun, itu mungkin hal yang baik untukmu. Huang Xiaolong melompat ke tempat tidur purple crystal cold jade, duduk dalam posisi meditasi dengan ekspresi bingung di wajahnya, mengapa kamu mengatakan itu? Kaisar Naga Aotaii menjelaskan, bahkan jika mereka berhasil menemukan cara untuk memecahkan formasi pelindung yang mengarah ke harta Halstone, tidak mudah untuk memecahkannya. Jika mereka berenam bekerja sama, itu masih akan memakan waktu dua hingga tiga hari. Huang Xiaolong bernafas lega mendengar ini, untungnya, masih ada harapan. Ketika sampai pada saat mereka menghancurkan formasi, itu pasti akan menghasilkan fluktuasi energi yang kuat, yang akan menarik binatang iblis dari alam dewa. Kaisar Naga Aotaii terus menjelaskan, biarkan mereka menghancurkan formasi, biarkan mereka melawan binatang iblis ini, Anda dapat mencari kesempatan untuk menuai keuntungan seorang nelayan tanpa mengerahkan banyak usaha. Huang Xiaolong tercengang, sekali lagi, analisis Kaisar Naga Aotaii tidak masuk akal. Oleh karena itu, Huang Xiaolong mulai berkultivasi saat dia duduk di tempat tidur es. Meskipun dia telah melakukan perjalanan menuju area tengah hutan Halstone, dalam perjalanan, dia membunuh beberapa binatang iblis alam dewa tingkat menengah dan tinggi dan memperbaiki inti binatang mereka. Kekuatannya yang sudah berada di puncak alam dewa Orde Kedua tumbuh secara signifikan. Huang Xiaolong memiliki perasaan bahwa dalam satu atau dua hari dia akan dapat menerobos ke alam dewa Orde Kedua yang terlambat. Tentu saja, binatang iblis dari alam dewa Orde Kelimadan yang lebih tinggi berada di luar kemampuan Huang Xiaolong saat ini. Selama masa ini, Kaisar Naga Aotaii yang datang untuk menyelamatkan. Kadang-kadang, raungan binatang iblis terdengar di dekat gua. Selain ini, itu adalah keheningan yang mematikan sebagian besar waktu. Saat Huang Xiaolong berkultivasi di Purple Crystal Cold, jadi, dia bisa merasakan gerakan binatang iblis realem dewa Orde ke-10 yang kolosal. Karena ada Kaisar Naga Aotaii yang membantunya menyembunyikan kehadirannya, dia tidak khawatir bahwa binatang iblis ini akan dapat mendeteksinya. Itu adalah malam yang tenang. Seiring waktu berlalu, sinar pagi muncul, mengusir kegelapan. Huang Xiaolong berjalan keluar dari gua. Mengambil sedetik untuk menentukan arah, dia terus melakukan perjalanan lebih dalam ke hutan dengan pedangnya. Karena White Flame Divine Armor yang dia kenakan adalah warna salju putih, menyatu dengan lingkungan, sulit untuk membedakan gerakan Huang Xiaolong dari jauh. Selain itu, kurangnya fluktuasi energi sekali lagi membuka jalan yang agak mulus melalui hutan Hellstone untuk Huang Xiaolong. Saat Huang Xiaolong terus terbang ke arah tertentu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang kuat di depan. Itu berasal dari lokasi harta karun itu. Sepertinya ke-6 orang itu datang untuk harta yang sama dan menarik binatang iblis di dekatnya. Kaisar Naga Aotei mendesak dengan gembira, pergi, mari kita lihat. Huang Xiaolong terbang ke depan untuk jarak pendek sebelum beralih ke Gunung Sumi yang saleh sebagai tindakan pencegahan, terus maju perlahan, semakin dekat ke lokasi harta karun itu. Semakin dekat dia, semakin mengerikan gelombang kejut energi tumbuh, setiap gelombang tampaknya melampaui yang sebelumnya. Gunung yang tertutup salju retak dan runtuh satu demi satu. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong akhirnya mencapai sumber fluktuasi energi yang kuat yang dia rasakan sebelumnya. Kedua pihak yang bertarung itu seperti yang diprediksi Kaisar Naga Aotei, kelompok 6 orang dan binatang iblis dari hutan Hellstone. Di antara 6 orang, pemuda kurus tinggi dari Institut Azure Dragon, yang Kaisar Naga Aotei tunjukkan sebagai yang terkuat, terus menerus menjentikkan simbol bersinar aneh ke arah kekosongan di depannya. Lampu warna-warni berdesir tanpa henti di kehampaan, dia tampaknya di tengah-tengah menghancurkan formasi pelindung, sementara 5 orang lainnya berurusan dengan 8 binatang iblis. 8 binatang iblis ini tidak diragukan lagi sakit kepala untuk dihadapi, karena yang terlemah dari mereka adalah alam dewa orde ke-10 pertengahan. Meski begitu, kedua belah pihak sama-sama imbang. Formasi yang melindungi harta karun itu akan segera pecah. Setelah rusak, menyelinap masuk dengan cepat. Kaisar Naga Aotei tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Huang Xiaolong mengangguk, menyembunyikan dirinya saat dia menunggu waktu yang tepat. Pertempuran di depannya berlanjut. Kira-kira satu jam kemudian, raungan gemuruh bergema dari Cakrawala. Jelas, pertempuran sengit telah memperingatkan binatang iblis kuat lainnya. Kakak senior Lucong, salah satu pria Azure Dragon Institute tidak bisa menahan desakan ke arah pria kurus tinggi yang melanggar formasi. Kita tidak akan bisa menahan mereka lebih lama lagi. Mereka hampir tidak bisa melawan 8 binatang iblis, namun, jika yang lain datang untuk bergabung, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun harta itu sangat menggoda, itu adalah prasyarat bahwa mereka hidup untuk menikmatinya. Wajah Lucong berubah suram. Pemecahan formasi telah berjalan dengan lancar, tetapi dia tidak mengharapkan ledakan fluktuasi energi mendekati akhir untuk menarik lebih banyak binatang iblis di sekitarnya. Namun, dia hanya membutuhkan setengah jam lagi untuk memecahkan formasi. Setengah jam, dia tidak akan menyerah ketika kesuksesan sudah begitu dekat sehingga dia hampir bisa merasakannya di ujung lidahnya. Tekad berkilauan di matanya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia membuka mulutnya dan membacakan serangkaian simbol abu-abu yang tidak dapat dipahami. Simbol abu-abu itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, yang terbang dengan kecepatan tinggi, menabrak permukaan formasi pelindung. Sementara ini terjadi, raungan yang datang dari cakrawala yang jauh semakin dekat. Beberapa saat kemudian, dua binatang iblis berukuran raksasa muncul di hadapan semua orang. Kedua pendatang baru raksasa ini adalah dua kera besar, tampaknya sepasang jantan dan betina, keduanya memancarkan momentum luar biasa dari tubuh mereka. Bahkan Huang Xiaolong, yang bersembunyi di kehampaan yang dalam di dalam gunung sumi yang saleh, merasakan tekanan luar biasa yang melonjak dari dua kera besar itu. Ya ampun, ini sebenarnya adalah dua puncak dari ordo ke-10 dewa alam abadi mengamuk kera besar hati. Kaisar Naga Aotaii memukul bibirnya dengan Sadenfrude. Ekspresi enam orang berubah suram dalam sekejap. Mereka berenam melihat asal-usul dan kekuatan menakutkan kedua kera besar ini. Lucong melirik sekilas ke arah formasi pelindung harta karun itu, dan kilatan kejam berkedip di matanya. Wajahnya memerah merah saat dia mengeluarkan raungan yang menggelegar. Gelombang kejut akustik menembus langit dan bumi seolah-olah tidak ada yang tersisa selain raungan ini. Di depan mata Huang Xiaolong yang terperangah, simbol yang tak terhitung jumlahnya menabrak formasi pertahanan seperti gelombang pasang yang marah. Gemuruh. Akhirnya, cahaya menyelaukan meledak di sekeliling formasi pelindung harta karun itu dan sebuah lubang hitam muncul di garis pandang mereka. Formasi pelindung lokasi harta karun akhirnya rusak. Ketegasan melintas di mata Huang Xiaolong. Memanfaatkan momen ini, dia dengan cepat mengubah gunung sumi yang salem menjadi partikel seukuran debu yang melayang ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Memasuki. Hampir pada saat yang sama, Luchong berteriak dan menjadi yang pertama menghilang ke dalam lubang ruang hitam. Kegembiraan melintas di wajah lima orang lainnya. Memaksa mundur binatang iblis di sekitarnya, masing-masing dari mereka dengan cepat berkedip ke dalam lubang spasial. Ketika kelimanya lewat, Luchong sedang menunggu di sisi lain. Jari-jarinya membentuk tanda dan menjentikan simbol ke dalam lubang ruang hitam, membuatnya menghilang. Di sisi lain hutan Hailstone, binatang iblis meraung dengan amarah yang tak ada habisnya. Kenam menyeka keringat dingin di dahi mereka, bernapas lega. Lebih lambat lagi dan kita semua akan menjadi daging mati setelah dua kera besar hati mengamuk yang abadi itu tiba. Ling King Ming dari Azure Dragon Institute memaksakan tawa. Niu dari Black Warrior Institute memindai ruang Hailstone Tracer. Melihat struktur istana megah di atas puncak, dia tertawa terbahak-bahak. Ini adalah harta karun Hailstone yang terkenal. Sekarang, semuanya milik kita. Sisanya bergabung dalam tawa, dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Begitu kita menemukan inti binatang naga dewa Haigat dan memurnikannya menjadi pelet emas naga ekstrim, kekuatan kita pasti akan melambung tinggi. Dalam turnamen kemajuan Haigat 200 tahun kemudian, 10 besar akan dimonopoli oleh kita. Pergi. Kenam orang itu terbang dengan kecepatan tinggi menuju struktur istana megah di puncak, meninggalkan tawa gembira mereka bergema di udara. Sementara enam dari mereka terbang menuju gedung di puncak gunung, Huang Xiaolong turun di sisi lain gunung. Masih memikirkan teknik yang digunakan pemuda kurus Azure Dragon Institute tadi. Kaisar Naga Ao Taiyi bertanya. Huang Xiaolong mengangguk. Sebelumnya, serangan gelombang suara yang digunakan pemuda itu di akhir untuk menghancurkan formasi pelindung sangat kuat. Dia sedang merenungkan hal ini. Ini adalah 10 ribu kata darani, teknik pamungkas dari sekte kuno yang disebut Gerbang Cendikiawan 10 ribu kata. Menurut rumor, jika seseorang mempelajari 10 ribu karakter, kekuatannya dapat mengguncang langit dan bumi. Mungkin tidak akan ada saingan di empat galaksi, namun, jika saya tidak salah, pemuda Azure Dragon itu hanya menguasai paling banyak 3 ribu karakter. Huang Xiaolong terkejut. Teknik darani 10 ribu kata ini begitu kejam. Mempelajari 10 ribu karakter akan memungkinkan seseorang untuk menyombongkan diri di keempat galaksi tanpa saingan. Kaisar Naga Ao Taiyi menambahkan, banyak teknik kultifasi sekte kuno hilang di sungai waktu. Saya tidak berharap melihat darani 10 ribu kata ini muncul lagi. Bocah huang kecil, jika Anda benar-benar akan berpartisipasi dalam turnamen kemajuan Haigat yang akan datang, pemuda ini akan menjadi saingan nomor satu Anda. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi serius dan muram, tetapi dia mengangguk, setuju dengan komentar Kaisar Naga Ao Taiyi. Apakah itu pemuda yang kuat itu atau lima orang lainnya, mereka semua adalah lawan yang tangguh di turnamen. Faktanya, harta karun Hellstone ini adalah tempat tinggal yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Kaisar Naga Ao Taiyi menjelaskan, itu disebut sekte suci Hellstone. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, namanya bergema di seluruh 4 galaksi, sampai-sampai keempat kepala institut waspada terhadapnya. Pendiri sektenya adalah Naga Dewa Elemen S, dan di bawahnya ada binatang iblis Elemen S yang tangguh. Tentu saja, ada juga banyak manusia yang berlatih teknik Elemen S. Informasi ini mengejutkan Huang Xiaolong, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Hellstone Tracer akan menjadi reruntuhan sekte kuno, yang bahkan diwaspadai oleh 4 institut teratas. Hanya dari pernyataan ini saja, dia bisa membayangkan betapa kuatnya sekte suci Hellstone pada masa itu. Hanya saja sekte tersebut memprovokasi terlalu banyak pihak, kekuatan super 4 galaksi bergandengan tangan dan mengepung sekte tersebut, berakhir dengan kehancurannya. Kaisar Naga Aotai Yi menghela nafas, berhenti sejenak sebelum melanjutkan, inti binatang naga ilahi yang tinggi, pelet ilahi tingkat suci, semua ini harus berada di dalam berangkas harta sekte suci Hellstone, kita sekarang harus bergegas dan menemukan berangkas harta karun sebelum yang lain. Titik, mata Huang Xiaolong melirik sekilas ke sekelilingnya. Pegunungan Begelombang berkelok-kelok selama ribuan li dan istana yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti jamur setelah hujan membangkitkan senyum masam di wajahnya, bagaimana dia bisa mencari berangkas harta karun dalam situasi ini. Suara Kaisar Naga Aotai Yi terdengar, mungkin sulit bagi mereka berenam untuk menemukan berangkas harta karun, tetapi itu adalah masalah yang mudah bagimu karena kamu memiliki fisik naga sejati. Selain itu, Anda berkultivasi dalam seni perisai pelindung naga harta karun. Cobalah untuk merasakan ki naga. Tempat dengan konsentrasi ki naga tertinggi seharusnya menjadi lokasi gudang harta karun. Mata Huang Xiaolong menjadi cerah, segera memahami arti dari kata-kata Kaisar Naga Aotai. Inti binatang naga surgawi alam haigat pasti mengandung ki naga murni yang berlimpah, yang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi fisik naga sejati Huang Xiaolong bisa. Segera, Huang Xiaolong mengaktifkan seni perisai pelindung naga harta karun, memungkinkan formasi di dalam tubuhnya muncul. Itu di dalam salah satu bangunan di gunung di depan. Beberapa saat kemudian, mata Huang Xiaolong berbinar. Huang Xiaolong berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju puncak lebih jauh di kejauhan. Sepuluh menit kemudian, kakinya menyentuh tanah di ketinggian pertengahan gunung. Puncak gunung khusus ini tidak setinggi yang lain di dekatnya. Gulma tumbuh tinggi di sekitar batu-batu besar dan kecil yang ditumpuk sembarangan di tanah. Jika bukan karena Huang Xiaolong merasakan nagaki di tempat khusus ini, tidak akan pernah terlintas dalam pikirannya bahwa berangkas harta sekte suci Heilstone terletak di gunung kecil yang tidak mencolok. Dengan bantuan kaisar naga Aotai, Huang Xiaolong dengan cepat tiba di bagian dalam gunung. Dalam waktu singkat, Huang Xiaolong sudah berada seratus zang di bawah gunung, berdiri di depan pintu berangkas harta karun Heilstone. Pintu berangkas harta karun Heilstone setinggi 30 meter dan lebar 10 meter, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, Huang Xiaolong. Permukaan pintu itu bertuliskan banyak simbol berbeda yang menyerupai binatang iblis kuno, atau simbol jimat kuno jika dilihat dari sudut lain, dan mereka bahkan tampak seolah-olah menggambarkan pemandangan medan perang. Di tengah pintu lemari besi, ada penyok yang jelas di mana kunci seharusnya pergi. Huang Xiaolong menatap dengan bodoh ke pintu lemari besi, senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Yah, dia menemukan berangkas harta karun, tetapi dia tidak punya kunci, apa yang akan dia lakukan sekarang. Untuk sekte terkemuka yang kuat seperti sekte suci Heilstone, pembatasan yang ditempatkan di sekitar berangkas harta karunnya tidak dapat disangkal kuat, menghilangkan opsi untuk membobol berangkas dengan kekerasan. Bahkan jika kekerasan dapat digunakan, fluktuasi energi tidak diragukan lagi akan menarik enam orang ke sini. Itu sendiri adalah jenis masalah lain. Pertama pindahkan berangkas harta karun itu. Kaisar Naga Aotaiyi berkata dengan serius. Kamu bisa memikirkan untuk menerobos batasan nanti. Huang Xiaolong bingung, apakah ini juga metode? Dia menertawakan dirinya sendiri, memindahkan seluruh berangkas harta karun. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku akan membantumu menekan pembatasan di berangkas harta karun. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memindahkan berangkas harta karun itu. Huang Xiaolong ragu-ragu. Bahkan jika dia bisa mengambil peti harta karun itu, itu pasti akan menyebabkan seluruh gunung berguncang secara besar-besaran, itu pasti akan menarik perhatian enam orang itu. Untuk apa kamu ragu-ragu seperti seorang gadis? Bahkan jika keenam orang itu benar-benar terburu-buru, masih ada aku, apa yang harus ditakuti? Kaisar Naga Aotaiyi kehabisan kesabaran, cepat, enam orang itu akan segera datang mencari daerah ini. Dengan mengatakan itu, Huang Xiaolong membuang keraguannya dan berdiri di depan pintu gudang harta karun. Esensi abadi sejati dalam dantiannya meraung liar, lalu dia menempelkan kedua telapak tangannya tepat ke pintu, menariknya ke atas seolah-olah dia sedang mencabut pohon. Cahaya berkilauan di sekitar berangkas harta karun saat pembatasan dipicu. Sama seperti kekuatan menakutkan yang bersiap untuk menyerang Huang Xiaolong, cakar kokoh Kaisar Naga Aotaiyi menghantam, kekuatan naga yang lebih kuat secara tirani menekan batasan berangkas harta karun. Ledakan, saat Huang Xiaolong mengerahkan kekuatan dalam aksi pengangkatan, seluruh berangkas harta karun bergetar hebat, menyebar ke permukaan gunung. Meskipun jaraknya jauh, getaran abnormal gunung itu pasti menarik perhatian enam orang. Kenam orang itu buru-buru berbalik, menatap ke arah gunung kecil itu. Apa yang terjadi di sana? Li Qingming dari Azure Dragon Institute berseru kaget. Pada saat ini, getaran kuat lainnya terasa. Ada orang lain yang menyelinap masuk. Tanda seru. Sinar dingin berkedip di mata lucong. Pergi ke sana. Kenam orang itu berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju gunung tempat Huang Xiaolong berada dengan kecepatan sangat tinggi. Di bagian dalam gunung, Huang Xiaolong berteriak, naga kembar hitam dan biru terbang keluar, meningkatkan kekuatan Huang Xiaolong. Kubah harta karun itu tampaknya sedikit mengendur, tetapi masih menempel di gunung. Lupakan saja, biarkan aku. Kaisar Naga Aotai berkata, mutiara naga melepaskan cahaya cemerlang saat aliran kekuatan esensi naga melonjak keluar, berjalan di sepanjang lengan Huang Xiaolong. Dengan bantuan Kaisar Naga Aotai, berangkas harta karun itu akhirnya mulai bergerak ke atas. Seluruh gunung bergetar seolah-olah ada binatang buas yang akan melarikan diri dari dalam gunung. Bahkan dari jauh, kelompok lucong dapat melihat gunung yang sedang diguncang oleh Huang Xiaolong, tampaknya tanpa alasan, sedikit membingungkan mereka. Gerakan mereka melambat karena ragu-ragu. Dalam keraguan sepersekian detik itu, puncak gunung tiba-tiba meledak. Kenam orang itu melihat seorang pemuda berambut hitam membawa kotak harta karun persegi raksasa seukuran bukit kecil, keluar dari gunung yang runtuh. Enam pasang mata membelalak kaget. Itu, adalah harta karun Heilstone. Senang? Kenam orang itu menerjang ke arah Huang Xiaolong dalam sekejap, tetapi sebelum mereka bisa melakukan hal lain, mutiara naga berkilauan dalam cahaya yang menyelaukan saat Huang Xiaolong meletakkan harta karun Heilstone di ruang mutiara naga. Dalam sekejap, Huang Xiaolong dikelilingi oleh enam orang. Sebelumnya, semua perhatian mereka tertuju pada harta karun Heilstone, dan karena jaraknya, tak satu pun dari mereka memperhatikan jubah murid dalam Institut Prajurit Hitam di Huang Xiaolong. Sekarang setelah mereka lebih dekat, mereka semua terkejut sampai tingkat tertentu melihat jubah di Huang Xiaolong. Grand Elder dari Black Warrior Institute Niyu segera pulih dari keterkejutannya. Mencermati Huang Xiaolong, dia membentak dengan kasar, semangat. Sebagai murid batin Institut Prajurit Hitam, mengapa Anda tidak berlutut memberi hormat melihat tiga tetua agung di depan Anda? Menurut aturan Institut Prajurit Hitam, setiap murid luar dan murid dalam diharuskan berlutut untuk memberi hormat saat bertemu dengan Grand Elder. Huang Xiaolong hanya mencibir pada kata-katanya, Grand Elder, bekerja dalam bersekongkol dengan orang-orang dari Azure Dragon Institute, menurut aturan Black Warrior Institute, Anda tidak hanya akan kehilangan status Grand Elder Anda, Anda juga akan dikenakan hukuman berat. Meskipun Institut Black Warrior dan Azure Dragon berada di bawah jurisdiksi Vientine Divine World Service, kedua institut itu selalu bertentangan satu sama lain, persaingan di antara mereka tidak pernah berhenti, begitu pula konfliknya. Ekspresi Niu dan dua sesepu Institut Prajurit Hitam lainnya menegang, niat membunuh melintas di pupil mereka. Grand Elder dari Black Warrior Institute, Zhao Lufei menggelengkan kepalanya dengan seringai menghina, Berat, kamu pikir kamu bisa pergi dari sini dalam keadaan utuh? Saya akan memberi Anda pilihan, dengan patuh menyerahkan berangkas harta karun Hellstone dan kami akan memberi Anda kematian cepat tanpa rasa sakit. Tentu saja, jika Anda berpikir Anda dapat melarikan diri, Anda dapat memilih untuk melarikan diri, namun, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, atau Anda akan berharap Anda mati. Suara dingin lucong terdengar tidak perlu berbicara banyak omong kosong, bunuh saja dia secara langsung. Zhao Lufei dan tetua besar Institut Prajurit Hitam lainnya memandang Niu. Niu mengangguk. Terlepas dari hal lain, murid batin ini tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Bahkan jika Institut Prajurit Hitam melakukan penyelidikan, itu tidak akan melibatkan mereka dengan cara apapun. Bahkan jika itu terjadi, mereka hanya bisa menggunakan alasan bahwa murid dalam memberontak, sehingga mereka menghukumnya. Dengan status tiga tetua agung, Institut secara alami tidak akan mengejar masalah ini terlalu dalam. Niu, Zhao Lufei, dan Grand Elder lainnya tidak mengenali huang Xiaolong karena dia mengubah fitur wajahnya dengan kekuatan esensi abadi. Jika tidak, mengetahui bahwa huang Xiaolong adalah murid pribadi kepala sekolah Institut, mereka masih akan merasakan sedikit ketakutan membunuh huang Xiaolong. Melihat Niu mengangguk, Zhao Lufei mengalihkan perhatiannya kembali ke huang Xiaolong. Telapak tangannya menembus kehampaan tanpa sepatah katapun. Bila angin naik dengan kekuatan telapak tangan, disertai dengan suara ledakan udara yang teredam. Tapi, tepat saat serangan Zhao Lufei hendak mengenai huang Xiaolong, mereka berenam melihat dahinya bersinar terang, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Terkejut, mereka berenam terbang mundur-mundur. Pada saat mereka melihat lagi ke arah huang Xiaolong, dia sudah menghilang tanpa jejak. Ini, lucong bergegas ke tempat huang Xiaolong berdiri sebelumnya, wajahnya jelek. Apa yang terjadi? Mustahil? Orang menyebalkan kecil itu, bagaimana dia bisa menghilang? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Niu berteriak dengan marah dan tidak percaya. Cari. Kita benar-benar harus menemukan orang menyebalkan orang pembawa sial itu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia tidak akan lolos. Lucong berkata dengan kilatan dingin di matanya, untuk meninggalkan ruang harta karun Helstone, seseorang harus tahu metode untuk membuka batasan, dia pasti masih di sini di suatu tempat. Ketika kelima orang itu mendengar lucong mengatakan bahwa huang Xiaolong tidak akan bisa pergi kecuali dia tahu metode rahasia untuk membuka batasan, ketegangan mereka sedikit meredah. Kita akan berpisah dan mencari, kita harus benar-benar menggali orang menyebalkan orang pembawa sial itu. Grand Elder Black Warrior Institute Niu mendesis melalui giginya, ekspresi muram di wajahnya. Zhao Lufey dan yang lainnya mengangguk setuju, terbang ke arah yang berbeda tanpa sepatah katapun, sementara siluet lucong muncul di atas gunung tempat harta karun Helstone dulu berada dalam sekejap. Matanya sangat dingin. Bagaimana murid dalam Black Warrior Institute itu menyembunyikan dirinya dari deteksi indera spiritual mereka dan memasuki ruang Helstone ini? Yang paling penting, bagaimana dia menemukan harta karun Helstone? Yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana murid dalam itu memblokir serangan Zhao Lufey. Meskipun menjadi yang lebih lemah di antara mereka berenam, Zhao Lufey masih merupakan puncak asli dari Rim Dewa Orde ke-10. Lucong dan yang lainnya berpisah untuk mencari Huang Xiaolong, bersikeras untuk menemukannya bahkan jika mereka harus menggali enam kaki di bawah. Sementara itu, di sisi lain di hutan Helstone, cahaya lembut berkilauan, memperlihatkan siluet Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghela nafas lega setelah melarikan diri dari ruang Helstone Tracer. Kenam orang di sisi lain adalah Master Realem Dewa Orde ke-10 yang tangguh, dan meskipun Kaisar Naga Aotei adalah Master Realem Haigat, terikat pada mutiara naga, tidak ada jaminan dia bisa membunuh kenam orang itu. Oleh karena itu, Huang Xiaolong mengindahkan nasihat Kaisar Naga Aotei. Meninggalkan ruang harta karun Helstone dan menemukan tempat yang aman untuk melanggar batasan pada berangkas harta karun itu lebih penting daripada apapun. Enam orang di dalam mungkin hampir mengamuk sekarang. Kaisar Naga Aotei terkekeh, harta karun Helstone berada tepat di depan mereka, tetapi pada akhirnya, itu diambil oleh murid dalam Institut Prajurit Hitam yang tidak dikenal. Huang Xiaolong tersenyum malu-malu, ayo tinggalkan Helstone Mainland dulu. Jika ke-6 orang itu menyadari bahwa Huang Xiaolong telah benar-benar meninggalkan ruang Helstone Tracer, mereka mungkin akan mengawasi susunan transmisi Helstone Mainland. Pada saat itu, akan jauh lebih merepotkan untuk pergi. Mengontrol Gadli Matsumi, Huang Xiaolong berjalan kembali ke susunan transmisi Helstone Mainland. Ketika kakinya sekali lagi menyentuh tanah Cloud Sea Mainland, kekhawatiran terakhir akhirnya menghilang dari pikirannya. Mengubah kembali fitur wajahnya, Huang Xiaolong melakukan perjalanan ke kediaman benteng ilahi kota Changzi untuk mengunjungi keluarganya sebelum kembali ke halaman No. Satu di Pegunungan Hujan berkabut Institut Prajurit Hitam untuk memasuki latihan tertutup. Setelah merenungkan masalah ini beberapa kali, Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak memberi tahu Tuan Feng yang tentang Grand Elder Ni Yu dan kolusi rahasia dua Grand Elder lainnya dengan Azure Dragon Institute. Jika hal itu terungkap, berita tentang dia mendapatkan harta karun Helstone juga akan terungkap. Pada saat itu, Ni Yu dan yang lainnya pasti akan menguncinya. Meskipun mereka mungkin tidak melakukan apa-apa di permukaan, panah yang dilepaskan dari kegelapan sulit untuk dihindari, terutama ketika mereka datang satu demi satu. Bagaimanapun, mereka mengenal Huang Xiaolong dengan wajah lain, jadi dia tidak takut penyelidikan mereka akan mengarah padanya dengan cara apapun. Pembatasan yang ditempatkan di sekitar berangkas harta Helstone jauh melebihi kemampuan Huang Xiaolong saat ini untuk memecahkannya. Namun, dengan Kaisar Naga Aotai di sekitarnya, itu adalah masalah yang berbeda. Kemudian lagi, Kaisar Naga Aotai masih butuh sebulan penuh sebelum dia berhasil melanggar semua batasan yang dikenakan padanya. Saat berangkas harta karun dibuka, Huang Xiaolong berhadapan dengan pegunungan pelet roh tingkat dewa yang tidak melihat akhir, gunungan koin suanwu yang berliku, puncak demi puncak tumpukan batu roh tingkat dewa dan suci, dia tercengang. Pegunungan pelet roh yang tak ada habisnya, jumlah koin suanwu yang tidak ada habisnya, batu roh dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Haha, kucing mendapatkan lidahmu, kan? Kaisar Naga Aotai tertawa bangga, dari luar, gudang harta karun Hailstone tidak tampak besar, tetapi kenyataannya, ruang harta karun Hailstone ini diperluas berkali-kali oleh para master realem haigat menggunakan hukum ilahi mereka. Sekte suci Hailstone adalah sekte terkemuka puluhan ribu tahun yang lalu, bagaimana mungkin berangkas harta karunnya kurang dari ini? Huang Xiaolong menelan ludah, meskipun dia bisa memadatkan batu roh dan dia tidak kekurangan uang, dia masih terkejut dengan kekayaan yang ditampilkan di depan matanya. Menatap tumpukan dan tumpukan koin suanwu yang membentang bermil-mil, matanya melebar. Ada berapa tepatnya, jumlah ini tidak bisa lagi dijumlahkan menggunakan miliaran, bukan 1 triliun. Atau 10 triliun, mungkin 100 triliun. Dan pelet kelas ilahi itu, mungkin ada tidak kurang dari 1 triliun pelet. Pegunungan batu roh tingkat suci, triliun lagi. Di sisi lain, ada armor dan senjata yang ditumpuk di beberapa ratus bukit kecil. Meskipun belum menentukan daya tahan armor ini, dia bisa melihat sekilas bahwa ini bukan barang biasa. Paling tidak, mereka mencapai tingkat dewa. Beberapa bahkan lebih baik daripada White Flame Divine Armor yang dia beli. Napas Huang Xiaolong mau tidak mau dipercepat. Jika salah satu kekuatan super atau keluarga mendapatkan Hellstone Tracer, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Kaisar Naga Aotei berkata, jika itu adalah kekuatan peringkat pertama, mereka dapat berkembang menjadi kekuatan super baru dalam waktu beberapa ratus tahun. Bocah Huang kecil, dengan harta karun Hellstone ini, Anda bahkan dapat meningkatkan pasukan Anda sendiri dan menyianyaiakannya sesuka Anda. Huang Xiaolong tertawa, apa gunanya aku mengumpulkan pasukan. Namun, satu hal yang benar, dengan begitu banyak koin suanwu, saya dapat menyianyaiakannya sesuka saya. Lupakan membeli beberapa properti, dia sekarang mampu membeli seluruh kota di daratan Klaudseah. Dalam sekejap, Huang Xiaolong tiba di atas salah satu gunung pelet roh tingkat dewa. Mengambil pandangan sekilas, dia menuju ketumpukan pelet roh yang seputih salju. Huang Xiaolong telah melihat bagiannya yang adil dari pelet roh tingkat dewa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seputih salju. Ini adalah Hellstone Divine Pills dari Hellstone Holy Seck. Efeknya beberapa kali lebih besar daripada pelet kekuatan lebih besar prajurit hitam institut. Kaisar Naga Aotaiyi menambahkan, kamu dapat memberikannya kepada keluargamu, tetapi aku harus mengatakan, meskipun efeknya beberapa kali lebih baik, itu masih bukan pelet ilahi tingkat suci. Tapi tumpukan di depan itu, Huang Xiaolong mengangkat kepalanya untuk melihat, terbang ke arahnya dengan ketukan ringan di kakinya. Pil emas tiga revolusi. Kaisar Naga Aotaiyi mendecahkan lidahnya, pil emas tiga revolusi ini berharga bahkan di antara pelet ilahi tingkat suci, mereka sangat dicari selama era primordial kuno. Nak, kamu telah mendapatkan jackpot. Jumlahnya agak rendah. Huang Xiaolong berkomentar, hanya ada setumpuk kecil pil emas tiga revolusi, sekitar 50 hingga 60 ribu pelet. Kecil. Kaisar Naga Aotaiyi tidak bisa berkata-kata, kamu pikir pelet suci tingkat suci di dunia ini dapat dengan mudah disempurnakan ketika setengah tertidur. Tumpukan 50 hingga 60 ribu pil emas tiga revolusi ini tak ternilai harganya, sama seperti batu roh abadi tingkat suci, itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli dengan uang. Selain pil emas tiga revolusi, sisanya adalah pelet roh tingkat dewa. Meskipun senang, Huang Xiaolong juga sedikit kecewa pada saat yang sama. Di tepi pegunungan pelet roh tingkat ilahi ini, Huang Xiaolong menemukan 11 inti binatang naga ilahi realem high god dan cukup banyak inti binatang realem orde ke-10. Meskipun fisik naga sejatimu sangat tangguh, energi esensi iblis dari inti binatang naga dewa realem tinggi mungkin terbukti terlalu berat untuk ditanggung. Saya akan menyarankan Anda untuk memperbaiki inti binatang orde ke-10 god realem ini terlebih dahulu. Tunggu sampai Anda menerobos ke alam dewa orde ke-4, tidak akan terlambat untuk memperbaiki inti binatang naga ilahi realem high god ini. Huang Xiaolong mengangguk, menerima saran kaisar naga Aotai, dan mulai menyempurnakan inti binatang dewa orde ke-10. Tanpa penundaan, Huang Xiaolong mengambil inti binatang naga ilahi orde ke-10 orde ke-10 awal dan mulai menyempurnakannya. Meskipun Huang Xiaolong memilih inti binatang naga ilahi orde ke-10 orde ke-10 awal, energi esensi iblis yang terkandung di dalamnya menakutkan. Itu berputar seperti pusaran yang tidak pernah berakhir, dengan penuh semangat mengalir melalui tubuh Huang Xiaolong, memberinya sensasi seperti tubuhnya hampir meledak di detik berikutnya. Rasa sakit, sakit yang parah. Ini adalah satu-satunya perasaan yang memenuhi seluruh keberadaannya saat ini. Jika energi esensi iblis ini tidak pertama kali disempurnakan oleh mutiara naga, bahkan jika fisik naga sejati Huang Xiaolong 10 kali lebih kuat dari sekarang, dia masih akan kesulitan mencoba untuk memperbaiki energi esensi iblis yang terkandung di dalam awal ke-10. Memerintahkan inti binatang naga ilahi realem dewa. Terlepas dari teror energi yang kuat, setiap helai yang berhasil diserap oleh Huang Xiaolong memperkuat fisik naga sejatinya satu poin, memberikan kenyamanan dari rasa sakit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Huang Xiaolong berada di antara siksaan dan kebahagiaan. Pada kekuatan Huang Xiaolong saat ini, menyempurnakan inti binatang orde ke-2 realem hanyalah masalah waktu dua nafas. Di sisi lain, menyempurnakan inti binatang naga ilahi orde ke-10 orde ke-10 awal adalah masalah lain sama sekali, butuh waktu setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya selesai menyerap inti binatang itu. Sebelum menyempurnakannya, kultifasinya sudah berada di puncak alam dewa orde ke-2, tetapi dia akhirnya maju ke alam dewa orde ke-2. Pada saat yang sama, fisik naga sejatinya jauh lebih tangguh dan tangguh dari sebelumnya. Setelah inti binatang naga ilahi orde ke-10 orde ke-10 awal pertama, Huang Xiaolong melanjutkan dengan inti binatang ke-2. Karena pendiri sekte suci Heilstone adalah naga dewa es, banyak dari bawahannya dan tokoh penting sekte sebagian besar terdiri dari binatang iblis yang berasal dari draconik. Oleh karena itu, inti binatang realem dewa orde ke-10 ini berasal dari naga ilahi. Setelah maju ke alam dewa orde ke-2 yang terlambat, menyempurnakan inti binatang dewa orde ke-10 sedikit kurang menyiksa dibandingkan dengan yang pertama kali. Meski begitu, rasa sakit yang menyiksa itu nyata. Perjalanan waktu pun berlalu. Dari inti binatang naga ilahi orde ke-10 orde ke-10 awal ke-2, ia pindah ke yang ke-3, ke-4, ke-5, seterusnya dan seterusnya. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Pada akhir tiga bulan, setelah menyempurnakan inti binatang realem orde ke-10 awal ke-7, kekuatan Huang Xiaolong tumbuh lagi, mencapai puncak realem dewa orde ke-2 akhir. Tapi kecepatan kemajuannya hanya membawa senyum masam ke wajahnya, fisik naga sejati miliknya ini benar-benar jurang maut. Ini sangat membingungkannya bahwa setelah menyempurnakan tujuh inti binatang naga ilahi orde ke-10 orde ke-10 awal, dia hanya maju dari puncak pertengahan orde ke-2 ke puncak alam dewa orde ke-2 akhir. Jumlah energi esensi iblis yang terkandung di dalam inti binatang, diberikan kepada master realem dewa orde ke-2 lainnya, itu akan cukup untuk mendorong mereka ke alam dewa orde ke-3. Dan tujuh inti binatang lebih dari cukup untuk membantu siapapun dalam menerobos ke alam dewa orde ke-4. Sayangnya, dia bahkan tidak berhasil maju ke alam dewa orde ke-3. Hanya mencoba untuk menerobos ke alam dewa orde ke-3 sesulit ini, kemudian ketika dia mulai memasuki alam dewa tingkat tinggi, masalah ini hanya akan diperbesar seratus kali lipat. Adapun alam haigat, berapa banyak energi yang dia butuhkan untuk disempurnakan, bagaimana dengan hukum yang perlu dia pahami. Senyum pahit muncul setelah serangan singkat dari kekesalan, dia hanya bisa terus memperbaiki inti binatang dewa orde ke-10. Untungnya, inti binatang dewa orde ke-10 tidak kekurangan pasokan di dalam berangkas harta karun helstone. Lebih dari seratus keping sudah cukup untuk menahan huang siaolong dalam jangka waktu tertentu. Ketika inti binatang realem dewa orde ke-10 awal selesai, ia melanjutkan dengan inti binatang orde ke-10 dewa realem. Segalanya berkembang dengan cara yang sama, dan lima bulan berlalu dengan cepat. Dua hari sebelum lelang tahunan rumah lelang prajurit hitam dijadwalkan untuk dimulai, huang siaolong akhirnya melangkah ke alam dewa orde ke-3. Dari alam dewa setengah langkah ke alam dewa orde ke-3 dalam waktu kurang dari lima tahun. Bahkan huang siaolong sendiri hampir tidak bisa mempercayai kecepatan kultifasinya yang cepat. Tidak diragukan lagi, jika berita tentang kemajuan huang siaolong ke alam dewa orde ke-3 diumumkan, itu akan menimbulkan gelombang besar lainnya di seluruh galaksi kura-kura hitam. Sejak huang siaolong berpartisipasi dalam penilaian murid luar di mana dia mengalahkan wang biaoyuan sampai sekarang, hanya sedikit lebih dari satu tahun telah berlalu. Satu hari sebelum lelang tahunan rumah lelang prajurit hitam, setelah menstabilkan kultifasinya, huang siaolong keluar dari latihan tertutupnya, keluar dari halaman no. Satu, dari sana, dia menuju ke kediaman Tuan Fengyang. Ketika huang siaolong tiba di rumah Fengyang, kata pertama yang terakhir diucapkan saat melihat huang siaolong adalah, anakmu selalu bersembunyi di kultifasi tertutup, orang bahkan tidak dapat menemukan bayanganmu. Bahkan bagiku, Tuanmu, ingin bertemu denganmu adalah hal yang sulit. Huang siaolong menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Saudara magang senior sulung Anda pasti telah memberitahu Anda tentang penilaian murid dalam yang akan datang, Institut Azure Dragon akan mengirim beberapa murid batin mereka untuk menonton. Fengyang masuk ke topik serius, tidak lagi menggoda huang siaolong. Mengangguk kepalanya, huang siaolong menegaskan, Saudara magang senior sulung memang menyebutkannya. Masih ada waktu empat tahun sampai penilaian murid batin berikutnya, kata Fengyang dengan sedikit kerutan di antara alisnya, waktunya terlalu singkat. Kilatan kekhawatiran melintas di matanya. Meskipun mengakui bahwa murid termudanya ini sangat berbakat, selalu berhasil mengejutkannya dan semua orang, Fengyang masih ragu bahwa huang siaolong bisa mengalahkan sekelompok orang aneh dari Institut Azure Dragon. Mengetahui inti dari kekhawatiran tuannya, huang siaolong meyakinkannya dengan percaya diri, Tuan, jangan khawatir, muridmu tidak akan mengecewakanmu. Fengyang tertegun sejenak melihat kepercayaan penuh di wajah huang siaolong. Kecemasannya sedikit meredah, tersenyum ketika dia berkata, Kamu begitu percaya diri. Pemimpin murid batin Azure Dragon Institute, Xiang Mingzi, juga akan hadir, meskipun saya tidak tahu kekuatan aslinya, beberapa tahun yang lalu, dia membunuh Master Realem Dewa Orde kelima awal. Huang siaolong memiliki ekspresi ketidakpedulian yang ekstrim saat dia menjawab, Dalam empat tahun mendatang, saya akan berusaha untuk meningkatkan kultifasi saya. Fengyang tertawa dengan mudah, Bagus sekali, tapi kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Penilaian murid batin empat tahun kemudian akan diadakan di wilayah kami, bahwa Xiang Mingzi tidak akan berani melukaimu dengan serius. Meskipun Huang siaolong yakin, dalam hati, Fengyang masih tidak bisa melihat kemungkinan Huang siaolong mengalahkan Xiang Mingzi empat tahun kemudian. Mengetahui bahwa Tuan Feng yang masih memiliki keraguan, Huang siaolong membiarkan masalah ini berhenti untuk saat ini ketika dia mengubah topik pembicaraan, Tuan, ada berita tentang nyonya gila senior. Alasan dia mengeluarkan baturo abadi kelas suci untuk dilelang terutama untuk memancing nyonya gila senior yang kabur. Jika dia tidak muncul, tidak ada gunanya pelelangan kali ini. Fengyang mengakui, Belum ada berita tentang dia sampai sekarang, tapi aku punya firasat dia pasti akan muncul di pelelangan besok. Huang siaolong mengangguk. Selanjutnya, dia bertanya kepada Feng yang tentang beberapa masalah terkait kultivasi yang dia temui. Baik guru dan murid berbicara sebentar sebelum Huang siaolong minta diri meninggalkan rumah Fengyang. Dia berjalan ke North Star Square, membawa susunan transmisi ke Black Warrior City. Karena itu adalah malam pelelangan tahunan rumah lelang prajurit hitam, kota prajurit hitam berkali-kali lebih hidup dari biasanya. Munculnya baturo abadi kelas suci telah menarik banyak master dari seluruh penjuru galaksi, bahkan ada beberapa yang datang dari galaksi Azure Dragon, White Tiger, dan Vermillion Bird yang jauh. Jalan lebar yang luas di Black Warrior City terasa ramai dibandingkan hari-hari biasa. Berjalan keluar dari barisan transmisi, Huang siaolong langsung menuju kediaman benteng ilahi di kota Changsi. Sesampainya di Divine Fort Residence, Huang siaolong mengeluarkan Hellstone Divine Pils, membagikannya kepada orang tuanya, si Xiaofei, Kaisar Buddha terberkati, Kaisar Duan Ren, dan yang lainnya. Setiap orang menerima 100 pil. 100 Hellstone Divine Pils sudah cukup untuk bertahan dari orang tuanya, si Xiaofei, dan sisanya beberapa tahun atau lebih. Namun, adik laki-lakinya, keponakan laki-lakinya, saudara perempuannya, dan beberapa orang lainnya tidak ada di kediaman itu. Menurut Huang Peng, banyak dari mereka berlari keluar sejak pagi dan belum kembali. Kepala keluarga, itu buruk. Saat Huang siaolong selesai mendistribusikan pil Hellstone Divine kepada orang tuanya, Zhao Su terlihat berlari dengan bingung. Ketika dia melihat Huang siaolong, kata-kata itu diucapkan secara refleks, yang berdaulat, Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya sedang dalam masalah. Tuan Muda Ketiga yang dimaksud Zhao Su adalah Huang Xiaohai. Dalam masalah, hati semua orang tenggelam ke dasar. 590. Apa yang terjadi? Hati Huang Xiaolong juga tenggelam, memiliki firasat buruk bahkan sebelum Zhao Su berbicara. Baru saja, Tuan Muda Ketiga terlibat bentrokan dengan seorang pemuda bernama Jiang Wei Yan di dalam sebuah kapal induk. Zhao Su berbicara dengan mendesak, Jiang Wei Yan itu melukai Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya. Terluka parah. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi gelap saat dia melompat berdiri cepat, bawa aku ke sana sekarang. Huang Peng, Su Yan, dan yang lainnya juga berdiri, gelisah. Ayah, Ibu, tunggu kata-kataku di sini di kediaman benteng ilahi. Huang Xiaolong bersikeras, aku pergi saja sudah cukup, jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada saudara ketiga dan yang lainnya. Huang Peng dan Su Yan masih ingin mengikuti, namun pada akhirnya mereka mengalah, mendengarkan bujukan Huang Xiaolong untuk menunggu kabarnya di Divine Fort Residence. Keduanya sadar bahwa mereka tidak akan dapat membantu apapun bahkan jika mereka pergi, sebaliknya, mereka bahkan mungkin menyperburuk keadaan bagi Huang Xiaolong. Segera, Zhao Su dan Huang Xiaolong bergegas keluar dari kediaman benteng ilahi, melaju ke arah pengangkut angin berkuda. Dalam perjalanan, Zhao Su secara singkat menjelaskan pokok permasalahannya kepada Huang Xiaolong. Karena Huang Xiaohai dan pemuda Jiang Wei Yan itu menyukai kereta Sembilan Phoenix pada saat yang sama, konflik pun muncul. Marah, Jiang Wei Yan tiba-tiba menyerang Huang Xiaohai, Guo Fan, dan yang lainnya. Sisi lain membuat langkah pertama. Huang Xiaolong bertanya dengan tatapan dingin di matanya. Ya, Zhao Su mengangguk. Ekspresi Huang Xiaolong mirip dengan badai yang menunggu untuk dilepaskan. Berani menyerang di dalam kota Changzi? Mengabaikan aturan dasar Cloud Seam Mainland, Jiang Wei Yan ini, tanpa ragu, adalah murid keluarga Jiang. Di antara 23 peringkat kekuatan super galaksi kura-kura hitam, pasukan keluarga Jiang berada dalam lima besar. Sementara Huang Xiaolong bergegas ke pengangkut angin berkuda, bengkel, di dalam gedung bengkel, Jiang Wei Yan duduk di kursi besar, mengintip dengan angku kelompok Huang Xiaohai yang tergeletak di tanah. Bam Kins yang tidak tahu aturan. Pramugara di belakang Jiang Wei Yan, Gu Yun, menatap kelompok Huang Xiaohai dengan tatapan penuh kebencian, siantian. Alam suci, di daratan Cloud Seam ini, setara dengan keberadaan budak rendahan, kamu benar-benar berani memperebutkan pembawa dengan tuan muda kita. Huang Xiaohai menyeka darah dari sudut mulutnya. Dadanya berdenyut-denyut kesakitan, namun itu tidak mengurangi kemarahan di matanya sedikitpun saat dia menatap tajam ke arah pihak lain. Kamu benar-benar berani menyerang di dalam kota Changsi. Apakah kamu tidak takut dengan hukum kota? Aturan. Jiang Wei Yan berdiri, bersama dengan pelayannya Gu Yun, keduanya tertawa terbahak-bahak. Di kota Changsi ini, kata-kataku adalah hukum. Kota Changsi ini milik keluarga Jiang kami, kastelan kota Changsi saat ini tidak lain adalah paman saya. Menurutmu siapa yang akan dipercaya pamanku, kau atau aku? Huang Xiaohai, Guo Xiaofan, Huang Min, dan Guo Fan memucat. Mereka tidak menyangka kastelan kota Changsi ini adalah paman biologis Jiang Wei Yan dari pemuda ini. Faktanya, Huang Xiaohai, Huang Min, dan yang lainnya mengerti bahwa yang disebut hukum itu relatif. Terlepas dari tempatnya, hukum dan aturan tidak penting dan tidak ada di hadapan orang-orang tertentu. Jiang Wei Yan memperhatikan perubahan di wajah Huang Xiaohai, serta yang lainnya, dan dia menjadi berani. Mendekati Huang Xiaohai dengan bangga, seringnya lebar, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tangan kiri Huang Xiaohai, mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada yang diperlukan. Ceritan keluar dari tenggorokan Huang Xiaohai. Paman kecil, kakak ketiga, Guo Xiaofan dan Huang Min keduanya berteriak. Jiang Wei Yan merasa lemah, lebih puas diri, mengangkat kakinya lagi, kali ini menginjak tangan kanan Huang Xiaohai. Ceritan tragis lainnya datang dari Huang Xiaohai. Apa kamu? Kamu berani bersaing denganku? Jiang Wei Yan mencibir, berbalik ke arah pelayannya Gu Yun, hancurkan laut ki mereka, lumpuhkan meridian mereka, lalu buang ke jalanan. Gu Yun ragu-ragu, berkata, Tuan muda, haruskah kita memeriksa latar belakang beberapa orang ini? Dalam hati, dia pikir tidak mungkin beberapa semut alam siantian kecil tidak memiliki latar belakang apapun. Karena sifatnya yang berhati-hati, dia merasa lebih yakin untuk memeriksa. Jiang Wei Yan melambaikan tangannya, tidak peduli sedikit pun, hanya beberapa sein realem dan sampah yang lebih rendah, latar belakang apa yang bisa mereka miliki. Bahkan budak pencuci kaki di sisiku lebih kuat dari orang-orang ini seribu kali lipat. Bahkan jika mereka memiliki sedikit latar belakang, dapatkah itu dibandingkan dengan keluarga Jiang kami? Menemukan masalah ini, pihak lain tidak punya pilihan lain selain menelan dan bertahan, tidak mungkin mereka mengambil risiko menyinggung keluarga Jiang mereka. Meskipun Jiang Wei Yan bangga dengan identitasnya, dia tidak berani membunuh Huang Xiaohai dan orang-orang yang bersamanya. Lagi pula, ada perbedaan antara mengajarkan pelajaran dan membunuh, meskipun percaya bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya bahkan jika dia membunuh sekelompok sampah ini. Tetapi jika kata-kata pembunuhan di dalam kota Changzi bocor, itu akan menodai reputasi keluarga Jiang mereka. Pemilik bengkel pengangkut angin, Zhang Sao Sheng, berdiri agak jauh. Melihat Jiang Wei Yan ingin melumpuhkan kelompok Huang Xiaohai, dia ingin melangkah untuk menghentikannya, tetapi pada akhirnya, dia gagal untuk melangkah. Beberapa orang ini mungkin adalah budak dari beberapa keluarga kecil. Itu tidak layak untuk menyinggung Jiang Wei Yan, murid inti keluarga Jiang, untuk beberapa budak. Guyun mendekati Huang Xiaohai dengan langkah cepat, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta, menyinggung tuan muda kita. Dengan mengatakan itu, telapak tangannya menyerang dada Huang Xiaohai, tepat di atas laut kinya. Huang Xiaohai meratap karena kesakitan. Menyaksikan laut ki Huang Xiaohai dihancurkan tepat di depan mata mereka, mata Guo Xiaofan dan Huang Min terbelalak marah. Paman besarku pasti tidak akan mengampunimu. Guo Xiaofan meraung sekuat tenaga, memelototi Jiang Wei Yan dan Guyun dengan ancaman paman besarku benar-benar akan membunuh kalian semua, bunuh kalian semua. Jika tatapan dari Guo Xiaofan bisa membunuh, Jiang Wei Yan dan Guyun mungkin akan mati seribu kali. Jiang Wei Yan mencibir mendengar kata-kata itu, paman besar. He he, aku jadi takut. Ejekan dalam suaranya sangat jelas. Siantian belaka, keberadaan yang sangat sedikit yang tidak berbeda dengan semut yang merangkak di tanah, seberapa kuat yang disebut paman besarnya. Paman besarku adalah murid batin Black Warrior Institute. Guo Xiaofan meraung pada Jiang Wei Yan. Semua orang tercengang. Murid batin Black Warrior Institute. Alis Jiang Wei Yan mengerut, tapi sesaat kemudian, dia mencibir, tidak heran kamu berani bersaing dengan Tuan Muda ini, tapi kamu hanya mengandalkan murid dalam Institut Prajurit Hitam. He he, kamu pikir Tuan Muda ini akan takut pada murid dalam Institut Prajurit Hitam yang sangat sedikit. Pada titik ini, Jiang Wei Yan berdiri tepat di depan Guo Xiaofan, kakinya tiba-tiba ditendang tepat di Laut Qi Guo Xiaofan. Saat Guo Xiaofan berteriak, tubuhnya terbang keluar, meluncur di atas tanah. Xiaofan, Huang Min berteriak nyaring. Jiang Wei Yan mencibir, Tuan Muda ini paling benci diancam, idiot Sembrono yang mencari kematian, dia benar-benar berani menggunakan murid dalam Prajurit Hitam yang tidak penting untuk mengancamku. Lanjutkan, pecahkan Laut Qi mereka dan lumpuhkan meridian mereka. Saya benar-benar ingin melihat kentut dari murid dalam Institut Prajurit Hitam Paman Besar, berani datang menyelamatkan mereka. Gu Yun dan beberapa bawahannya melangkah maju. Dalam beberapa saat, mereka berurusan dengan Huang Xiaofan, Guo Xiaofan, dan Laut Qi dan meridian lainnya. Semua lumpuh dan hancur, buang mereka ke jalanan. Jiang Wei Yan dengan santai melambaikan tangannya. Gu Yun dan beberapa lainnya mengakui, membuang kelompok Huang Xiaofan seperti yang diinstruksikan. Tuan Muda, apakah kita akan kembali sekarang? Gu Yun bertanya. Jiang Wei Yan melambaikan tangannya lagi, berkata, tidak perlu terburu-buru, tidak setiap hari saya menemukan sesuatu yang menarik ini. Kami akan menunggu di sini untuk apa yang disebut Paman Besar mereka. Selesai mengatakan itu, dia benar-benar duduk, mengambil secangkir teh dan menyeruput dengan santai, teh ini tidak buruk. Dia memuji, menamparkan bibirnya. Dengan Zhao Su memimpin, Huang Xiaolong mencapai bengkel pengangkut angin berkuda. Melihat kerumunan besar di sekitar bengkel Riding Win, menunjuk ke sana-sini, kegelisahan yang kuat muncul di hati Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dan Zhao Su mendorong melalui lautan orang, tiba di depan. Memasuki mata mereka adalah Huang Xiaohai, Guo Xiaofan, Huang Min, dan beberapa lainnya, terluka dan berlumuran darah saat sedang ditunjuk, mendengarkan bisikan keras dari kerumunan penonton. Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Xiaofan, Zhao Su bergegas, tiba di samping mereka dengan langkah tergesa-gesa saat dia memanggil nama mereka dengan sedih. Huang Xiaolong tertegun sejenak sampai dia tampak terpaku di tempat. Dalam sepersekian detik, niat membunuh yang mengerikan meletus seperti tsunami yang ganas di hatinya melihat Huang Xiaohai yang berlumuran darah, tidak sadarkan diri, dan yang lainnya bersamanya. Tinjunya mengepal begitu erat sehingga jari-jarinya menggali telapak tangannya. Belum pernah ada saat ketika niat membunuh Huang Xiaolong sekuat ini, menakutkan ini, bahwa dia pernah merasa ingin mengambil nyawa seseorang sejauh ini. Huang Xiaolong tidak semara ini bahkan ketika dia bergegas kembali ke dunia roh bela diri dari daratan Klautsea dan melihat orang tua, keluarga, dan bawahannya terluka oleh dua tuan keluarga Ying. Dia bisa tahu sekilas bahwa saudaranya, Huang Xiaohai, saudara perempuan Huang Min, keponakannya Guo Xiaofan, dan Laut Qi dan Meridian lainnya lumpuh. Membunuh, 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 matanya menjadi merah, namun dia menahan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan menuju adik laki-lakinya Huang Xiaohai, saudari Huang Min, dan yang lainnya, memberi makan masing-masing dari mereka pelet roh kelas atas sebelum secara akurat menusuk beberapa titik akupuntur di tubuh mereka, menghentikan kondisi mereka agar tidak memburuk. Kakak laki-laki, Huang Min, serta yang lainnya, akhirnya sadar kembali meskipun sedikit tidak fokus, memanggil Huang Xiaolong dengan lemah. Di mana orang yang melakukan ini? Huang Xiaolong bertanya, sama seperti Huang Xiaohai dan Huang Min ingin menjawab, suara nyanyian mengejek terdengar, he he, jadi, kamu murid dalam Black Warrior Institute yang mereka andalkan. Saya tidak berharap Anda benar-benar berani muncul. Huang Xiaolong melihat dari balik bahunya, menyaksikan sekelompok orang berjalan keluar dari bengkel pengangkut angin berkuda. Berjalan tepat di depan kelompok itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah brokat yang bagus. Mata menyipit menjadi celah tipis, Huang Xiaolong perlahan bangkit, mengetahui tanpa bertanya lebih jauh bahwa ini adalah pelakunya, murid keluarga Jiang, Jiang Wei Yan. Pada titik ini, Zhao Su telah membantu Huang Xiaohai dan semua orang berdiri, bergerak mundur untuk berdiri di belakang Huang Xiaolong. Kelompok Jiang Wei Yan dengan angkuh keluar, berhenti dengan angkuh di depan Huang Xiaolong. Kamu melakukan ini, tatapan Huang Xiaolong glasial menatap Jiang Wenen. Memiliki murid batin Black Warrior Institute yang berani berbicara dengannya dengan nada bertanya seperti itu, sorot mata Jiang Wei Yan menjadi dingin. Dengan senyum yang tidak mencapai matanya, dia berkata, Berat, tidak ada orang yang berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Itu benar, saya melakukannya. Terus, apa yang bisa kamu lakukan? Menggigitku. Seorang murid dalam Black Warrior Institute kecil sepertimu berfantasi untuk membalaskan dendam saudaramu. Balas dendam keponakanmu. Jiang Wei Yan dan para penjaga di belakangnya tertawa mengejek. Berat, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan muda kita adalah murid inti keluarga Jiang, dan patriar keluarga Jiang saat ini adalah kakek Tuan muda kita. Salah satu penjaga keluarga Jiang mengoce dengan nada tinggi dan kastelan kota Changzi adalah Paman Tuan muda kita. Kerumunan yang menonton sangat bereaksi terhadap kata-kata penjaga itu. Dia sebenarnya adalah cucu dari Jiang Family Patriarch. Sepertinya murid dalam Black Warrior Institute ini hanya bisa menelan ketidakadilan ini. Bisikan di sekitarnya memasuki telinga Jiang Wei Yan, meningkatkan egonya lebih jauh. Melihat Huang Xiaolong, dia berkata, Bocah, jika kamu ingin membawa saudaramu pergi, kamu bisa. Karena mereka berpikir memiliki beberapa koin tambahan membuat mereka memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya, bahkan memiliki keberanian untuk menyerang saya tanpa alasan, Anda harus berlutut dan meminta maaf atas nama mereka. Fitnah Fitnah tak tahu malu, Huang Xiaohai dan yang lainnya dengan dia memelototi Jiang Wei Yan dengan marah. Sampah, kami tidak memulai pertarungan. Huang Xiaohai berteriak dengan marah. Huang Xiaolong mengangkat tangannya, menunjukkan Huang Xiaohai dan yang lainnya untuk tenang saat dia tetap tenang menatap Jiang Wei Yan berlutut dan minta maaf. Jiang Wei Yan dengan sombong menambahkan, Sebelum saya berubah pikiran, Anda, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya karena Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap. Pada saat mereka melihatnya lagi, tinjunya secara akurat mengenai laut Jiang Wei Yan Qi. Jiang Wei Yan bahkan tidak punya waktu untuk mencatat apa yang terjadi, apalagi bereaksi. Ratapan panjang terdengar di udara saat tubuh manusia terlempar ke udara seperti gug-gug mati, menabrak bagian depan bengkel pengangkut angin berkuda, pintunya hancur berkeping-keping. Kerumunan berbisik yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tuan muda, Guyun dan keluarga Jiang akhirnya pulih dari keterkejutannya, bergegas memeriksa kondisi Jiang Wei Yan. Kamu, kamu berani melumpuhkan laut Ki Tuan muda kita. Guyun berbalik, sangat marah saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, suaranya menggelegar di jalan. Tidak ada yang hadir mengharapkan Huang Xiaolong, murid batin Black Warrior Institute belaka untuk benar-benar berani menyerang Jiang Wei Yan. Tidak hanya dia menyerang, dia bahkan dengan kejam menghancurkan laut Ki Jiang Wei Yan. Berani melumpuhkan Huang Xiaolong dengan dingin acuh-ta'acuh, jadi bagaimana jika itu lumpuh? Guyun melompat berdiri, melepaskan auranya sepenuhnya bocah pencari kematian. Bahkan jika Anda adalah murid dalam Institut Prajurit Hitam, melumpuhkan laut Ki Tuan muda kita adalah dosa yang dapat dihukum mati. Kedua telapak tangan Guyun berwarna merah seperti batang baja yang terbakar. Membakar telapak api, telapak tangan Guyun menyerang Huang Xiaolong. Sebelum telapak tangan yang sebenarnya tiba, gelombang panas yang mengkhawatirkan menyapu kerumunan yang menonton di samping, yang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke kompor bersuhu tinggi. Semua orang dengan cepat mundur seperti gelombang menuju keselamatan. Ketika Guyun merasakan telapak tangannya menyerang tubuh Huang Xiaolong, cahaya brutal bersinar di matanya saat dia berteriak matilah. Kakak laki-laki, Huang Xiaohai dan Huang Min berteriak khawatir. Huang Xiaolong tetap berdiri, kakinya kokoh di tanah. Melihat telapak tangan Guyun menempel di dadanya, seringai muncul di wajah Huang Xiaolong, sepertinya burning fire palmu kurang panas. Kerumunan tercengang menyaksikan adegan ini. Anda, Guyun terbelalak kaget melihat Huang Xiaolong. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pemikiran pertamanya. Dia adalah master puncak orde keempat awal, bagaimana mungkin murid dalam Black Warrior Institute yang tidak penting baik-baik saja setelah menerima serangan langsung dari burning fire palmnya. Tanda seru. Sementara pikiran-pikiran ini berpacu di kepala Guyun, energi menakutkan keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Tangan Guyun bergetar saat dia ditolak, jatuh kembali ke udara tanpa perlawanan sedikitpun. Bunuh dia. Jiang Weyen memanjat dari lantai jalan, berteriak marah ke arah beberapa penjaga keluarga Jiang di sisinya sambil menunjuk Huang Xiaolong aku akan menanggung semua konsekuensinya. Tanpa sepatah katapun, para penjaga keluarga Jiang itu menyerang Huang Xiaolong. Namun, sebelum serangan penjaga keluarga Jiang ini bahkan mencapai Huang Xiaolong, mereka dikirim terbang dengan kecepatan yang lebih cepat. Tak perlu dikatakan, bisa menjadi penjaga keluarga Jiang, kekuatan penjaga ini tidak lemah sama sekali, tapi sekali lagi, yang terkuat di antara mereka hanyalah alam dewa orde keempat. Meskipun mereka menang dalam jumlah, bagi Huang Xiaolong, tidak ada bedanya apakah itu satu orang atau sepuluh orang. Pada kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia tidak perlu mengubah jiwa atau menggunakan seni sumi yang saleh, dia dapat dengan mudah mengalahkan penjaga keluarga Jiang ini. Menyaksikan Huang Xiaolong menjatuhkan semua pengawalnya seperti tidak ada apa-apa, Jiang Weyen merasa seolah-olah seember air es menyeramnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, memadamkan kebencian dan niat membunuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan murid dalam Institut Prajurit Hitam di depannya ini jauh melebihi perkiraannya. Setelah menyelesaikan penjaga keluarga Jiang, Huang Xiaolong secara bertahap mendekati Jiang Weyen. Kamu? Kakamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Weyen terhuyung-huyung ketakutan. Karena laut kianda lumpuh, selanjutnya adalah meridian. Huang Xiaolong menjawab tanpa mengubah ekspresinya. Tidak. Jiang Weyen berteriak keras. Pedang mulberry muncul di tangan Huang Xiaolong. Dengan sekali jentikan, dia memotong semua meridian di tubuh Jiang Weyen. Keluarga Jiang saya tidak akan mengampuni Anda. Jiang Weyen berteriak nyaring, suaranya menusuk. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang yang memiliki hubungan denganmu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tidak akan pernah ada tempat di galaksi kura-kura hitam yang akan menerimamu. Kamu akan mati secara tragis. Tragis. Apakah begitu? Ekspresi Huang Xiaolong berangsur-angsur menjadi dingin. Pedang mulberry di tangannya ditebas, dengan bersih memotong lengan kiri Jiang Weyen di bahu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Huang Xiaolong menyatakan dengan santai. Ketika dia mendengar Huang Xiaolong mengatakan bahwa dia pertama kali akan membunuhnya, teriakan gila Jiang Weyen tentang kematian tragis Huang Xiaolong yang akan datang berhenti tiba-tiba saat pupil matanya melebar ketakutan, lengannya yang tersisa mencengkeram bahu kirinya. Jiang Weyen gemetar jangan. Huang Xiaolong mengangkat pedang mulberry-nya, sedikit miring dan lengan kanan Jiang Weyen jatuh ke tanah dari bahunya. Aku akan memastikan kamu mati secara tragis, mengerikan. Huang Xiaolong berbicara dengan lembut seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang tidak penting. Pedang mulberry di tangannya berkilauan lagi saat memotong salah satu kaki Jiang Weyen. Orang-orang yang menonton tercengang, gelisah, dan terakhir, pasrah menggelengkan kepala. Seorang murid dalam Black Warrior Institute belaka sebenarnya berani membunuh cucu garis keturunan langsung dari patriar keluarga Jiang. Mereka sudah bisa meramalkan akhir yang tragis bahwa murid batin Institut Prajurit Hitam ini akan menderita ketika tuan keluarga Jiang tiba. Tidak mungkin institut itu akan menyinggung keluarga Jiang hanya untuk satu murid batinnya. Kastelan kota Changsi, Jiang Yong Heng, saat ini sedang duduk di aula utama Kastelan Manor, menemani Grand Elder keluarga Wang, Wang Jingyuan. Ketika seorang penjaga Manor berlari ke dalam dengan panik, tuan kastelan, laut ki tuan muda Jiang Weyen telah dihancurkan. Dilumpuhkan oleh seseorang di kota Changsi. Apa? Wajah Jiang Yong Heng terentang kencang, melompat berdiri, dia sudah menyerang siapa orang itu. Grand Elder keluarga Wang Wang Jingyuan sama bingungnya dengan kecelakaan itu, orang macam apa yang begitu berani, berani melumpuhkan Jiang Weyen, laut ki murid inti keluarga Jiang. Itu adalah murid batin Black Warrior Institute. Penjaga itu menjawab dengan suara tegang, dia tidak hanya melumpuhkan laut ki tuan muda Jiang Weyen, dia, dia bahkan memotong semua meridian tuan muda Jiang Weyen. Niat membunuh muncul dari tubuh Jiang Yong Heng, sungguh nyali guk-guk yang berani. Seorang murid dalam Institut Prajurit Hitam Kecil benar-benar mengabaikan hukum ketat daratan Klotsia, mengabaikan aturan kota Changsi, berani melumpuhkan laut ki dan meridian murid inti keluarga Jiang Saya. Sialan dia ke neraka. Dengan mengatakan itu, dia membuat pekerjaan singkat permisi dari Grand Elder keluarga Wang Wang Jingyuan, menyerbu keluar dari aula utama untuk memimpin sekelompok master kastelan Manor ke bengkel pengangkut angin berkendara dengan kecepatan tercepat. Hal ini telah membangkitkan keingintahuan Grand Elder Wang Jingyuan, maka dia mengikuti dari belakang, menuju bengkel pengangkut angin berkuda. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Di depan bengkel pengangkut angin berkuda, Huang Xiaolong tanpa emosi menatap Jiang Weyen, yang telah kehilangan keempat anggota tubuhnya. Sebuah sinar pembunuh berkedip di matanya saat pedang mulberry di tangannya bersiap untuk mengayun ke bawah. Berhenti. Pada titik ini, raungan marah bergemuruh dari cakrawala, bergemuruh keras di udara. Namun, tindakan pedang mulberry Huang Xiaolong tidak ragu-ragu, mengirimkan untayan mutiara darah ke udara. Kepala Jiang Weyen terbang ke sebuah lengkungan sebelum jatuh di jalan. Orang-orang yang berdiri di sana melompat ke belakang sambil berteriak menghindar. Jiang Yongheng turun ke jalan beberapa saat kemudian, menatap bingung kepala keponakannya yang berguling-guling di tanah. Dia kemudian berbalik, matanya yang merah memelototi Huang Xiaolong dengan kejam, meludahkan setiap suku kata dengan gigi terkatup, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, tidak peduli siapa, tidak seorang pun. Tanda seru, beberapa kata terakhirnya terdengar serak dan tegang seolah-olah bagian terakhir dari kewarasannya telah luluh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah secara pribadi memerintahkan yang lain untuk berhenti, murid dalam Institut Prajurit Hitam Orang menyebalkan ini masih berani mengayunkan pedangnya, membunuh keponakannya. Jiang Wei Yan, berapa banyak sumber daya yang dihabiskan keluarga untuk mengasuh murid inti ini. Dia benar-benar terbunuh di dalam tembok kota Changsi, wilayahnya, di Siang Bolong. Ini adalah rasa malu, penghinaan terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini, Grand Elder Wang Jingyuan dan penjaga kastelan Manor lainnya akhirnya tiba. Mereka semua tersentak dalam hati melihat kepala Jiang Wei Yan tergeletak di jalan. Mati, Jiang Yong Heng perlahan mendekati Huang Xiaolong, momentum yang melonjak dari tubuhnya semakin luar biasa. Sebagai kastelan kota Changsi, salah satu Grand Elder keluarga Jiang, Jiang Yong Heng tidak diragukan lagi tidak lemah alam Dewa Orde ke-10. T. Meskipun dia hanya alam Dewa Orde ke-10 awal, dia lebih kuat daripada alam Dewa Orde ke-10 rata-rata. Kerumunan sekali lagi mundur ketakutan. Mati, tinju Jiang Yong Heng meninju Huang Xiaolong, membawa niat membunuh yang kuat. Di manapun tinjunya lewat, ruang melengkung dan hancur inci demi inci. Menyaksikan kekuatan tinjunya hendak mengenai Huang Xiaolong, mengubahnya dan orang-orang di belakangnya menjadi lautan kabut darah. Tiba-tiba, dari jauh, cahaya pedang tajam menembus udara. Seluruh kelompok penguasa kota Changsi sepertinya mendengar raungan samar naga yang mengiringi cahaya pedang tajam itu. Cahaya pedang yang menusuk menghancurkan kekuatan tinju Jiang Yong Heng dengan cara yang paling tirani, benar-benar memutuskan hubungannya dari tempat Huang Xiaolong berdiri. Jelas, Huang Xiaolong berdiri tepat di depan, namun serangannya bahkan tidak bisa menggerakkan ujung jubah Huang Xiaolong, sedangkan Jiang Yong Heng sendiri terhuyung mundur beberapa langkah. Orang-orang di jalan memucatki pedang yang begitu menakutkan. Itu benar-benar mendorong kembali alam dewa orde ke-10 awal Jiang Yong Heng. Wee hao, gulung di sini untukku. Jiang Yong Heng berteriak, sebenarnya ada seseorang yang berani menghalanginya untuk membunuh murid batin Black Warrior Institute ini. Meluncur di sini, kastelan Jiang sangat mengesankan, mengucapkan kata-kata dengan nada yang begitu besar. Sebuah suara lesu terdengar, dan pada saat berikutnya, cahaya terang berkedip di udara saat sosok muncul di depan semua orang. Kemarahan Jiang Yong Heng berubah menjadi keterkejutan ketika dia melihat wajah orang itu, kerutan yang dalam muncul di dahinya Liu Yun. Grand Elder Wang Jingyuan sama terkejutnya, pendatang baru itu sebenarnya adalah murid tertua kepala sekolah Black Warrior Institute, Liu Yun. Jiang Yong Heng menatap tajam pada Liu Yun, berbicara dengan nada yang kurang ramah, Liu Yun, murid dalam institut prajurit hitam milikmu ini membunuh seorang murid inti dari keluarga Jiangku, sebuah dosa yang pantas mendapatkan 10 ribu kematian. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Hanya ada kematian untuk murid batinia ini hari ini. Liu Yun mencibir, dosa yang pantas mendapatkan 10 ribu kematian. Bagaimana jika saya bersikeras ikut campur? Tanpa menunggu jawaban, Liu Yun melihat ke arah Huang Xiaolong, Saudara Magang Junior, apakah kamu baik-baik saja? Kakak Magang Sulung, aku baik-baik saja. Huang Xiaolong menjawab dengan senyum tipis. Sebelumnya, ketika Zhao Su menyebutkan bahwa kastelan kota Changzi adalah paman Jiang Wei Yan, Huang Xiaolong sudah meramalkan bahwa Jiang Yong Heng ini akan muncul, oleh karena itu ia telah menghancurkan jimat giyok, memberi tahu Saudara Magang Tertuanya Liu Yun tentang situasinya. Saudara Magang Junior, Jiang Yong Heng, serta orang-orang di sekitarnya tercengang. Murid dalam Black Warrior Institute ini adalah Saudara Magang Junior Liu Yun, lalu dia. Tanda seru, murid pribadi keempat kepala sekolah Feng Yang, Huang Xiaolong. Ketika Jiang Yong Heng sekali lagi menatap Huang Xiaolong, itu dengan tatapan yang berbeda. Dia tidak menyangka murid dalam Institut Prajurit Hitam yang dapat dengan mudah dihancurkan ini akan menjadi murid pribadi kepala sekolah. Matanya berkedip, Liu Yun, menurut hukum daratan Cloud Xia, hidup untuk hidup. Bahkan jika dia adalah Saudara Magang Juniormu dan murid pribadi kepala sekolah Black Warrior Institute, dia masih harus mati sama saja. Jiang Yong Heng mendengus dingin, jangan bilang dia bisa dengan berani membunuh murid inti keluarga Jiang saya di daratan Cloud Xia dengan mengandalkan statusnya sebagai murid pribadi kepala sekolah. Dia yang menyerang lebih dulu. Huang Xiaohai melangkah maju, menunjuk mayat Jiang Wei Yan, dia yang mengandalkan status dan menyerang kita terlebih dahulu, melumpuhkan laut ki kita, kakakku hanya membalas karena ini. Liu Yun menepuk bahu Huang Xiaolong, menyeringai junior Magang Saudara, Anda telah membunuh yang baik. Jiang Yong Heng tertahan sampai muntah darah, tapi cahaya dingin masih berkedip di matanya, saya tidak peduli dengan alasannya, faktanya adalah bahwa Huang Xiaolong membunuh murid inti keluarga Jiang saya. Hari ini, dia harus membayarnya dengan nyawanya. Pada saat berikutnya, sosoknya tiba di belakang Huang Xiaolong, mencengkeram pisau besar berwarna merah darah di tangannya, menebang Huang Xiaolong. Tapi, cahaya pedang lain lebih cepat dari Jiang Yong Heng. Sebuah cahaya tajam melintas di depan mata Jiang Yong Heng, lalu rasa sakit yang tajam tiba-tiba menjalar dari tangannya yang memegang pisau, menyebabkan dia melompat mundur. Melihat ke bawah, tangannya sekarang hanyalah tunggul, kelima jarinya telah terputus. Jiang Yong Heng, coba dan lakukan gerakan lain jika kamu berani. Liu Yun mencibir, Tapi izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya. Lain kali, itu tidak akan sesederhana kehilangan lima jari. Anda, wajah marah Jiang Yong Heng terdampar melihat Liu Yun. Tampilan kekuatan Liu Yun telah melampaui perkiraannya. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan bersikeras untuk bertindak? Namun, Liu Yun jelas bukan seseorang yang mengucapkan kata-kata kosong. Langkah selanjutnya yang dia lakukan mungkin akan memotong tangannya, atau bahkan membunuhnya. Yang lain tidak berani, tapi Liu Yun berani. Junior apprentice saudara, ayo pergi. Tidak lagi terganggu dengan Jiang Yong Heng, Liu Yun berkata kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. Menyaksikan Liu Yun dan Huang Xiaolong membawa semua orang pergi dan pergi, Jiang Yong Heng mencengkerampi saudara di tangannya, kengganan terukir di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bertindak. Liu Yun, Huang Xiaolong. Jiang Yong Heng memahami setiap kata, kamu berlebihan. Pada saat ini, Grand Elder Wang Jingyuan datang di samping Jiang Yong Heng, berbicara dengan suara rendah, saudara Yong Heng, Huang Xiaolong ini selalu bertindak dengan berani seolah-olah dia berada di atas yang lain karena fakta bahwa dia adalah murid pribadi kepala sekolah Black Warrior Institute. Kali ini, dia bahkan berani membunuh murid inti keluarga Jiang Anda. Ini adalah penghinaan yang jelas, menunjukkan bahwa dia tidak menempatkan keluarga Jiang Anda di matanya. Sorot mata Jiang Yong Heng menjadi dingin, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Meskipun dia tahu bahwa Wang Jingyuan tidak memiliki niat baik, dengan sengaja mengipasi api antara keluarga Jiang dan Institut Prajurit Hitam, dengan Jiang Wei yang terbunuh di dalam tembok kota Changsi, keluarga Jiang telah kehilangan muka. Oleh karena itu, dengan satu atau lain cara, masalah ini tidak dapat tersapu begitu saja. Beberapa saat kemudian, Liu Yun, Huang Xiaolong, dan yang lainnya mencapai kediaman benteng ilahi. Junior aprentis saudara, keluarga Jiang tidak akan membiarkan masalah ini meluncur begitu saja. Liu Yun menambahkan, saya memiliki tempat di kota Prajurit Hitam, mengapa Anda tidak memindahkan keluarga Anda ke sana untuk saat ini? Huang Xiaolong dengan sungguh-sungguh setuju, baiklah. Setelah masalah ini, terus tinggal di kota Changsi tidak lagi aman. Setelah memutuskan, Huang Xiaolong memberitahu orang tuanya dan semua orang, menyuruh mereka berkemas. Dengan itu, mereka meninggalkan kota Changsi, mengikuti Liu Yun. Namun, setibanya di kota Prajurit Hitam, Huang Xiaolong tidak menetap keluarganya di kediaman Liu Yun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan uang dan menyusahkan saudara laki-laki magang sulungnya untuk membantunya membeli tempat tinggal yang bersebelahan. Hanya murid elit Black Warrior Institute ke atas yang bisa membeli tempat tinggal di Black Warrior City, dan meskipun Huang Xiaolong tidak bisa, kakak tertuanya, Liu Yun, bisa membelinya untuknya. Memiliki uang membantu segalanya mengalir lebih lancar. Setelah membuang lebih dari 10 miliar, sebelum hari berakhir, beberapa tempat tinggal yang bersebelahan berganti pemilik. Hal pertama yang dilakukan Huang Xiaolong adalah membuat orang membuka pintu masuk yang menghubungkan beberapa tempat tinggal ini. Secara keseluruhan, luas tanahnya bahkan lebih besar dari Divine Fort Residence di kota Changsi. Huang Xiaolong menata kediaman itu sebagai kediaman Luotong. Pada malam yang sama, keluarga Huang pindah ke kediaman Luotong. Sementara keluarga Huang sibuk pindah ke kediaman baru, berita tentang Jiang Wei Yan dibunuh oleh Huang Xiaolong di kota Changsi menyebar lebih cepat daripada api, menyebabkan seluruh daratan Cloud Xia mendidih. Keluarga Jiang adalah salah satu kekuatan super paling menonjol dari galaksi Kura-Kura Hitam. Memiliki salah satu murid inti mereka terbunuh di daratan Cloud Xia adalah yang pertama dalam sejarah keluarga. Jiang Wei Yan itu adalah patriar keluarga Jiang saat ini, cucu Jiang Wu Huang. Dia sangat dihargai oleh Jiang Wu Huang. Kali ini, kehilangan cucu kesayangannya di tangan murid keempat kepala sekolah Black Warrior Institute, Jiang Wu Huang pasti akan menjadi gila. Kami berada dalam pertunjukan yang bagus sekali ini. Tidak mungkin Jiang Wu Huang akan diam-diam menanggung masalah ini. Namun, harus diakui, bahwa Huang Xiaolong memang jenius yang mengerikan. Kudengar dia mengalahkan beberapa penjaga alam dewa Orde Ketiga dan keempat Jiang Wei Yan hanya dengan satu gerakan. Nyata, sudah berapa lama Huang Xiaolong berkultivasi. Belum satu dekade sejak dia memasuki Institut Prajurit Hitam, kan? Tidak, bahkan tidak enam tahun. Para tuan yang bergegas ke daratan Klautsea karena rumah lelang Prajurit Hitam bergosip di antara mereka sendiri. Institut Prajurit Hitam, di dalam kediaman kepala sekolah Feng Yang. Feng Yang sedang duduk di kursi utama di aula, dengan santai menyeruput tes sementara Huang Xiaolong, Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen duduk dalam diam. Masalahnya, aku sudah tahu. Feng Yang berbicara, kesalahannya ada pada mereka. Bahkan jika itu Wu Huang, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Huang Xiaolong angkat bicara, murid ini telah menyebabkan masalah bagi guru. Feng Yang melambaikan tangannya dengan sikap acuh-ta'acuh, sebesar apapun kentut, jangan pedulikan. Jika itu saya, saya akan melakukan hal yang sama. Hanya murid inti keluarga Jiang Belaka, bahkan jika kita membunuh penatua keluarga Jiang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kita benar. Terima kasih Tuan. Huang Xiaolong berkata dengan penuh terima kasih. Pada saat ini, seorang murid Institut Prajurit Hitam dari luar masuk untuk melaporkan, Kepala Sekolah, Patriar Keluarga Jiang dan Wakil Kepala Sekolah Huang Na ada di luar, meminta untuk bertemu denganmu. Wakil Kepala Sekolah Huang Na, sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Di antara manajemen Institut Prajurit Hitam saat ini, ada tiga Wakil Kepala Sekolah setelah Kepala Institut, dan Huang Na ini adalah salah satunya. Di seluruh Black Warrior Institute, kekuatan Huang Na adalah yang paling dekat dengan Master Feng Yangnya. Tidak ada yang mengharapkan Wakil Kepala Sekolah Institut ini Huang Na untuk berdiri di sisi yang berlawanan, datang ke sini bersama Patriar Keluarga Jiang. Mereka benar-benar bertindak cepat. Mendengar laporan murid itu, Feng Yang mencibir. Biarkan mereka masuk. Seolah-olah dia melihat keraguan Huang Xiaolong, Feng Yang berkata, Huang Na ini memiliki hubungan dengan Keluarga Jiang. Murid itu mundur dari aula utama, dan kembali beberapa saat kemudian memimpin seorang wanita yang menarik dan seorang pria parubaya, Wang Na dan Jiang Wu Huang. Karena posisi Wang Na di Institut Prajurit Hitam, Huang Xiaolong, Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen semua berdiri dengan hormat. Memasuki aula, mata Jiang Wu Huang memindai sekeliling dengan cepat. Ketika matanya menyapu Huang Xiaolong, niat membunuh yang menyamar berkedip. Kepala Sekolah Institut Feng Yang, begitu Jiang Wu Huang membuka mulutnya untuk berbicara. Feng Yang tiba-tiba mengangkat tangan, memotong temponya, Jiang Wu Huang, jika kamu di sini untuk meminta seseorang, maka kamu tidak perlu berbicara. Lebih jauh, kata-kata Jiang Wu Huang tercekat di tenggorokannya. Teh di Manor saya rasanya cukup enak, mungkin lebih baik dari yang Anda miliki di Jiang Manor. Feng Yang melanjutkan, jika Anda di sini untuk minum teh, sebagai orang yang murah hati, saya hanya bisa menawarkan Anda secangkir teh. Ekspresi Jiang Wu Huang menjadi semakin jelek. Datang untuk minum teh, menawarkan secangkir. Feng Yang menganggapnya sebagai apa? Seorang pengemis yang datang untuk meminta secangkir teh. Jiang Wu Huang menarik nafas dalam-dalam, tetapi nadanya dingin. Kepala Sekolah Institut Feng Yang, kita semua dari 23 kekuatan super galaksi kura-kura hitam telah menetapkan aturan ini dengan suara bulat. Terlepas dari identitas dan status seseorang, jika mereka melakukan pembunuhan di daratan Cloud Sea, mereka harus diserahkan kepada tim penegakan Cloud Sea untuk dieksekusi. Sebagai Kepala Sekolah Black Warrior Institute, maukah Anda secara terbuka melindungi murid Anda dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh 23 kekuatan super galaksi kura-kura hitam kita? Tanda seru, Feng Yang tersenyum tipis, otakmu yang kacau, atau aku yang salah? Jika saya ingat dengan benar, aturan yang telah kami tetapkan tahun menyatakan bahwa jika pihak lain menyerang lebih dulu, satu tidak bersalah karena membunuh pihak lain demi membela diri. Wajah Jiang Wu Huang memerah. Feng Yang, selawang na pada saat ini. Meskipun kamu adalah Kepala Sekolah Black Warrior Institute kami, kamu masih tidak bisa menentang aturan sesukamu. Ya, Huang Xiaolong adalah murid pribadi Anda, tetapi dia juga murid Institut Prajurit Hitam. Dia membunuh seseorang di daratan Cloud Sea, dia melakukan kejahatan. Sebagai wakil Kepala Sekolah Institut, saya memiliki wewenang untuk menyerahkannya kepada tim penegakan Cloud Sea. Konon, tangannya terulur, ingin menangkap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong langsung merasakan ruang di sekitarnya diam, tidak bisa bergerak satu inci pun. Kurang ajar, bentak Feng Yang, suaranya bergemuruh mirip dengan formasi pertempuran yang terdiri dari jutaan tentara yang saleh, seperti binatang purba yang ganas mengaum, menyerupai teriakan pembunuhan dari dunia ilahi. Wajah Huang Na menegang. Dengan putaran pergelangan tangan kirinya, api es yang tak berujung melonjak ke depan. Suara gemuruh terdengar di aula. Tubuh Huang Na terhuyung-huyung, terhuyung mundur beberapa langkah, sedangkan Jiang Wu Huang bernasib lebih buruk, dipaksa mundur sampai ke pintu masuk. Feng Yang tetap di tempatnya, matanya dingin saat dia menatap Huang Na, penyihir tua, kamu tidak memenuhi syarat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan muridku. Sekarang, kalian berdua bisa pergi dari manorku, jika tidak, aku akan menelanjangi kalian berdua sebelum melemparkan kalian berdua keluar. Pasangan selingkuh yang bersina, dibuang, wajah Huang Na dan Jiang Wu Huang memutih dan hijau. Dengan status mereka, siapa yang berani menegur mereka, kapan mereka harus menderita penghinaan seperti itu. Tanda seru, pada saat ini, angin bersiul terdengar dari jauh. Jelas, percakapan singkat antara Feng Yang dan Wang Na sebelumnya telah memperingatkan para master institut prajurit hitam. Wang Na menatap tajam ke arah Feng Yang, Feng Yang, apakah kamu pikir kamu bisa melindungi muridmu seumur hidupnya? Aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu akan melakukannya setelah turnamen kemajuan High God berakhir. Sedang pergi, baik Wang Na dan Jiang Wu Huang terbang ke langit. Sebelum pergi, tatapan bermusuhan Jiang Wu Huang berhenti pada Huang Xiaolong sebentar tanpa menyembunyikan niat membunuh di baliknya. Tidak lama setelah pasangan itu pergi, Grand Elders dari Black Warrior Institute Chan Yu dan Bao Xin Rui tiba secara berurutan. Liu Yun berkomunikasi dengan Huang Xiaolong melalui transmisi suara. Sejak awal periode sebelumnya, peraturan baru institut prajurit hitam menetapkan bahwa setiap kepala sekolah periode baru hanya dapat menjabat selama 50 ribu tahun. Pada akhir turnamen kemajuan High God yang akan datang, itu juga akan menjadi akhir masa jabatan guru, sedangkan kandidat yang paling mungkin untuk kepala institut berikutnya tidak lain adalah penyihir tua Wang Na. Wang Na selalu berkonflik dengan guru kita. Meskipun semuanya tampak damai di permukaan, arus bawah yang bergelombang dan gerakan yang dilakukan dalam kegelapan tidak pernah berhenti. Jika kepala sekolah semester berikutnya benar-benar mendatanginya, itu akan menjadi dunia masalah dan sakit kepala bagi kita. Ekspresi merenung Liu Yun mengungkapkan kekhawatirannya yang menggelisahkan. Ada sedikit lebih dari 200 tahun sampai turnamen kemajuan High God berikutnya. Alis Huang Xiaolong berkerut, dia tidak sadar sama sekali bahwa gurunya perlu turun dari posisi kepala sekolah begitu turnamen kemajuan High God berakhir. Apa persyaratan untuk menjadi kepala sekolah Black Warrior Institute? Pikiran itu terlintas di benak Huang Xiaolong, dan dia berbalik untuk bertanya pada Liu Yun. Liu Yun menjelaskan, salah satu syarat utamanya adalah kandidat harus menjadi wakil kepala sekolah institut agar memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi itu. Saat ini, Institut Prajurit Hitam kami memiliki tiga wakil kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah berikutnya, Wang Na hanya perlu mengalahkan dua wakil kepala sekolah lainnya. Masalahnya adalah, kekuatan Wang Na hanya kalah dari master kita. Jika tidak ada hal luar biasa yang terjadi, kepala institut berikutnya tidak lain adalah dia. Harus menjadi wakil kepala sekolah institut. Tangan Huang Xiaolong mengepal. Mungkin, ada kemungkinan Wang Na tidak akan mengambil alih posisi seperti yang dia harapkan. Jika dia memasuki turnamen kemajuan Haigat, menerima infus God Force dan menerobos kerealem Haigat, maka dia akan memenuhi syarat untuk menjadi wakil kepala sekolah Black Warrior Institute, memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi kepala institut. Sebuah cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Oleh karena itu, dalam turnamen kemajuan Haigat yang akan datang, dia benar-benar harus mendapatkan tempat pertama. Dua jam kemudian, Huang Xiaolong, Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen meninggalkan rumah Tuan Feng yang mereka. Alih-alih kembali ke halamannya di pegunungan hujan berkabut. Ia melakukan perjalanan melalui barisan transmisi, mencapai kediaman Luotong di kota Prajurit Hitam. Setelah menyapa orang tuanya dan yang lainnya di kediaman Luotong, Huang Xiaolong menuju ke halamannya sendiri dengan alisnya terkunci dalam kerutan yang dalam. Meskipun kediaman Luotong terletak di pusat kota Prajurit Hitam, dan sistem pertahanan kota dianggap mampu, Huang Xiaolong merasa itu masih belum cukup. Bagaimana jika Jiang Wu Huang tiba-tiba kehilangan kesabaran, melepaskan amarahnya pada keluarga Huang dengan mengirim master tingkat tinggi ke kota Prajurit Hitam untuk membunuh keluarganya. Ini sangat mungkin, kamu bisa pergi ke Azure Sifom untuk menyewa master tingkat tinggi untuk perlindungan. Kaisar Naga Ao Taiyi menyarankan, pekerjakan Tuan, Tanda seru, Huang Xiaolong terdiam sejenak. Kaisar Naga Ao Taiyi mengulangi, itu benar. Di perusahaan besar seperti Azure Sifom, selama Anda mampu membayar harganya, Anda dapat menyewa master realm dewa tingkat tinggi. Tentu saja, Anda tidak akan mendapatkan puncak yang kuat dari alam dewa orde ke-10 akhir seperti saudara magang sulung Anda, tetapi alam dewa orde ke-10 rata-rata seharusnya cukup mudah. Mata Huang Xiaolong berbinar saat ini, tidak terpikir olehnya bahwa dia bisa mempekerjakan master realm dewa tingkat tinggi, dari perusahaan besar seperti Azure Sifom. Huang Xiaolong bergegas keluar dari kediaman luotong malam itu juga, menuju ke cabang Azure Sifom di kota prajurit hitam. Bertemu dengan supervisor cabang, Meng Xia, Huang Xiaolong menyatakan tujuan kunjungannya. Tidak diragukan lagi, menyewa master realm dewa orde ke-10 adalah biaya yang selangit 100 juta koin suanwu per tahun. Persyaratan layanan akan dimulai setelah kontrak ditanda tangani, dan durasi kontrak terlama yang tersedia adalah 10 tahun. 100 juta setahun. Untuk kontrak 10 tahun, itu setara dengan 1 miliar per orang. Harga ini sudah cukup untuk menakuti siapapun. Tanpa banyak bicara, Huang Xiaolong membuang 10 miliar, mempekerjakan 10 master realm orde ke-10 awal selama 10 tahun. Memiliki 10 master realm dewa orde ke-10 awal ini, itu lebih dari cukup untuk melindungi keluarga Huang. Ketika dia memimpin 10 master realm dewa awal ini kembali ke kediaman Luotong, hatinya yang menggantung akhirnya terasa nyaman. Namun, masih ada masalah saudaranya Huang Xiaohai, saudara perempuan Huang Min, dan Laut Qi yang rusak dan meridian yang lumpuh. Dia memutuskan untuk menunggu sampai setelah lelang besok dan meminta bantuan guru untuk menyembuhkan mereka. Di puncak Mengjulang yang mencapai awan, di sisi utara Institut Prajurit Hitam, sebuah kediaman megah berdiri tegak. Kediaman itu adalah kediaman budidaya wakil kepala sekolah Institut Wang Na. Sejak dia kembali dari rumah Feng Yang, wajah Wang Na dan Jiang Wu Huang menjadi hitam seperti air berlumpur. Aku tidak menyangka Feng Yang orang menyebalkan tua itu benar-benar telah mengembangkan grid purging hall-nya ke tingkat itu. Wang Na mengejek, sepertinya dia tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya sejak tahun itu, kultifasinya benar-benar meningkat banyak. Ekspresi Jiang Wu Huang menjadi lebih buruk pada kata-katanya, leluhur berada dalam pengasingan terminal, tunggu sampai leluhur keluar, Feng Yang hari-hari kulit keriput tua sudah dihitung. Tidak perlu menunggu leluhur keluarga Jiang. Ketika turnamen kemajuan Haigat yang akan datang berakhir dan saya mengambil alih posisi kepala Institut, mari kita lihat apakah dia masih bisa bertindak dengan arogan ini. Wang Na berkata dengan dingin, aku tidak bisa menelan penghinaan ini jika aku tidak membunuh Huang Xiaolong. Suara Jiang Wu Huang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi Institut Azuray Dragon. Dalam penilaian murid batin 4 tahun kemudian, beberapa murid batin mereka akan datang. Pada saat itu, mereka juga akan mengirim Siang Mingzi. Nada bicara Wang Na menjadi dingin, yang perlu kita lakukan saat itu adalah mengatur agar Siang Mingzi menantang Huang Xiaolong dan membunuhnya di arena naga tersembunyi. Tepat di depan orang menyebalkan tua Feng Yang. Saya ingin Feng Yang, orang menyebalkan tua itu, untuk menyaksikan muridnya mati di depannya. Jiang Wu Huang ragu-ragu sebelum berbicara, setelah Huang Xiaolong terbunuh di depan Feng Yang, kulit tua yang keriput itu, aku khawatir dia akan mengamuk di tempat. Konsekuensi dari Feng Yang mengamuk bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga Jiang mereka. Wang Na mencibir, ini Siang Mingzi yang akan membunuh Huang Xiaolong, untuk apa kamu takut? Anda pikir Feng Yang akan berani membunuh Siang Mingzi? Siang Mingzi adalah murid berharga dari kepala sekolah Azure Dragon Institute, berikan Feng Yang seratusnya lima can tutul dan dia masih tidak akan berani. Jiang Wu Huang tertawa keras, kamu benar. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, batu roh abadi kelas suci dalam pelelangan besok, apakah Anda tahu siapa yang mengeluarkannya? Wang Na menggelengkan kepalanya, saya mencoba menyelidiki masalah ini, tetapi tidak ada hasil. Namun, Feng Yang orang menyebalkan tua itu, tahu orang yang mengeluarkan batu roh abadi kelas suci. Jiang Wu Huang menghela nafas, sayang sekali, tapi tidak peduli apa, batu roh abadi kelas suci itu di lelang besok, kita harus mendapatkannya. Dengan batu roh abadi kelas suci ini, kita dapat mengaktifkan formasi primordial yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Jiang kita. Meminjam kekuatan dari formasi primordial, kekuatan leluhur akan meningkat ke level lain. Malam berlalu dengan damai, pagi berikutnya sangat indah dan cerah. Jadwal rumah lelang prajurit hitam berjalan sesuai rencana. Seluruh kota prajurit hitam dipenuhi dengan kegembiraan, orang banyak berjalan menuju rumah lelang. Segera setelah matahari terbit di Cakrawala, Huang Xiaolong membawa si Xiaofi langsung ke rumah lelang Black Warrior. 595. Pada saat Huang Xiaolong dan si Xiaofi mencapai rumah lelang, itu sudah penuh dengan lautan manusia. Sebagai murid pribadi kepala sekolah institut, Tentu saja, kamar pribadi kelas tinggi diatur untuk Huang Xiaolong. Setelah keduanya duduk di dalam kamar pribadi, Huang Xiaolong menyadari kegugupan si Xiaofi. Dia mengulurkan tangan dan memegang kedua tangan kecilnya di tangannya, meyakinkannya dengan percaya diri, jangan khawatir, nyonya gila senior pasti akan muncul. Selama wanita gila senior itu muncul, dia punya cara untuk membujuknya untuk membantu menyelesaikan masalah dengan tubuh Buddha tercerahkan cahaya murni si Xiaofi. Si Xiaofi memandang Huang Xiaolong dengan penuh terima kasih, kakak Huang, terima kasih banyak. Huang Xiaolong tersenyum, ketika fisik Buddha tercerahkan luminans murni Anda terbangun, cepat menerobos alam dewa dan kita akan naik ke dunia ilahi bersama. Si Xiaofi mengangguk dengan sangat serius, aku pasti akan bekerja sangat keras untuk naik ke dunia ilahi bersama denganmu. Tangannya mengencang di sekitar tangan Huang Xiaolong. Setengah jam berlalu karena semakin banyak ahli tinggi dari berbagai penjuru galaksi memenuhi aula lelang. Akhirnya, pelelangan dimulai. Item pertama yang dilelang adalah telur dari binatang suci, harimau bersayap. Sebagai generasi selanjutnya dari harimau cerah ilahi, harimau bersayap mewarisi salah satu garis keturunan binatang suci yang paling murni. Karena bakatnya yang tinggi, secara umum, macan bersayap dapat tumbuh menjadi binatang iblis alam dewa tingkat tinggi. Terlebih lagi, harimau bersayap mampu meningkatkan kekuatannya dengan menelan batu roh. Setelah inkubasi, ia memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, mampu maju ke alam dewa dalam waktu 500 tahun. Itulah sebabnya banyak murid kekuatan super suka membeli telur binatang iblis seperti harimau bersayap yang mengandung garis keturunan binatang suci, yang digandakan sebagai tunggangan ketika ia tumbuh dewasa. Harga awal untuk telur harimau bersayap ini adalah 10 juta. Dalam hitungan detik, teriakan harga memenuhi aulah seperti ombak yang tak berujung. 10 juta, sejujurnya, bukan apa-apa bagi Huang Xiaolong, namun, dia tidak tertarik dengan telur harimau bersayap ini, oleh karena itu, dia tidak bergabung dalam tawaran untuk itu. Menghadiri pelelangan kali ini, tujuan utama Huang Xiaolong dan si Xiaofei adalah menunggu nyonya gila senior muncul. Saat barang-barang bergeser melalui tahap lelang satu demi satu, terengah enggak kaget, seruan kejutan, desahan berat dan ratapan bisa terdengar tanpa henti. Pada jam ketiga, rumah lelang memasuki suasana putih panas. Setiap item adalah harta yang bernilai lebih dari 100 juta. Si Xiaofei secara bertahap menjadi khawatir. Tidak perlu khawatir, Huang Xiaolong menghibur, penawaran untuk baturo abadi kelas suci belum dimulai, nyonya gila senior instan muncul, tuanku akan mengirim orang untuk memberi tahu kami. Sebagai item jangkar pelelangan, itu akan dibiarkan sampai akhir pelelangan. Si Xiaofei mengangguk, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Selusin item lainnya melewati tahap lelang, dan setelah armor ilahi ditawar, juru lelang mulai memperkenalkan item berikutnya, yang akan datang adalah dua inti binatang. Ini adalah dua inti binatang dari Raja Naga Sejati yang legendaris. Saat perkenalan juru lelang berakhir, seluruh aulah dipenuhi dengan energi yang bersemangat. Ini sebenarnya adalah inti binatang Raja Naga Sejati. Raja Naga Sejati adalah master yang tangguh yang menempati peringkat ketiga dalam daftar peringkat dewa di masa lalu. Tubuh Sejati Raja Naga Sejati adalah varian dari Azure Dragon, sehingga memiliki dua inti binatang buas di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah elemen air, dan yang lainnya adalah inti binatang elemen es. Jika inti binatang Raja Naga Sejati ini digunakan dalam alkimia untuk memurnikan pelet ilahi abadi tingkat suci, itu pasti akan menjadi pelet ilahi tingkat suci terbaik. Mata Huang Xiaolong cerah, duduk di dalam kamar pribadi. Inti binatang dari Raja Naga Sejati peringkat ketiga. Setiap nama di daftar peringkat dewa adalah master realem haigat. Yang paling penting dari semuanya, apa yang paling dia butuhkan sekarang adalah inti binatang Naga Dewa realem haigat. Tes-tes, inti binatang Raja Naga Sejati ini benar-benar bagus. Kaisar Naga Aotai memuji, dua inti binatang Raja Naga Sejati ini sebanding dengan sepuluh inti binatang dewa tinggi di dalam berangkas harta karun helstone. Bocah Huang kecil, kamu benar-benar harus mendapatkan dua inti binatang buas ini. Huang Xiaolong mengangguk, bertekad. Bahkan tanpa pengingat Kaisar Naga Aotai, dia akan melakukan hal yang sama. Seperti Huang Xiaolong, ada banyak orang yang tertarik untuk mendapatkan inti binatang Raja Naga Sejati ini. Huang Xiaolong berada di kamar pribadi nomor 16, dan di dalam kamar pribadi 8 tidak jauh dari Huang Xiaolong duduk seorang pria muda yang mengesankan dengan bantalan luar biasa, mengenakan jubah dengan lambang naga hijau yang dijahit di dadanya. Di belakang pemuda itu, berdiri dua orang tua. Kedua lelaki tua ini berdiri dengan tenang seolah-olah mereka memadukan diri mereka dengan langit dan bumi itu sendiri, sederhana namun memiliki kekuatan yang tak terduga. Kami telah mengumpulkan lebih dari 100 jenis ramuan di atas 10 ribu tahun, hanya kekurangan inti binatang Raja Naga Sejati ini. Setelah kami berhasil mendapatkannya, kami dapat mulai menyempurnakan pelet suci naga kembar terbang ke surga. Setelah Tuan Muda mengkonsumsinya, dalam 4 tahun, kekuatan Tuan Muda akan menembus level lain. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan hormat. Pemuda itu mengangguk. Tuan Muda, Wakil Kepala Sekolah Wangna menyampaikan undangannya, berharap Tuan Muda bersedia mengunjungi istananya setelah pelelangan berakhir. Kata orang tua lainnya, pria muda itu menjawab dengan sedikit minat, saya tahu, seorang murid dalam Institut Prajurit Hitam Kecil, apakah perlu bagi saya untuk bertindak secara pribadi? Ketika saatnya tiba, biarkan Suguo Zen atau Ba Changhai yang melakukannya, itu sudah lebih dari cukup. Tuan Muda tidak boleh meremehkan Huang Xiaolong ini. Menurut Desas-Desus, bakat anak ini sangat tinggi, mampu mengalahkan Master Realem Dewa Orde keempat yang kurang berkultivasi selama kurang dari seratus tahun. Orang tua pertama dengan sungguh-sungguh menyatakan, sudut bibir pemuda itu melengkung menjadi seringai mengejek, hanya Alam Dewa Orde keempat, jadi bagaimana jika bakatnya tinggi? Saat ini dia hanya Alam Dewa Orde kedua, kan? Bahkan jika dia berhasil menerobos ke Alam Dewa Orde ketiga-empat tahun kemudian, Anda cukup memilih salah satu, Suguo Zen atau Ba Changhai, mereka masih dapat meremukkannya dengan mudah. Pemuda ini adalah murid pribadi Kepala Sekolah Azure Dragon Institute, pemimpin murid batin Azure Dragon Institute, Siang Mingsi. Sekarang, kita akan memulai penawaran untuk inti binatang Raja Naga Sejati, kedua inti binatang itu akan dilelang bersama, mulai dari 1 miliar. Setiap peningkatan tidak boleh lebih rendah dari 10 juta. Pada saat ini, suara juru lelang terdengar di aula lagi. 1 miliar, para tamu yang duduk di aula menghirup udara dingin. 1 miliar adalah jumlah yang sulit bahkan untuk beberapa tetua besar pasukan super. Dengan 1 miliar, seseorang sudah dapat membeli tempat tinggal yang nyaman di daratan Cloud Sea. Angka ini segera mengurangi keinginan banyak tetua dan leluhur kekuatan super dari penawaran. Meskipun inti binatang Raja Naga Sejati ini adalah barang bagus, mereka hanya bisa digunakan dalam alkimia, disempurnakan menjadi pelet. Selain ini, tidak banyak gunanya. Kemudian lagi, sejak kapan pelet suci tingkat suci begitu mudah untuk disempurnakan. Belum lagi fakta bahwa dibutuhkan 10 ribu tahun ke atas herbal sebagai suplemen. Aula lelang tiba-tiba menjadi sunyi. 2 miliar, siang Mingzi bertujuan untuk kesimpulan cepat, menggandakan harga. Semua orang di aula terkejut, masing-masing menoleh ke arah kamar pribadi nomor 8. Kamar pribadi nomor 8, jika saya tidak salah, itu adalah orang-orang dari Azure Dragon Institute. Para tamu di aula menunjukkan reaksi yang luar biasa. Di kamar pribadi nomor 6, Huang Xiaolong sedikit terkejut mendengar ini. Institut Naga Azure, senyum kecil muncul di wajahnya, menarik sekali. 3 miliar, sementara semua orang masih bereaksi di Azure Dragon Institute, suara Huang Xiaolong memotong kebisingan di aula, berdering nyaring dan jelas di telinga semua orang. 3 miliar, ketika fokus kerumunan bergeser ke ruang pribadi 6, riak lain menembus kerumunan. Di dalam kamar pribadi 8, Siang Mingzi sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka akan ada orang yang berani bersaing dengannya. Setelah beberapa detik terkejut, dia menunjukkan senyum berseri-seri, sepertinya perjalanan ke Black Warrior City ini tidak membosankan seperti yang kuduga. Ini menarik, saya harap Anda akan terus menghibur saya. Pada akhirnya, dia berteriak 4 miliar. 4 miliar, kerumunan di bawah sekali lagi menghirup udara dingin. Kegilaan, ini hanyalah inti binatang Raja Naga Sejati, bukan tubuh sebenarnya itu sendiri. Paling-paling, itu bisa menghasilkan sedikit lebih dari 2 miliar. 4 miliar telah melebihi nilainya dua kali lipat. 10 miliar, sementara kerumunan di bawah tersentak kejiwa pada 4 miliar, suara tenang Huang Xiaolong terdengar. 10 miliar, kali ini, Aula Lelang menjadi sangat sunyi. Jumlahnya hampir mengejutkan beberapa tetua agung dan leluhur dari pasukan peringkat pertama keranjang kematian mereka. Bahkan para tetua dan leluhur pasukan super yang duduk di dalam kamar pribadi di atas hampir membuat bola mata mereka keluar dari rongganya. Aula Lelang sunyi senyap, begitu sunyi sehingga bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Di dalam kamar pribadi nomor 6, Huang Xiaolong memiliki seringai licik di wajahnya saat dia menunggu untuk melihat apakah orang di dalam kamar pribadi nomor 8 akan mengikuti atau tidak. Anda ingin membandingkan ukuran dompet? Heh, yang paling tidak dia miliki adalah koin suanwu. Faktanya, Huang Xiaolong benar-benar merasa seperti ada terlalu sedikit tempat di mana dia bisa menghabiskannya. Selain itu, dia secara alami tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari Azure Dragon Institute. Karena mereka bertemu satu sama lain di sini, dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk membuat pihak lain sedikit jijik. Di kamar pribadi nomor 8, mata Siang Mingzi menyipit berbahaya menjadi dua celah tipis, dua kilatan tajam berkedip tanpa disadari. 10 miliar. Meskipun dia telah menemukan beberapa tempat tinggal budidaya master kuno dan jauh dari kekurangan dalam hal uang, harga ini berhasil membuatnya terguncang. Pergi dan cari tahu siapa yang ada di kamar pribadi nomor 6 itu. Siang Mingzi dengan dingin menginstruksikan salah satu lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Ya, Tuan Muda, dengan hormat mengakui kata-kata Siang Mingzi, lelaki tua itu berbalik dan meninggalkan ruangan. 11 miliar. Siang Mingzi memanggil, memecah suasana mandek di Aula Lelang. Tapi semua orang bisa dengan jelas mendeteksi aura pembunuh yang mengalir deras di dalam suara sedingin es yang terkumpul. Huang Xiaolong bersandar dengan nyaman di kursi, tidak melewatkan niat membunuh pihak lain. Tanpa ragu, dia berteriak 20 miliar. 20 miliar. Beberapa bunyi teredam terdengar datang dari Aula Lelang di bawah karena beberapa tetua dan leluhur pasukan peringkat pertama dengan bingung meluncur dari kursi mereka ke lantai karena keheranan. Beberapa sesepuh dari kekuatan dan keluarga peringkat menengah hampir tidak bisa mengendalikan hati mereka untuk melompat keluar dari dada mereka. Ah siapa di kamar pribadi nomor 6. 20 miliar. Seru keluarga kekuatan peringkat pertama elder. Saat menyebutkan 20 miliar, lidahnya tergagap dapat dimengerti. Kamar pribadi 6, itu harus menjadi murid pribadi kepala sekolah Black Warrior Institute, Huang Xiaolong. Tanda seru. Huang Xiaolong. Bagaimana Huang Xiaolong bisa memiliki begitu banyak uang? Apakah kepala sekolah datang untuk bersaing memperebutkan inti binatang Raja Naga Sejati, hanya membiarkan muridnya menawar di permukaan? Kekayaan kepala sekolah Black Warrior Institute bisa menenggelamkan seseorang sampai mati. Kerumunan di bawah menanggapi dengan keraguan dan keheranan. Mendengar kata-kata yang lewat di antara kerumunan di bawah, senyum masam muncul di wajah Huang Xiaolong saat si Xiaofi bercanda, sepertinya tidak ada yang percaya bahwa kakak Huang memiliki begitu banyak uang. Namun, ini juga merupakan kesalahpahaman yang baik, mencegah orang lain berpikir terlalu dalam tentang sumber kekayaannya. Jika tidak, rata-rata murid dalam Black Warrior Institute yang mampu mengeluarkan 20 miliar koin suanwu untuk menawar sesuatu pasti akan menimbulkan banyak alis penasaran. Jika itu adalah kepala institut, maka semuanya mudah dijelaskan. Di kamar pribadi nomor 8, otot wajah siang Mingzi sedikit berkedut. 20 miliar, tanda seru, tangannya tanpa sadar mengepal saat niat membunuh di hatinya meraung seperti ombak besar. Tuan muda, saya tahu, orang di kamar pribadi nomor 6 adalah murid kepala sekolah Black Warrior Institute, Huang Xiaolong. Pada saat ini, lelaki tua yang pergi untuk bertanya kembali, melapor ke siang Mingzi. Nada suara siang Mingzi sangat suram, saya tahu. Diskusi bersemangat di bawah sudah memasuki telinganya, apakah saya masih membutuhkan Anda untuk melapor kepada saya? Tanda seru petik 1, hatinya terbakar, amarahnya mengamuk. 21 miliar, siang Mingzi benar-benar menggertakkan giginya memanggil tawarannya. Dia bertekad untuk mendapatkan inti binatang Raja Naga sejati ini. Jika tidak, semua upaya dan waktu yang dihabiskannya untuk mengumpulkan lebih dari 100 tumbuhan berbeda di atas 10 ribu tahun akan sia-sia. Olah lelang yang heboh menjadi sunyi sekali lagi. Melihat bahwa pihak lain telah memutuskan untuk menindaklanjuti dengan tawarannya, Huang Xiaolong berbalik ke arah si Xiaofi berkata, setiap kali mereka hanya menambahkan 1 miliar ke harga, orang-orang dari Azure Dragon Institute sangat pelit. Huang Xiaolong sengaja tidak menyembunyikan suaranya, oleh karena itu, semua orang di aula lelang dan kamar pribadi dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Setiap kali hanya menambahkan 1 miliar ke harga, pelit. Orang bisa membayangkan segudang ekspresi orang-orang di sekitar mendengar ini. Kata-kata itu hampir membuat siang Mingzi muntah darah. 30 miliar. Tepat ketika siang Mingzi benar-benar akan muntah darah, suara Huang Xiaolong yang tidak tergesa-gesa terdengar, seolah-olah apa yang dia katakan bukan 30 miliar, tetapi 300 koin suanwu. 30 miliar. Orang-orang di aula lelang bisa mendengar jantung mereka berdetak seperti genderang perang di telinga mereka. Seorang murid kekuatan peringkat pertama yang memiliki penyakit jantung pingsan, memegangi dadanya. Suasana aneh memenuhi aula lelang. Ekspresi siang Mingzi sangat jelek, kemarahan meledak di matanya mirip dengan binatang buas yang hampir mengamuk. Huang Xiaolong. Setiap suku kata keluar dengan banyak kesulitan. Suhu di kamar pribadi nomor 8 turun drastis. Tuan muda, haruskah kita melupakannya? Salah satu lelaki tua di belakangnya mencoba membujuknya. Berapa banyak lagi koin suanwu yang kita miliki? Siang Mingzi bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki dua tujuan menghadiri lelang Black Warrior City ini salah satunya adalah inti binatang Raja Naga Sejati dan yang lainnya tidak lain adalah batu roh abadi kelas suci. Mengurangi barang-barang yang kita beli sebelumnya, kita memiliki sedikit lebih dari 46 miliar, lelaki tua lainnya menjawab, tetapi jika kita bersikeras untuk membeli inti binatang Raja Naga Sejati, saya khawatir kita tidak akan memiliki cukup uang. Untuk mendapatkan batu roh abadi kelas suci, wajah siang Mingzi sangat suram. Datang ke kota prajurit hitam kali ini, mereka telah membawa lebih dari 50 miliar bersama mereka. Awalnya, sebelum mereka berangkat, dia berasumsi bahwa 50 miliar lebih dari cukup untuk menyelesaikan dua tujuannya memperoleh inti binatang Raja Naga Sejati serta batu roh abadi kelas suci. Namun, dia tidak menyangka akan mengalami situasi ini. Bahwa Huang Xiaolong melakukan ini dengan sengaja, atau hanya mereka yang otaknya rusak karena menabrak balok tahu yang akan mengeluarkan 30 miliar untuk membeli inti binatang Raja Naga Sejati. Kamar pribadi nomor enam telah menawar 30 miliar, apakah ada orang lain yang ingin menawarkan harga lebih tinggi? Suara juru lelang terdengar di Aula Lelang. Keraguan melintas di wajah siang Mingzi. Dia tidak mengundurkan diri, namun dia hanya bisa menyerah pada akhirnya. Akhirnya, Huang Xiaolong berhasil menawar inti binatang Raja Naga Sejati dengan harga selangit yang menghancurkan bumi. Menyaksikan ini, orang-orang di Aula Lelang masih berusaha untuk pulih dari pandangan mereka terhadap uang yang hancur, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Beberapa tetua agung dan leluhur merasa sulit untuk memahami mengapa Huang Xiaolong menghabiskan 30 miliar untuk membeli inti binatang yang bernilai paling banyak tidak lebih dari 2 miliar. Apakah kepala sekolah Black Warrior Institute sudah gila? Atau apakah ini murid kukuknya? Bahkan jika dia ingin membuat jengkel orang-orang Institut Azure Dragon, tidak perlu membuang 30 miliar. Beberapa ahli berteriak-teriak melalui gigi terkatuk. Selanjutnya, beberapa item di Lelang. Meskipun perang penawaran sama sengitnya, tidak ada item yang berhasil mendapatkan harga yang tidak terbayangkan yang dilakukan oleh inti binatang Raja Naga Sejati. Jatuh kekisaran harga yang lebih dapat diterima untuk semua orang. Selanjutnya, kami membawa harta jangkar Lelang ini, Baturo Abadi Kelas Suci. Menjelang akhir, juru Lelang mengangkat suaranya, membiarkannya menggelegar di seluruh aula Lelang. Pengumuman juru Lelang menimbulkan reaksi besar dari kerumunan di bawah, semua orang tampak seperti disuntik dengan darah ayam, mata mereka melebar dan napas mereka menjadi berat. Baturo Abadi Kelas Suci. Potongan pertama yang dilelang dalam puluhan ribu tahun. Ketika penilai rumah Lelang prajurit hitam membawa Baturo Abadi Kelas Suci dengan kedua tangan ke panggung Lelang, semua orang yang duduk di aula berdiri, menjulurkan leher dan membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap tak tergoyahkan pada potongan kecil batu. Titik, di dalam setiap kamar pribadi, siang Mingzi dan yang lainnya juga berdiri dengan tatapan panas di mata mereka. Aku harus mendapatkan Baturo Abadi Kelas Suci ini, tentu saja. Dia bersumpah pada dirinya sendiri. Di bawah banyak tatapan panas yang menusuk, penilai rumah Lelang prajurit hitam akhirnya naik ke atas panggung, berdiri di tengah dan menjelaskan penggunaan dan hasil penilaian kepada semua orang yang hadir. Ketika penilai selesai, Juru Lelang memindai ruangan dengan senyum di wajahnya, saya percaya semua orang sudah tahu bahwa potongan Baturo Abadi Kelas Suci ini tak ternilai harganya, tak ternilai, sulit diukur dengan nilai uang. Dengan persetujuan dari pemiliknya, kami tidak akan menetapkan harga awal untuk Baturo Abadi Kelas Suci ini. Setiap orang yang hadir di sini dapat dengan bebas menawarkan harga. Penawaran dimulai sekarang. Tidak ada harga penawaran yang ditetapkan. Mata menjadi merah. Ini berarti semua orang dapat mengajukan penawaran, berapapun harga yang mereka ajukan. Tanda seru. Lalu bisakah aku menawar 10 ribu? Pasukan peringkat pertama Grand Elder mendengar apa yang dikatakan Juru Lelang dan bertanya dengan bercanda. Yang lain di Aula Lelang juga tertawa terbahak-bahak. Kamu bisa, Juru Lelang tidak keberatan sama sekali, bergabung dengan kerumunan yang tertawa. Siapa yang ingin menjadi orang pertama yang menawar harga? Satu juta. Seseorang dari kerumunan langsung berteriak. Meskipun dikatakan mereka dapat menyebutkan harga penawaran apapun, pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar memanggil 10 ribu. Mendengar seseorang memanggil satu juta, tawa santai di Aula berhenti. Dua juta. Lima juta. Sepuluh juta. Tiga puluh juta. Setelah tawaran pertama, lebih banyak tangisan mengikuti seperti gelombang dari belakang, harga terus naik. Duduk di dalam kamar pribadi, mendengarkan suara-suara yang memanggil harga yang semakin meningkat, senyum masam melintas di wajah Huang Xiaolong. Memang, dialah yang setuju untuk memberikan kebebasan harga penawaran untuk dia saat ini, uang hanyalah angka. Jumlah itu tidak relevan. Ketika harga penawaran mencapai 100 juta, dengan cepat melonjak menjadi 1 miliar dalam waktu singkat. Ketika mencapai 1 miliar, keluarga kekuatan super yang menonton dari kamar pribadi juga mulai bergabung dalam hirup pikuk penawaran, mengubahnya menjadi lebih ganas. Sepuluh miliar. Dari kamar pribadi delapan, suara Azure Dragon Siang Mingzi terdengar. Tawaran-tawaran terakhir adalah enam miliar, dan tawaran Siang Mingzi tiba-tiba mendorong harga menjadi dua dijit dalam miliaran, menyebabkan Aula menjadi sunyi senyap. 12 miliar. Setelah keheningan sesaat, dari kamar pribadi nomor 4, suara dingin yang tajam milik seorang wanita terdengar. 15 miliar. Orang di dalam kamar pribadi nomor 3 berteriak. 20 miliar. Kilatan tajam melintas di mata Siang Mingzi. 22 miliar. Suara itu berasal dari kamar pribadi 5. Setelah harganya melebihi 10 miliar, beberapa kekuatan dan keluarga peringkat pertama yang duduk di Aula Lelang telah berhenti bersaing. Harganya dengan cepat meroket, melebihi 20 miliar. Duduk di dalam kamar pribadinya, Huang Xiaolong mengerutkan kening saat ini meskipun harga yang ditawarkan semakin meningkat. Mungkinkah nona gila senior tidak mengetahui pelelangan untuk batu roh abadi kelas suci dan karena itu tidak datang. Jika ini masalahnya, maka itu mengalahkan tujuan dia mengeluarkan batu roh abadi kelas suci untuk pelelangan ini. Huang Xiaolong dengan ringan meremas tangan si Xiaofei, matanya menunjukkan penyesalan. Si Xiaofei menggelengkan kepalanya, memberinya senyuman yang menenangkan, tidak apa-apa. Bahkan jika nona gila senior tidak datang, saya masih akan berkultivasi dengan rajin sehingga saya dapat membangunkan fisik Buddha tercerahkan luminans murni saya. Saat itulah suara ketukan datang dari pintu kamar pribadi mereka. Silahkan masuk. Huang Xiaolong diizinkan. Orang yang masuk adalah salah satu pengawas rumah lelang. Dia menghadap Huang Xiaolong saat dia berbicara. Kepala Sekolah Lord Institute mengatakan bahwa nyonya gila senior ada di sini, di kamar pribadi nomor 4. Kamar pribadi 4. Baik Huang Xiaolong dan Si Xiaofei sedikit bergetar saat kegembiraan muncul di wajah mereka. Selama nyonya gila senior muncul, masalah lainnya akan jauh lebih mudah. Beberapa saat kemudian, harga penawaran untuk Batu Roaba di tingkat suci mencapai 50 miliar. 50 miliar telah jauh melampaui batas internal yang ditetapkan oleh banyak leluhur dan leluhur kekuatan super. Meskipun begitu, masih ada orang yang mau menawarkan lebih tinggi. Di dalam kamar pribadi nomor 8, wajah Siang Mingzi sangat suram. Kali ini, dia hanya membawa 50 miliar. Ketika tawaran telah melampaui kisaran itu, dia hanya bisa menyerah. Tapi, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia telah tiba di kota prajurit hitam dengan penuh percaya diri untuk membawa kembali inti binatang Raja Naga Sejati serta Batu Roaba di tingkat keramat. Tapi sekarang, dia tidak hanya gagal mendapatkan Batu Roaba di tingkat keramat. Bahkan Naga Sejati. Inti binatang Raja terbang dari tangannya. Itu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong itu, mata Siang Mingzi berubah merah. Semakin memikirkannya, semakin banyak kebenciannya melonjak. Semuanya adalah kesalahan Huang Xiaolong. Awalnya, saya tidak berencana untuk melakukan apapun selama penilaian murid-murid dalam 4 tahun kemudian. Tetapi karena Anda memintanya, saya secara pribadi akan menangani masalah ini di tangan saya. Huang Xiaolong, aku menginginkan hidupmu. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi dari menyinggung saya. Dia menggertakkan giginya, suaranya dingin sampai ke tulang. Pada akhirnya, Batu Roaba keabadian tingkat suci mencapai harga setinggi langit 65 miliar, tetapi dibeli oleh tamu di kamar pribadi nomor 3 alih-alih kamar pribadi nomor 4. Para tamu di dalam kamar pribadi nomor 3 berasal dari keluarga Guduk. Dengan itu, T-Rai jatuh pada lelang tahunan rumah lelang Black Warrior tahun ini. Mengetahui bahwa nyonya gila senior telah muncul dan akan diundang ke kediaman budidaya Tuan Feng Yang, Huang Xiaolong akhirnya bisa sedikit bersantai. Namun, saat Huang Xiaolong dan si Xiaofi keluar dari rumah lelang, mereka menabrak 3 orang dari Institut Azure Dragon, Siang Mingzi, dan 2 lelaki tua itu. Siang Mingzi mengulurkan tangan, menghalangi jalan kedua orang itu, nadanya dingin dan merendahkan kamu, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melirik pakaian pihak lain dan mencibir, saya, seekor Gug-gug yang baik tidak menghalangi jalan, jika tidak ada yang lain, silakan menjauh. Dua lelaki tua di belakang Siang Mingzi langsung marah. Sedangkan wajah Siang Mingzi memerah saat jarinya gemetar menunjuk Huang Xiaolong dengan marah, apa yang kamu katakan? Anda, Huang Xiaolong? Huang, pada awalnya saya tidak ingin melakukan apapun dalam penilaian murid dalam 4 tahun kemudian, tetapi sekarang, Anda benar-benar membuat saya marah. 4 tahun kemudian, aku secara pribadi akan menghancurkanmu seperti semut kecil sepertimu. Orang-orang yang lewat pasti berhenti untuk menonton dan mendengarkan. Itu terlihat seperti murid pribadi kepala sekolah Azure Dragon Institute, Siang Mingzi. Siang Mingzi, yang dipuji sebagai jenius paling menantang surga di Azure Dragon Galaxy. Jika saya tidak salah, mereka mengatakan dia sudah menjadi Master Realem Dewa Orde kelima setelah kurang dari 100 tahun berkultivasi. Orang-orang di sekitar berbisik dan menghela nafas. Mendengarkan bisikan di sekitarnya, Huang Xiaolong tampak dingin di seberangnya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya adalah Siang Mingzi itu. Benar-benar seperti pepatah lama, musuh bertemu di jalan sempit. Sepertinya orang yang bertarung dengannya untuk inti binatang Raja Naga Sejati adalah anak ini. Di satu sisi, Huang Xiaolong mengerti mengapa pihak lain kesal padanya. Huang Xiaolong, kami telah mengarahkan pandangan kami pada inti binatang Raja Naga Sejati, menjualnya kepada kami sekarang dan kami bersedia memberimu 2 miliar. Dalam penilaian murid-murid dalam 4 tahun kemudian, Tuan Muda kita dapat menyelamatkan hidup Anda. Salah satu lelaki tua yang berdiri di belakang Siang Mingzi berkata dengan dingin sambil memelototi Huang Xiaolong. Apa lelucon? Otakmu pasti rusak karena bertabrakan dengan Tyron Boar, kan? Saya membayar 30 miliar untuk inti binatang Raja Naga Sejati dan Anda ingin saya menjualnya kepada Anda seharga 2 miliar. Huang Xiaolong memandang lelaki tua itu seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Apakah kamu idiot? Anda, wajah lelaki tua itu memerah, matanya menyemburkan api, dan niat membunuhnya menembus langit. Apa? Ingin bertarung? Huang Xiaolong mencemoh. Mereka berada di kota prajurit hitam. Jika pihak lain berani bergerak, Huang Xiaolong yakin dia bisa membuat orang tua itu kehilangan nyawanya di sini. Siang Mingzi sudah tenang sekarang, mengangkat tangan untuk menghentikan orang tua itu bertindak impulsif. Masih menatap Huang Xiaolong dengan mata dingin yang sama? Dia dengan tenang berbicara, bahkan tanpa inti binatang Raja Naga Sejati, aku masih bisa meratakanmu sama saja dalam penilaian murid-murid dalam. Ratakan Anda dengan satu jari, seperti semut. Matanya saat dia bergeser ke arah si Xiaofi di sisinya, wanitamu tidak buruk, nikmati empat tahun terakhir hidupmu. Ayo pergi. Kelompok Siang Mingzi yang terdiri dari tiga orang berjalan pergi. Huang Xiaolong menyaksikan siluet ketiga pria itu pergi. Dia mengakui bahwa Siang Mingzi memang sangat kuat, tetapi empat tahun kemudian, siapa yang akan mengalahkan siapa yang seperti semut belum ditentukan. Ayo pergi ke rumah tuan. Dia berkata kepada si Xiaofi, tidak lagi mengganggu mereka yang telah pergi. Mereka berdua menuju ke barisan transmisi kota prajurit hitam, tiba di kediaman Feng yang segera dan bertemu dengan wanita gila senior itu. Dia sebenarnya seorang wanita ramping, menyerupai nyonya yang menarik berusia empat puluhan. Hanya saja dia lebih dari sekadar menyendiri dan dingin. Nama aslinya adalah Yang Yi. Setelah mengetahui niat Huang Xiaolong, nonagila Yang Yi tidak setuju untuk memberikan sajak pemanggilan bulan kepada si Xiaofi pada awalnya, tetapi ketika Huang Xiaolong mengeluarkan batu roh abadi tingkat suci, dia mengalah dengan suatu syarat. Syaratnya adalah si Xiaofi memujanya sebagai muridnya. Magang, Huang Xiaolong melihat ke arah si Xiaofi, mencari pendapatnya. Ya, si Xiaofi mengangguk setuju. Mampu memuja alam dewa tinggi sebagai guru, berapa banyak orang yang memimpikannya kesempatan seperti ini. Kue semacam ini jatuh dari surga, tentu saja dia bukan orang yang menolak. Dengan demikian, disaksikan oleh Feng Yang dan Huang Xiaolong, si Xiaofi dengan hormat menjalani kebiasaan beribadah di bawah seorang guru. Namun, apa yang kemudian membuat Huang Xiaolong bingung adalah wanita gila Yang Yi mengatakan bahwa untuk mengolah sajak pemanggilan bulannya, tiga tahap pertama harus dikultivasikan di tanah bulan baru. Karena itu, dia harus membawa si Xiaofi untuk berkultivasi di tanah bulan baru. Di galaksi Kura-Kura Hitam, hanya satu tempat yang memiliki daratan seperti itu, dan itu adalah salah satu permukaan dunia yang lebih dingin di bagian utara galaksi Kura-Kura Hitam yang terpencil yang disebut Dunia Utara Musim Dingin. Kerutan kecil muncul di alis Huang Xiaolong. Jika ini masalahnya, maka sampai si Xiaofi menguasai tiga tahap pertama dari sajak pemanggilan bulan, dia hanya bisa tinggal di dunia utara musim dingin keduanya akan dipisahkan untuk jangka waktu tertentu. Kakak Huang, jangan khawatir, saya akan berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk maju ke tahap ketiga sesegera mungkin. Menonton kengganan jelas Huang Xiaolong, si Xiaofi menghibur kembali. Crazy Lady Yang Yi menambahkan, Dengan bakat Xiaofi, dia bisa maju ke tahap ketiga dari Mun Summoning Raim dalam waktu 30 tahun, apalagi, Anda selalu bisa datang menemuinya di dunia utara musim dingin. Huang Xiaolong mengangguk, tidak ada apa-apa selain ini. Pada saat Xiaofi mencapai tahap ketiga dari Mun Summoning Raim, sangat mungkin bahwa potensi pure luminance enlightened Buddha fisik miliknya akan sepenuhnya terbangun. Setelah itu, dalam 100 tahun, dia akan mampu menembus alam dewa. Crazy Lady Yang Yi menambahkan, Dengan saya di sekitar, yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Faktanya, selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah mencari penggantinya tetapi belum menemukan kandidat yang cocok. Meskipun alasan utama dia menerima si Xiaofi adalah karena batu roh abadi kelas suci, bakat si Xiaofi memang luar biasa. Dia adalah penerus yang paling pas untuk melanjutkan jubahnya, apalagi, temperamen murid ini sesuai dengan keinginannya. Secara keseluruhan, dia sangat menyukai murid ini. Keesokan paginya, si Xiaofi mengikuti wanita gila Yang Yi, meninggalkan kota prajurit hitam, berangkat menuju tanah bulan baru dunia utara musim dingin untuk memulai kultifasi barunya. Di sisi lain, adik perempuan dan saudara laki-lakinya, Huang Xiaohai dan Huang Min, serta yang lainnya, di bawah pengasuhan God Force Feng Yang, Laut Qi dan Meridian mereka disembuhkan seperti baru dalam waktu singkat. Lima hari setelah pelelangan, Huang Xiaolong kembali ke halaman nomor satu dan memulai latihan tertutupnya. Kali ini, dia bertekad untuk menerobos alam Dewa Orde keempat, jika tidak, dia tidak akan keluar dari halaman no. Satu. Namun, Huang Xiaolong tidak ingin memperbaiki inti binatang Raja Naga Sejati yang dia dapatkan dari pelelangan. Sebagai gantinya, dia terus memperbaiki sisa ratusan inti binatang Dewa Orde ke-10 dari berangkas harta karun Helstone. Setelah melangkah ke alam Dewa Orde ke-3, kecepatan Huang Xiaolong dalam menyempurnakan inti binatang telah meningkat lagi. Sebelumnya, untuk memperbaiki satu inti binatang realem Orde ke-10 awal akan memakan waktu setengah bulan, sedangkan sekarang, menyempurnakan inti binatang realem Dewa Orde ke-10 pertengahan dan puncak hanya membutuhkan waktu 5 hingga 6 hari. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan dengan cepat berlalu, dan kekuatan Huang Xiaolong tumbuh setiap hari. Pada akhir bulan ke-4, dia telah maju ke puncak alam Dewa Orde ke-3 awal, hanya setengah langkah lagi untuk maju ke alam Dewa Orde ke-3 pertengahan. Sementara Huang Xiaolong masuk ke dalam praktik tertutup, keluarga Jiang yang telah berteriak-teriak dengan berisik agar Huang Xiaolong membayar seumur hidup menjadi sunyi, seolah-olah mereka semua telah melupakan Jiang Weyen yang dibunuh oleh Huang Xiaolong di Changsi. Kota, seluruh masalah tampaknya telah meredah ke latar belakang. Sedangkan masalah tentang murid pribadi kepala sekolah Azure Dragon Institute, Siang Mingzi, menghalangi jalan Huang Xiaolong setelah pelelangan dan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan membunuh Huang Xiaolong 4 tahun kemudian selama penilaian murid dalam menyebar. Setengah tahun berlalu, tidak hanya masalah itu tidak meredah, itu menjadi lebih panas dan berlebihan. Faktanya, semua kekuatan super, sebagian besar kekuatan peringkat pertama, serta beberapa kekuatan dunia berperingkat lebih tinggi di galaksi kura-kura hitam tahu tentang ini. Dalam sekejap, hampir semua kekuatan berpengaruh di galaksi kura-kura hitam menunggu dengan antisipasi terhadap penilaian murid dalam Institut Prajurit Hitam yang akan datang. Tak perlu dikatakan, ada banyak dari mereka yang senang mendengar berita ini, seperti keluarga Wang dan Jiang. Guduk Leng berdiri di halaman kultifasinya, di tengah-tengah pegunungan hujan berkabut, memandang ke atas ke arah puncak. Berdiri di sampingnya tidak lain adalah Wang Biaoyuan. Huang Xiaolong itu benar-benar menyembunyikan dirinya di dalam halaman dalam budidaya saat pelelangan berakhir, tidak mengambil satu langkah pun dari sana sampai saat ini. Wang Biaoyuan mencibir, latihan tertutup. Tidak peduli seberapa gila dia berkultifasi, dia tidak akan bertahan satu langkah pun di depan siang mingzi itu. Katakan, pada tingkat apa kekuatannya bisa tumbuh sampai hari penilaian murid-murid dalam. Guduk Leng tiba-tiba bertanya. Wang Biaoyuan pada awalnya terkejut dengan pertanyaan Guduk Leng, tetapi dia dengan sungguh-sungguh menjawab, sedikit lebih dari setahun yang lalu pada penilaian murid luar, dia adalah alam dewa orde kedua awal. Beri dia waktu lima tahun, sama anehnya dengan dia, dia paling banyak bisa maju ke orde ketiga mungkin. Pada akhirnya, kata-kata Wang Biaoyuan tersendat karena kurangnya kepastian. Guduk Leng berbicara, jika saya adalah alam dewa orde kedua awal, dalam waktu lima tahun, yang tertinggi yang bisa saya capai adalah puncak alam dewa orde kedua akhir. Tetapi untuk Huang Xiaolong, alam dewa orde ketiga tidak perlu batas tertingginya. Wang Biaoyuan mengerutkan kening mendengar kata-kata Guduk Leng sebelum mencibir, kalau begitu, menurutmu, dia bisa menerobos sampai akhir orde ketiga. Mungkin, bahkan alam dewa orde keempat. Apakah Anda benar-benar berpikir itu mungkin? Itu sangat konyol. Dari apa yang saya dengar, alasan mengapa dia bisa melakukan terobosan dari alam dewa setengah langkah ke alam dewa orde kedua awal adalah karena dia menemukan harta yang sebanding dengan esensi logam murni yang saya temukan. Adapun apa itu, saya tidak tahu, tapi saya tidak percaya dia akan seberuntung itu untuk bertemu dengan harta karun seperti itu untuk kedua kalinya. Guduk Leng mengangguk, bahkan jika dia benar-benar memiliki pertemuan kebetulan, memungkinkan dia untuk menerobos ke alam dewa orde keempat, dia masih akan berakhir sekarat. Dengan bakat dan kekuatan siang Mingzi itu, dia mungkin bisa mengalahkan alam dewa orde ke-6 dengan mudah. Huang Xiaolong sama sekali tidak mengetahui pendapat dunia luar. Waktu terus mengalir, dan dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Duduk bersila di tengah formasi sepuluh Buddha di dalam kuil sumi, beberapa helai cahaya emas, hitam, dan merah berputar di sekitar tubuh Huang Xiaolong, menyatu dan tidak terlihat. Naga kembar hitam dan biru melayang di atasnya, auman naga mereka bergema di udara. Tiba-tiba, Huang Xiaolong gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cahaya menyilaukan menutupinya sepenuhnya saat suara jernih yang jernih datang dari dalam tubuhnya. Setelah itu, auranya meledak dan terus naik lebih tinggi. Tekanan mengerikan menyebar seperti badai, menyebabkan retakan di ruang sekitarnya. Membuka matanya, jelas bahwa Huang Xiaolong sedang dalam suasana hati yang baik. Alam Dewa Orde keempat, setelah 17 bulan latihan tertutup, dia akhirnya, dia akhirnya menjadi alam Dewa Orde keempat. Awalnya, Huang Xiaolong berasumsi bahwa dia akan membutuhkan setidaknya dua tahun, tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan sebelum satu setengah tahun berlalu, dia akan dapat membuat terobosan. Kesadaran Huang Xiaolong tenggelam secara internal, memeriksa kondisi tubuhnya. Meridiannya telah melebar dua kali lipat dari ukuran sebelumnya. Meridian ini terhubung satu sama lain, menyerupai naga ilahi primordial dalam tidur. Dalam dantiannya, kekuatan esensi abadinya sangat kental dan tebal, setidaknya lima hingga enam kali lipat dari sebelumnya. Pertempuran kinyam raung gembira seperti ombak di lautan luas. Untayan hukum ruang dan waktu di lautan jiwa Huang Xiaolong telah mencapai jumlah 300 ribu yang mengejutkan, dan masing-masing dari mereka setidaknya memiliki panjang 30 meter. 300 ribu untayan hukum ruang dan waktu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan untuk rata-rata master realem Dewa Orde kelima, untayan hukum ruang dan waktu mereka hanya berjumlah sekitar 30 ribu. Huang Xiaolong berdiri, segera menyebabkan ruang bergetar karena tekanan. Merasakan energi yang kuat di dalam tubuhnya, dia merasa bahwa dia mampu menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Dia akhirnya menerobos ke alam Dewa Orde keempat. Aku ingin tahu apakah ayah, ibu, dan yang lainnya baik-baik saja. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia keluar dari Yartno. Satu, menuju susunan transmisi Institut Prajurit Hitam. Tidak butuh banyak waktu bagi Huang Xiaolong untuk mencapai kediaman Luotong dari rangkaian transmisi kota Prajurit Hitam. Namun, yang membuat Huang Xiaolong bingung saat tiba di kediaman Luotong adalah kenyataan bahwa penjaga yang ditempatkan di pintu masuk utama bukanlah salah satu bawahan yang dia bawa dari dunia roh bela diri. Apakah ini penjaga yang baru direkrut? Huang Xiaolong merenung. Berhenti di sana? Untuk apa kau ke sini? Nyatakan tujuanmu datang ke kediaman Luotong. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak melangkah ke kediaman, para penjaga yang ditempatkan di pintu masuk utama menghalangi jalannya, sementara salah satu dari mereka menggonggong padanya. Saya Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berhenti, tetapi ada kerutan kecil di antara alisnya. Huang Xiaolong, penjaga yang sama membentak. Apa pedulimu lama, kamu, hari ini penegak kami Uyue tidak menerima tamu. Penjaga itu kasar dan sombong. Penegak Uyue, sesuatu melintas di benak Huang Xiaolong. Dia ingat bahwa di antara 10 master realm dewa yang dia sewa dari Azure Sifem, ada satu bernama Uyue. Tapi sejak kapan Uyue ini menjadi penegak kediaman Luotong? Lebih tepatnya, sejak kapan kediaman Luotong memiliki posisi penegak, mengapa dia tidak menyadarinya? Di atas segalanya, dari cara para penjaga ini berbicara, sepertinya penegak Uyue ini adalah pemilik sebenarnya dari kediaman Luotong. Saat ini, Huang Xiaolong tidak mengenakan jubah murid dalam Institut Prajurit Hitam, sehingga keempat penjaga secara alami mengambil Huang Xiaolong sebagai prajurit alam dewa biasa yang datang untuk mencari posisi penjaga. Huang Xiaolong menatap dingin keempat penjaga sebelum membuka mata neraka di dahinya. Dalam sekejap, semua yang terjadi di dalam kediaman Luotong memasuki ruang lingkup penglihatan mata nerakanya. Di dalam aula utama kediaman Luotong, di antara 10 master realm dewa ordo ke-10 yang disewa Huang Xiaolong sebelumnya, dua dari mereka duduk di tempat duduk tuan rumah di kepala aula, salah satunya adalah Uyue itu, sedangkan orang tua Huang Xiaolong, Huang Peng dan Suyan, mereka diturunkan ke tempat duduk bawahan yang lebih rendah. Yang paling membuat Huang Xiaolong marah adalah tubuh Zhao Su dan Zhang Fu dipenuhi dengan tanda cambuk yang marah saat mereka berlutut di lantai di aula utama. Suara Uyue terdengar di telinga Huang Xiaolong saat dia menegur Zhao Su dan Zhang Fu, dua alam dewa setengah langkah yang sangat kecil seperti kalian berdua berani menentang penegak ini, menentang atasanmu. Terus cambuk mereka untukku, seratus cambukan lagi. Dua penjaga yang berdiri di samping di aula utama mengakui dengan hormat, melambaikan cambuk di tangan mereka untuk menyerang tubuh Zhao Su dan Zhang Fu. Berhenti. Baik Huang Peng dan Suyan berteriak marah. Uyue, Zhang Kuan, kamu melewati batas. Huang Peng marah sampai dia menunjuk keduanya dan berteriak, Zhao Su dan Zhang Fu tidak bersalah sama sekali, dan bahkan jika mereka bersalah, kami berdua akan menghukum mereka, bukan kalian. Bagaimana Anda bisa menghukum Zhao Su dan Zhang Fu tanpa sajak atau alasan? Uyue tampak seolah-olah dia tidak menyadari kemarahan Huang Peng, berbicara dengan suara santai yang tidak tergesa-gesa. Tuan Rumah Huang, apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda sendiri, gup-gup-gup-gup pelayan ini tidak mengerti aturan dan etiket. Saya hanya mendidik mereka agar mereka mengerti perbedaan antara Tuan dan pelayan, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pelayan. Tepat sekali, pria di samping Uyue, Zhang Kuan mencibir, jika tidak, bagaimana jika suatu hari para budak bodoh ini secara tidak sengaja menyebabkan masalah besar bagi kediaman Luotong. Dengan benar, Anda seharusnya berterima kasih kepada kami. Di akhir kata-katanya, momentum yang mengjulang keluar dari tubuhnya. Pang, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Penjaga yang keras dan menjengkelkan itu kesal melihat Huang Xiaolong berdiri di sana seperti patung. Penegak kami Uyue tidak melihat siapapun hari ini, jika Anda di sini untuk melamar posisi penjaga, datang lagi besok. Sekarang, cepat pergi. Huang Xiaolong tidak bergerak, dia bertanya, apakah penegak Uyue pembuat keputusan di kediaman Luotong? Bagaimana dengan Tuan Kediaman Huang? Penjaga itu menyeringai jahat, kediaman Tuan Huang. Apa kediaman Tuan Huang? Di mata kami itu hanyalah seorang sampah yang bahkan tidak bisa mencapai alam suci. Di mata kami, hanya ada enforcer Uyue dan Zhang Kuan. Betul sekali. Penjaga lain menimpali? Kami adalah penjaga yang direkrut oleh penegak Uyue. Kami hanya mendengarkan penegak Uyue. Adapun Residence Lord Huang Dogfart itu, petui sampah ranah siantian tingkat menengah berani bermimpi memerintahkan kita berkeliling. Keempat penjaga itu adalah alam dewa orde pertama. Meskipun mereka hanyalah alam dewa orde pertama, mereka memiliki tingkat status tertentu di daratan Cloud Sea. Lagi pula, di galaksi kura-kura hitam, yang kuat membuat aturan. Keempat penjaga baru direkrut ke kediaman Luotong, tetapi juga kebenaran bahwa mereka tidak menempatkan apa yang disebut Tuan Kediaman di mata mereka. Karena seperti itu, kamu tidak perlu tinggal di kediaman Luotong. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Sebelum keempat penjaga bisa bereaksi, Huang Xiaolong berkedip, memberikan pukulan ke arah mereka. Empat tubuh langsung meledak. Satu pukulan mengirim empat penjaga ke kematian mereka. Bahkan tidak ada kesempatan untuk berteriak. Niat membunuh menebal di mata Huang Xiaolong saat dia berjalan menuju aula utama kediaman. Mereka yang berada di aula utama tercengang, menoleh ke arah pintu masuk aula saat fluktuasi energi dari serangan Huang Xiaolong telah memperingatkan mereka. Apa yang terjadi di luar? Wu Yue mengerutkan kening saat dia memerintahkan penjaga di sampingnya. Zhong Fei, kamu keluar dan lihatlah. Penjaga itu mengakui dengan hormat dan hendak keluar dari aula ketika sebuah suara dingin terdengar tidak perlu. Dalam sepersekian detik, kekuatan tinju meledak, dan penjaga Zhong Fei itu berakhir seperti empat penjaga di pintu masuk utama, meledak berkeping-keping. Tidak ada satu inci pun kulit utuh yang tersisa. Baru saat itulah sosok Huang Xiaolong muncul di depan semua orang. Ketika Zhang Kuan dan Wu Yue melihat bahwa itu adalah Huang Xiaolong, keduanya sedikit terkejut. Xiaolong, berdaulat, Huang Peng, Su Yan, Zhao Su, dan Zhang Fu semua berteriak gembira. Jadi, Tuan Muda Sulung Huang telah kembali, sesaat kemudian, Wu Yue memulihkan ketenangannya, seringai di sudut bibirnya, Tuan Muda Sulung Huang sangat perkasa, membunuh bawahan saya saat Anda kembali. Huang Xiaolong membalas dengan sinis, bawahanmu. Wu Yue, Anda hanyalah seorang budak yang saya sewa dari Azure Sifom, siapa yang memberi Anda wewenang untuk merekrut penjaga kekediaman Luotong? Dan siapa yang mengurapimu sebagai penegak dokfart apa? Ekspresi Wu Yue berubah sangat jelek. Zhang Kuan tersenyum sambil tidak tersenyum, Tuan Muda Sulung Huang, kami melakukan ini untuk kebaikan semua orang di sini, seluruh penjaga kediaman Luotong hanyalah beberapa dari alam siantian atau sein yang lemah. Bagaimana para budak rendahan ini dapat melindungi kediaman Tuan Huang dan keselamatan lainnya? Huang Xiaolong mencibir, Berarti aku seharusnya merasa bersyukur. Anda merekrut penjaga ini untuk melindungi orang tua saya dan yang lainnya. Lalu apa tujuan saya mempekerjakan Anda ke Luotong Residence? Untuk memuat gratis di sini. Wu Yue menjadi tidak sabar dan berbicara dengan nada menggigit. Huang Xiaolong, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah murid pribadi Kepala Sekolah Black Warrior Institute, kami tidak akan berani melumpuhkanmu. Biarkan saya memberi tahu Anda, bahkan jika kami membunuh Anda, Kepala Sekolah Black Warrior Institute tidak dapat melakukan apapun kepada kami setelah kami meninggalkan galaksi kura-kura hitam. Selesai mengatakan itu, momentumnya melonjak, akan melakukan gerakan membunuh pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menggunakan kata budak bolak-balik telah memicu niat membunuh dari lubuk hatinya. Dia, seorang Master Realm Dewa Orde ke-10, akan diterima di kekuatan super dan keluarga galaksi lain, baik itu galaksi Azure Dragon, galaksi Macan Putih, atau galaksi Vermillion Bird, mengingat posisi.